Bab 1126, Sebuah Mitos Tidak Terlindungi Hei, apakah Anda benar-benar ingin melawan Wusen? Raja Naga dari Laut Timur bertanya. Dia mengetahuinya dua hari yang lalu. Benar, Sumo mengangguk. Seberapa yakin kamu? Raja Naga dari Laut Timur bertanya dengan suara rendah. Dia tidak mencoba membujuk Sumo untuk menyerahkan rencananya, melainkan meminta kepastian keberhasilannya. Tidak begitu yakin, Sumo menggelengkan kepalanya. Tidak begitu yakin, Raja Naga dari Laut Timur mengerutkan kening. Beraninya Sumo melawan Wusen jika dia tidak begitu yakin. Bukankah dia menggali kuburnya sendiri? Petik 2. Sumo, kamu. Raja Naga dari Laut Timur akan mencoba membujuk tetapi Sumo segera memotongnya. Dia dengan serius berkata, Namun, jika Anda dapat membantu saya, saya bisa yakin. Bantuan apa? Raja Naga dari Laut Timur bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa bersaing dengan ahli kaisar bela diri. Sumo berpikir sejenak dan kemudian menatap Raja Naga Laut Timur dengan mata tajam. Apakah ada balas naga semu di istana? Apakah kamu ingin sudo Dragon Ball? Raja Naga dari Laut Timur terkejut ketika mendengar ini. Iya, Sumo mengangguk. Meningkatkan kultifasinya dalam waktu singkat sangat tidak mungkin. Karena itu, jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus meningkatkan tubuh fisiknya. Dia dengan demikian meminta Raja Naga dari Laut Timur untuk sebuah sudo Dragon Ball karena hanya ini yang dapat meningkatkan kekuatan fisiknya tercepat. Raja Naga dari Laut Timur terdiam. Suku Flot Dragon-nya benar-benar memiliki bola naga sudo. Bahkan, mereka punya dua. Longtang memiliki satu bola sementara yang lain berada di istana. Dua sudo Dragon Ball setelah dicadangkan untuk Longtang, mereka bisa memainkan peran penting di masa depannya. Sekarang Sumo datang untuk memintanya, Raja Naga dari Laut Timur tiba-tiba menjadi sedikit ragu-ragu. Bola naga sudo terlalu berharga. Mereka sudah memberikan satu kepada Sumo sebelumnya, dan keduanya adalah yang terakhir. Ada bola di istana. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Raja Naga dari Laut Timur berbicara dengan serius setelah lama diam. Meskipun dia benci berpisah dengan Dragon Ball, dia harus melakukannya untuk memastikan bahwa Sumo akan memenangkan pertarungan melawan Wusen. Jika dia dikalahkan, suku naga banjir di Laut Timur akan menderita musibah besar. Raja Naga dari Laut Timur tahu prioritasnya. Selain itu, Long Teng berhutang budi kepada Sumo, setelah yang terakhir membuat mantan menjadi keturunan Istana Bright Gold dan menerima warisan Kaisar Agung. Hutang rasa terima kasih lebih berharga daripada Dragon Ball. Raja Naga dari Laut Timur mengirim bola naga sudo dan kemudian memberikannya kepada Sumo secara pribadi. Bola naga ini adalah yang paling kuat di suku naga banjir kita. Dia bergumam. Sumo memegang bola naga sudo dan mengukurnya. Dia diam-diam merasa senang. Bola naga itu sebesar dua kepala orang dewasa. Itu lebih besar dari yang dia miliki sebelumnya dan energi yang dikandungnya lebih luar biasa. Dengan bola naga ini, ia dapat meningkatkan kekuatan fisiknya beberapa tingkat lebih tinggi. Dalam hal ini, dia akan lebih percaya diri dalam perjuangannya melawan Wusen. Tuan naga, terima kasih banyak. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sumo mengambil bola naga sudo dan menangkupkan tangannya. N. Raja Naga dari Laut Timur menganggup dan mendesak. Ingatlah, jika Anda tidak bisa mengalahkan Wusen, Anda sebaiknya tetap aman. Dengan bakat Anda, Anda dapat segera kembali. Petik 2. Saya mengerti. Sumo menjawab dengan suara rendah. Dia berbicara dengan Raja Naga dari Laut Timur untuk sementara waktu lebih lama sebelum meninggalkan Istana Naga Laut Timur. Itu kurang dari lima hari sebelum pertarungan. Dia harus tiba di Pegunungan Kaisar Suan dalam waktu lima hari. Dia terdesak waktu. Raja Naga dari Laut Timur ingin pergi dengan Sumo, tetapi ia memilih untuk tinggal di Istana Naga Laut Timur dengan pertimbangan keamanannya. Dalam kehampaan, Sumo duduk bersila di Pedang Rohani Natal. Dia bergegas dalam perjalanannya dengan mengaktifkan pedang sambil bersiap untuk meningkatkan kekuatannya. Karena waktu yang terbatas, ia harus menggunakan waktu tempuh secara efisien untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Dia mengeluarkan Sudo Dragon Ball dan mengaktifkan Devoring Martial Soul, mulai menyerap energi di dalam bola. Di dalam bola Naga Sudo adalah energi luar biasa yang mengandung kekuatan garis darah naga. Itu mengalir ke tubuh Sumo secara ceroboh. Dalam sekejap, dia bersinar dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi tubuh Naga Dragones Kue, seperti binatang iblis yang telah berubah. Bayangan raksasa Dragones Kue Elepan meraung ke langit, mengguncang surga dan bumi. Gumpalan kekuatan kiemas berkeliaran di seluruh tubuhnya. Kekuatan fisiknya memasuki proses booming lagi. Saat ia bergegas ke pegunungan Kaisar Suan, fenomena dan raungan yang tidak normal dari bayang-bayang Dragones Kue Elepan memberi dampak besar pada banyak orang. Namun, dia menaiki pedang dengan kecepatan yang sangat cepat, jadi dia hanya bisa dengan jelas melihat beberapa seniman bela diri. Waktu berlalu dengan cepat. Kekuatan fisiknya terus meningkat seolah-olah itu tidak terbatas. Eleve 7 Martial Royal Realm Eleve 8 Martial Royal Realm Eleve 9 Martial Royal Realm Sumo menghabiskan sebagian besar hari untuk menyerap semua energi di dalam Dragon Ball Semu. Kekuatan fisiknya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi dan sekarang sama dengan seorang seniman bela diri kerajaan Eleve 9 Martial. Dengan kekuatan fisik yang kuat, dia merasa seolah-olah fisiknya sekuat binatang setan iblis. Kekuatan fisik yang kuat di samping kultivasinya meningkatkan kepercayaan dirinya. Martial Emperor Realm Dia ingin mencari tahu seberapa hebat ahli rilem Martial Emperor Realm itu. Saat dia pergi ke pegunungan Kaisar Suan, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di dunia Cakrawala juga pergi ke sana dari segala arah. Pertarungan antara Sumo dan Master Sekte Iblis Neterward adalah pertandingan juara utama di dunia Cakrawala. Itu akan membentuk dunia Cakrawala di masa depan. Apakah Sekte Iblis Neterward atau Istana Cakrawala mendominasi dunia Cakrawala? Itu semua tergantung pada pertandingan ini. Oleh karena itu, semua orang di dunia firma beraksi tanpa penundaan. Banyak ahli bergegas ke pegunungan Kaisar Suan dengan kecepatan tinggi. Dunia Cakrawala berada di ambang perubahan radikal. Bahkan Istana Cakrawala tidak terkecuali Wenren Tiandu, Sikong Yan, Jiang Fengran, Sier, dan keturunan sembilan istana lainnya keluar dari pengasingan. Mereka pergi ke pegunungan Kaisar Suan dengan wakil pemimpin pavilion Kian, Penatua ke-13, Gunung Huatai, dan yang lainnya, di bawah kepemimpinan Haiming Jiang dan Di Si. Untuk perang yang begitu penting, mereka pasti akan pergi untuk mendukung Sumo. Banyak ahli dari negara adikkuasa yang datang untuk menyaksikan pertempuran telah merencanakan untuk menyambut pemenang pertempuran. Semua orang menebak hal yang sama. Mereka pikir Sumo pasti akan kalah. Master Sekte Setan Neterward, Wu Sen, memiliki kemungkinan menang lebih dari 90 persen sedangkan Sumo memiliki probabilitas menang kurang dari 10 persen. Bahkan para ahli pavilion langit laut dan istana Kaisar Suan, serta keturunan sembilan istana, termasuk si Kong Yan, tidak antusias tentang Sumo. Ahli Rilem Kaisar Marsial adalah seorang tokoh legendaris di dunia cakrawala dan mitos yang tidak dapat dilukiskan. Di LV4 Marsial Royal Rilem, harapan Sumo untuk mengalahkan seorang ahli Rilem Marsial Emperor dan menghancurkan mitos itu sangat kecil. Bottom of Form Bab 1127 banding 24 Formasi Pedang Constellation Saat kekuatannya terus meningkat, kecepatan di mana dia berpergian dengan pedang juga meningkat. Dia hanya membutuhkan waktu lebih dari tiga hari untuk tiba di dekat Pegunungan Kaisar Suan. Ketika ia berada 10.000 hingga 15.000 km jauhnya dari Pegunungan Kaisar Suan, Sumo mengaktifkan jiwa bela diri penglihatan hantu sihir dan memandang ke arah Pegunungan Kaisar Suan. Banyak orang berkumpul di sana. Ada begitu banyak orang seperti hutan hitam yang menutupi Pegunungan Kaisar Suan. Keruntuhan Istana Kaisar Suan sangat penuh. Seniman bela diri menutupi langit dan menutupi bumi. Tampaknya semua orang di dunia Cakrawala telah datang ke Pegunungan. Kota spiritual Kaisar di bawah Pegunungan sekarang penuh sesak. Itu telah tertekan sejak Istana Kaisar Suan dihancurkan, tetapi sekarang, populasinya telah berkembang pesat. Di kota, ada aliran orang yang tak ada habisnya seperti naga panjang. Tinggal satu hari lagi, ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, Sumo tenggelam dan turun ke danau kecil. Setelah mencapai dasar danau, dia segera masuk ke dalam peta surgawi. Dia mengambil tungku kerajinan dan semua bahan pengerjaan dan kemudian disiapkan untuk pengerjaan. Wakil pemimpin pavilion Kian dan Boneka telah menyiapkan semua bahan untuk membuat pedang rohani natal. Kuantitasnya cukup. Selain itu, dia memiliki Divine Jade dan Seed Striped Seed, yang sulit ditemukan. Meskipun dia memiliki banyak Divine Jades, dia telah membatasi benih bergaris darah. Dia telah memperoleh 24 benih bergaris darah di negeri bela diri suci. Dia telah mengkonsumsi 9 biji untuk membuat 9 pedang natal spiritual. Sekarang, dia masih punya 15 biji. Aku perlu membuat 15 pedang spiritual natal, dan aku tidak bisa gagal sekalipun. Sumo menarik napas dalam-dalam. Ada banyak jenis formasi pedang rohani natal dalam teknik pedang natal, tetapi, tanpa kecuali, semakin kuat formasi pedang itu, semakin banyak pedang spiritual yang dibutuhkan. Dia hanya memiliki 9 pedang spiritual natal, jadi dia hanya bisa menampilkan formasi pedang 9 kematian, yang tidak cukup kuat. Selain itu, ada formasi pedang 12 iblis langit, formasi pedang langit derivasi, dan sebagainya. 24 pedang natal spiritual dapat membentuk semacam formasi pedang yang disebut formasi pedang 24 constellation. Menurut teknik SWATCRAFT natal, itu memiliki kekuatan luar biasa yang setidaknya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada formasi pedang 9 kematian. Inilah sebabnya mengapa Sumo ingin berlatih pembentukan pedang ini. Ketika membuat pedang natal spiritual, dia hanya bisa berhasil, bukan gagal. Untungnya, dia sudah memiliki 9 pengalaman sukses. Dia sudah memiliki bakat untuk membuat pedang rohani natal. Saat dia melambaikan tangannya, bahan yang disortir terbang ke tungku kerajinan. Dia menekan pembakar tungku kerajinan untuk mengaktifkan ramuan surgawi milik api. Properti Dark Force of Fire segera melonjak dan berubah menjadi api. Keterampilan budidaya properti api yang dia kembangkan adalah keterampilan tingkat imperial atas. Selama periode ini, ia fokus pada peningkatan kultifasi. Namun, saat ia terus meningkatkan kultifasinya, pencapaiannya dalam keterampilan kultifasi 5 properti secara bertahap semakin dalam. Bukan lagi apa itu. Properti Dark Force of Fire miliknya lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, lebih murni dan lebih kental, yang lebih cocok untuk pengerjaan. Bahan-bahan kerajinan terbakar dengan amukan api. Semuanya beres termasuk pemurnian, casting, dan pendinginan. Nyaris tidak ada ketegangan. Sumo berhasil membuat pedang spiritual natal pertama lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian, dia terus membuat pedang natal spiritual. Yang kedua. Yang ketiga. Yang kesepuluh. Yang kesebelas. Yang kedua belas. Setelah menghabiskan 20 jam, Sumo membuat 12 pedang spiritual natal dalam sekali jalan tanpa kegagalan. Kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam. Dia sementara menangguhkan pengerjaan dan duduk bersila dalam meditasi. Dia tampak sedikit putus asa karena membuat pedang spiritual natal membutuhkan esensi darahnya. Setelah dia membuat 12 pedang spiritual, dia telah mengkonsumsi banyak esensi darah, jadi dia merasa lelah. Dia beristirahat selama 2 jam untuk memulihkan diri sebelum melanjutkan untuk membuat sisa pedang. Dia berhasil membuat 3 pedang terakhir dalam waktu kurang dari 6 jam. Dia telah mengkonsumsi semua benih bergaris darah sehingga dia tidak bisa kerajinan lagi. 15 natal spiritual Swords telah dibuat. Bersama dengan 9 pedang asli, ia memiliki total 24 pedang natal spiritual. 24 pedang natal spiritual dapat membentuk formasi pedang 24 Constellation. Aku harap kekuatan formasi tidak akan mengecewakanku. Dia menarik napas panjang. Meskipun dia terlihat sedikit lelah, matanya cerah. Dia punya kartu tersembunyi sekarang. Mungkin dia bisa membalik meja dengan itu. Dia berhenti beristirahat dan mulai berlatih formasi pedang 24 Constellation. Waktunya hampir habis. Hari ini adalah tanggal yang ditentukan. Dia harus mempelajari pembentukan pedang dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan formasi pedang 24 Constellation, 28 formasi SWORD Constellation lebih besar. Meskipun itu adalah formasi pedang Constellation kecil, kekuatannya jauh lebih kuat daripada formasi pedang 9 Kematian. Dalam formasi pedang, setiap pedang spiritual natal berhubungan dengan sebuah rasi bintang. Saat menyerang, mereka bisa meminjam kekuatan rasi bintang, yang sangat kuat. Pembentukan pedang itu sangat kompleks, jadi latihannya lebih sulit. Karena waktu terbatas, dia meminta untuk menampilkan sebagian kekuatannya alih-alih menguasai formasi pedang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan pemikiran itu dalam pikiran, 24 pedang spiritual natal melesat ke kehampaan seperti kilat. Dalam sekejap, formasi pedang 24 Constellation telah diatur, meliputi area dalam radius lebih dari 50 kilometer. Di bawah kendalinya, pedang spiritual natal bergerak bola balik dalam formasi pedang, membawa aura pembunuhan kuat yang berisi kekuatan misterius dan tak terduga. Dia tidak terbiasa dengan formasi pedang, jadi dia tidak bisa menggunakannya dengan terampil, dan kekuatannya tidak tangguh. Saat dia berlatih berulang kali, dia menjadi lebih akrab dengannya dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Itu adalah tekat yang kuat untuk mengendalikan 24 pedang spiritual natal secara bersamaan. Jadi, kontrol kemauan sangat diperlukan. Mungkin karena Sumo adalah penjelajah waktu, ia dilahirkan dengan kemauan yang tak tertandingi. Ini bukan masalah baginya. Seolah-olah dia tidak pernah tahu kelelahan, dia berlatih formasi pedang 24 Constellation lagi dan lagi. Cahaya pedang melintas di seluruh langit, yang mengejutkan. Beberapa jam kemudian, dia berhenti berlatih dan membawa 24 pedang spiritual natal ke lautan kesadaran. Usen dari Sekte Iblis Meterward. Ayolah! Matanya berkedip seperti kilat saat dia bergumam. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan peta surgawi dengan cepat. Kemudian, dia terbang keluar dari danau. Sosoknya tinggi dan lurus seperti pinus. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan melangkah menuju pegunungan Kaisar Suan di dekatnya. Bottom of Form. Bab 1128, dia datang. Hari ini adalah tanggal yang ditentukan dari duel. Mengapa Sumo dan Master Sekte Iblis Meterward belum datang? Apakah ada perubahan? Ini sudah siang. Pertandingan juara Pamungkas mungkin tidak terjadi hari ini. Petik 2. Mereka bahkan mungkin tidak datang. Petik 2. Petik 2. Di pegunungan Kaisar Suan, ada banyak seniman bela diri yang sibuk dan tak terhitung jumlahnya. Semua jenis suara menyapu jajaran gunung di segala arah seperti gelombang bergulir. Semua orang cemas karena Sumo dan Wu Sen belum datang. Jika keduanya tidak muncul setelah beberapa saat lagi, orang-orang ini mungkin telah melakukan perjalanan yang sia-sia. Banyak ahli dari semua negara adidaya di dunia Cakrawala ada di sini. Mereka berasal dari Warlord Hall, Dugus, Perdition Sword Lysac, Ichi Palace of North Sea. Mereka juga memasukkan beberapa iblis. Untungnya, kita berhenti tepat waktu dan tidak berbalik melawan Sumo. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Di puncak gunung berdiri sekelompok ahli dari Dugus. Penatua tertinggi mereka, Dugu Yan, mengatakan ini kepada guru Dugu Hai dengan beberapa emosi. Untungnya, kita tidak menjadi musuh dengan Sumo dan telah memutuskan untuk tidak merebut bilion demonic sword. Kalau tidak, kita harus belajar dari kesalahan Yins. Sekarang, tampaknya mereka cukup bijaksana. Alasan mengapa mereka telah meninggalkan merebut bilion demonic sword adalah karena Sumo memiliki bakat yang sangat besar. Bocah ini sangat luar biasa. Mungkin dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan. Zan Kong berkata. Di puncak gunung lain, Zan Luan, yang tinggi dan besar, menatap semua orang di atas gunung dengan perasaan campur aduk di matanya. Dia telah nomor satu didaftar 10 ribu talenta di dunia cakrawala selama bertahun-tahun. Namun dia tidak pasrah pada kekalahannya terhadap Sumo dan ingin menebus kehormatannya. Sekarang, sepertinya semuanya sia-sia. Kultivasinya hanya meningkat sedikit, sementara Sumo mampu menantang ahli rilem Marsial Kaisar. Dia jauh lebih rendah daripada Sumo, baik dalam bakat dan kekuatannya. Luan R., pikiranmu bimbang. Dengan napas lembut, Zan Kong, yang juga tinggi dan kekar, berjalan ke sisi Zan Luan. Ayah, aku, Zan Luan ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu caranya. Imanmu yang tak terkalahkan telah terguncang. Zan Kong menggelengkan kepalanya dan diam-diam menghela nafas. Zan Kong mengenal putranya dengan sangat baik. Setelah dia mulai berlatih seni bela diri, dia tidak pernah gagal di antara teman-temannya. Dia sejak awal mengembangkan iman pada ketidakmampuannya sendiri. Setelah kekalahannya dari Sumo, Zan Luan sangat terpengaruh. Sumo telah berkembang secepat kilat, mempengaruhi dia sekali lagi. Sekarang, imannya menipis dan harga dirinya telah dihancurkan. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan dia. Zan Kong menghela nafas dan melanjutkan, sebagai favorit selestial, dia diberkati oleh surga. Kita tidak bisa mengukurnya dengan skala umum. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, yang juga musuh terbesarmu. Hanya setelah Anda terus-menerus menaklukkan dan melampaui batas Anda, Anda bisa melangkah lebih jauh dan terbang lebih tinggi. Lebih jauh, kegagalan dan kekalahan sementara bukanlah apa-apa. Iman yang sejati ada di tulang Anda. Tidak peduli seberapa frustrasi yang Anda alami, kegagalan ini tidak dapat menghalangi jalan Anda. Petik 2. Zan Kong terus berbicara dengan Zan Luan, berusaha mencerahkannya dan menghilangkan depresinya. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Zan Luan menjadi terdiam. Dia terdiam total. Setelah waktu yang lama, matanya mulai penuh dengan semangat. Dia penuh semangat juang lagi. Ayah, aku mengerti. Aku tidak akan mengecewakanmu. Zan Luan menatap Zan Kong dan berkata dengan tegas. Nasihat ayah saya benar. Saya tidak perlu membandingkan diri saya dengan Sumo. Apakah Sumo orang biasa? Dia adalah monster. Saya tidak bisa mengukurnya dengan skala umum. Tidak mungkin kita bisa membandingkan. Petik 2. Itu bagus. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Zan Kong tersenyum. Situasi yang sama telah terjadi sebelumnya di banyak pasukan lain. Perkembangan yang tak terduga dari Sumo telah mempermalukan semua anak mereka. Gelombang-gelombang-gelombang. Hai Ming Jiang, D.C., dan beberapa orang lainnya dari Istana Cakrawala berdiri di puncak Gunung Rendah. Aku lebih suka Istana Master Su tidak datang. Hai Ming Jiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mendengarkan semua diskusi di sekitarnya. Dia tidak berpikir Sumo bisa mengalahkan Wusen, jadi dia lebih suka dia tidak datang. Saudara Sumo pasti akan datang. Sier berdiri diam di belakang D.C. Setelah mendengar kata-kata Hai Ming Jiang, dia segera menggelengkan kepalanya. Aura Sier telah banyak berubah. Dia telah mencapai puncak LF9 Marsial King Rilem. Jiang Fengran semakin membaik. Dia sekarang seorang ahli rilem Kerajaan Marsial. Sikong Yan, Kei Yun, Wenren Tiandu, dan Long Teng semuanya telah meningkatkan budidaya mereka. Di antara mereka, Sikong Yan adalah yang tercepat. Dia hampir menyusul Sier dan berada di LF9 Marsial King Rilem, dekat dengan puncaknya. Sumo akan datang. Kami tidak perlu khawatir tentang dia. Dia tidak akan mati. Sikong Yan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah Sikong Yan mengatakan ini, yang lain tidak bisa menahan untuk menatapnya. Semua orang memelototinya dengan mata galak seolah-olah mereka menyembunyikan niat jahat. Sikong Yan tiba-tiba menjadi ketakutan. Em, Sumo aneh. Anda semua tahu itu. Bagaimana dia bisa mati? Sikong Yan menangis keras dan melanjutkan, terlebih lagi, aku tahu Sumo. Dia tidak akan pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Petik 2. Tidak ada yang berbicara. Tentu, mereka semua tahu ini, tetapi ada batas bahkan kekuatan cabul. Dibandingkan dengan calon kaisar, ahli rilem kaisar marsial jauh lebih kuat. Aku percaya pada saudara Sumo, kata Sier dengan suara rendah. Dia memercayai Sumo tanpa syarat. Kuharap saudara Su dapat menciptakan mukjizat lagi. Long Teng menghela nafas. Dia datang. Setelah Long Teng mengatakan ini, Sikong Yan tiba-tiba berteriak dengan khawatir dan melirik ke kejauhan. Di pegunungan kaisar Suan, para seniman bela diri sebanyak pasir di sungai Gangga. Mereka semua mengangkat kepala dan menatap langit. Jutaan mata menatap seorang pria muda di Cakrawala. Di kejauhan, seorang pemuda berjubah Cian melangkah di kekosongan. Dia bergerak cepat ke arah ini. Dia adalah monster yang terkenal dan tak tertandingi, Sumo. Pada saat ini, pegunungan kaisar Suan tiba-tiba menjadi tenang. Sepertinya waktu telah berhenti dan ruang telah mengeras. Semuanya membeku. Di Cakrawala, Sumo menginjak ringan di udara. Segera, dia terbang tinggi di atas pegunungan kaisar Suan. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak wajah yang dikenal di antara jutaan seniman bela diri di bawahnya. Seperti Zan Luan dan ayahnya, Permaisuri Laut Utara, Master Sekte Suan Jiuchubei, dan banyak lainnya. Dia tentu melihat di Si, Hai Mingjiang, Sier, dan lainnya. Dia mengabaikan semua wajah yang dikenalnya. Melirik ke sekeliling, dia tidak menemukan siapapun dari Neterward Devil Sech. Dia kemudian duduk bersila di udara. Karena Wu Sen belum tiba, dia tidak keberatan menunggu sebentar. Bottom of Form. Bab 1129, Wu Sen. Ada ratusan juta seniman bela diri di pegunungan kaisar Suan. Namun, itu sangat sunyi. Semua orang menatap pemuda di langit itu. Dia telah tinggal di puncak dan berani mengundang ahli rilem kaisar marsial ke pertempuran. Banyak orang yang mengenal sumo atau mengenalnya berada dalam kondisi kesurupan. Sepertinya dia telah menjadi ahli top dari seorang jenius junior dalam waktu sesingkat itu. Dia mengambil sedikit waktu sehingga yang lain merasa sulit untuk beradaptasi. Dia duduk bersila di kekosongan dengan tenang, menutup matanya dan menenangkan nafasnya dengan perhatian tetap. Dia telah mengkonsumsi banyak esensi darah untuk menempa 15 pedang spiritual natal. Dia kelelahan dan putus asa. Dengan demikian, ia harus mencapai status puncak lagi dalam waktu singkat. Waktu berlalu dengan lambat dan pegunungan kaisar Suan secara bertahap menjadi berisik lagi. Din mencapai langit. Sumo terlihat sangat percaya diri. Tidak ada gunanya. Dia tidak tahu seberapa hebatnya seorang pakar kaisar Beladiri. Petik 2 Meskipun Sumo begitu kuat, dia masih belum cukup kuat untuk mengalahkan seorang ahli kaisar Beladiri. Tidak ada ketegangan di pertempuran yang akan datang. Petik 2 Seniman Beladiri yang tak terhitung jumlahnya berbicara tentang pertempuran. Banyak orang berpikir bahwa hasilnya adalah kesimpulan terdahulu. Banyak orang berpikir bahwa kaisar Beladiri adalah seorang tokoh legendaris di dunia cakrawala, kekuatan Beladiri besar yang hebat. Dengan demikian, mereka cenderung kepada kaisar Beladiri, percaya dia bisa menghancurkan segalanya. Mendengarkan pembicaraan tentang pertempuran, Sumo tetap tenang dan tidak terpengaruh, meskipun publik tidak antusias tentang dia. Dia mengendalikan kondisi mentalnya. Hanya dengan kepala dingin dia bisa menampilkan kekuatan tempur teratas. Itu adalah satu-satunya cara dia bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkan Wusen. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Dia memutar matanya dan menemukan Zan Luan, yang berada di puncak gunung di kejauhan. Saudara Zan, tolong pergi ke Istana Cakrawala bersamaku setelah aku membunuh Wusen. Sumo berkata dengan suara keras yang jelas yang beresonansi ke segala arah. Zan Luan terkejut dengan kata-katanya. Dia memandang Sumo dengan bingung dan tidak tahu mengapa Sumo memintanya untuk pergi ke Istana Cakrawala. Dia tidak mengenal Sumo dengan baik. Mereka hanya bertarung sekali sebelumnya. Saat ini, banyak seniman Beladiri di Pegunungan Kaisar Suan yang terkejut setelah mereka mendengar kata-kata Sumo. Kata-kata Sumo memiliki makna yang dalam. Bunuh Wusen. Apakah dia begitu percaya diri? Dia berpikir bahwa dia lebih kuat daripada ahli Kaisar Beladiri. Bagaimana mungkin? Bahkan jika dia benar-benar memiliki kekuatan Kaisar Beladiri, dia tidak bisa membunuh Wusen, kan? Bagaimanapun, kekalahan dan pembunuhan adalah dua hal yang sangat berbeda. Apakah dia percaya diri atau sombong? Semua orang terkejut dan ragu. Mereka tidak percaya bahwa Sumo mampu mengalahkan Wusen, apalagi dia bisa membunuh yang terakhir. Setelah hening sejenak, Zan Luan menganggup dan berkata, Jika kamu selamat dari pertempuran ini, aku akan pergi ke Istana Cakrawala. Zan Luan tidak tahu mengapa Sumo ingin melihatnya, tetapi dia masih menyetujui permintaannya, dengan syarat Sumo tidak mati dalam pertempuran. Jika dia selamat dari pertempuran ini, itu akan menunjukkan bahwa dia masih bisa bertarung melawan Kaisar Marsial, bahkan jika dia dikalahkan. Kemudian, Istana Cakrawala akan menentang Sekte Iblis Neterward di dunia Cakrawala. Mereka tentu harus mendukung satu sisi. Zan Luan dan Warlord Hall lebih condong ke Istana Cakrawala daripada Sekte Iblis dunia. Pertama, Sumo adalah talenta hebat dengan potensi yang tak terukur. Kedua, Sekte Iblis Neterward adalah kekuatan jahat dan terkait dengan penguji pengadilan dalam banyak cara. Hem, Sumo menganggup ketika mendengar ini. Dia enggan berbicara, menutup matanya sekali lagi dan menenangkan napas. Dia menghapus semua gangguan dari pikirannya dan menenangkan dirinya, diam-diam merenungkan formasi pedang 24 Constellation. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar enam jam kemudian, bayangan gelap muncul di Cakrawala. Swoosh! Tepat pada saat bayangan gelap muncul, Sumo membuka matanya dan menatapnya dengan sangat cepat. Bayangan gelap menghapus langit dan mengjulang di atas bumi. Itu benar-benar beberapa sosok berjubah hitam, berjejer padat seperti belalang. Ini adalah orang-orang dari Sekte Iblis Neterward. Ada hampir 5.000 dari mereka dari Sekte Iblis Neterward. Paling mengejutkan, semua adalah ahli rilem kerajaan Marsial. Tentu saja, banyak seniman bela diri di Pegunungan Kaisar Suan telah melihat orang-orang ini dari Sekte Iblis Neterward. Melihat mereka, mereka menjadi gelisah dan menarik nafas. Bagaimana mungkin ada begitu banyak ahli kerajaan bela diri di Neterward Devil Sek? Mungkin ada banyak ahli rilem kerajaan Marsial seperti kekuatan lainnya. Betapa kuatnya Sekte Iblis Neterward? Memimpin 5.000 pakar Sekte Iblis Neterward adalah 4 calon Kaisar. Mereka adalah Penatua Setan Kedua, Yang Ding Tian, Yin Zhong, dan Bei Tang Ping Hua. The First Demon Elder tidak ada di sini. Dia mungkin tetap tinggal di Devil Abyss. Sumo dikejutkan oleh kekuatan Sekte Iblis Neterward. Jika ada lebih banyak calon Kaisar, Sekte Iblis Neterward akan menyapu dunia Cakrawala. Mata Sumo mengamati orang-orang tetapi dia tidak menemukan Sekte Master Wusen karena tidak ada ahli rilem Marsial Kaisar di antara mereka. Namun, dia melihat dua tokoh yang dikenalnya, Wusen dan Huang Fuking. Saat ini, Wusen juga mengalami kemajuan dalam kultifasinya. Seperti Sumo, dia telah mencapai LF4 Marsial Royal Rilem. Sumo tidak terkejut. Namun, kekuatan atasannya tidak layak disebutkan sekarang. Agak mengherankannya, Huang Fuking masih mempertahankan beberapa kekuatannya setelah penanamannya telah dihancurkan. Kekuatan Ki Sumo memandang Huang Fuking dan mengukurnya dengan cermat. Dia segera menemukan angkatan Ki yang berlimpah mengalir melalui darah dan daging Huang Fuking. Ini menunjukkan bahwa ia harus menjadi ahli pemurnian tubuh. Keahlian Gajah Archean Dragones Kue Sumo merasakan aura yang akrab muncul dari Huang Fuking. Kekuatan Ki-nya sama dengan miliknya. Huang Fuking pasti telah berlatih keterampilan Gajah Archean Dragones Kue juga. Jantung Sumo tidak berdetak. Dia berpikir cepat dan menyadari bahwa Huang Fuking pasti telah memperoleh keterampilan dari Li Feng. Lagi pula, Li Feng telah menjadi tahanan dan Wu San memiliki tubuhnya. Niat membunuh terlintas di benak Sumo. Dia melirik Wu San dan Huang Fuking dengan mata menusuk seperti pisau tajam. Namun, Wu San dan Huang Fuking tidak takut sama sekali. Mereka berdiri di luar pegunungan Kaisar Suan bersama para ahli sekte Iblis Neterward, mencibir dengan mata mereka. Keinginan membunuh yang kuat telah dinyalakan dan Sumo ingin membunuh kedua pria itu. Namun, pada saat ini, ruang 3000 meter di depannya tiba-tiba mulai berfluktuasi. Berdengung. Saat ruang berfluktuasi sedikit, sosok tinggi dan besar tiba-tiba muncul. Sosok itu, dalam jubah panjang ungu hitam, berusia lebih dari 40 tahun. Dia tinggi dan tegak seperti pohon pinus. Wajahnya kurus dan tulang pipinya menonjol, menciptakan kesan suram dan dengki. Matanya hitam pekat seperti tinta. Orang-orang tidak berani melihat ke dalam mereka, karena mereka seperti jurang tak berujung. Yang paling penting, ada tanda trisulah hitam di dahinya. Itu persis seperti penatua setan kedua. Dia tidak lain adalah master sekte Iblis Neterward, Wu San. Bottom of Form. Bab 1130, bingung. Kaisar Suan Mountain Reng tenang lagi. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Wu San, satu-satunya kaisar Beladiri di dunia firma. Hanya sedikit orang yang pernah melihat Wu San. Hanya sejumlah kecil ahli kerajaan Beladiri yang senang bertemu dengannya sebelumnya. Sumo menatap tajam pada pria yang datang tiba-tiba. Dia tahu orang ini adalah master sekte Iblis Neterward, Wu San. Jika bukan karena aura samar-samar Wu San, dia akan tampak seperti makhluk biasa. Yang lain tidak bisa melihatnya. Apakah kamu Sumo? Wu San berdiri dengan acu-ta'acu dengan sepasang mata dingin, hitam pekat. Apakah kamu Wu San? Sumo tidak menjawab secara langsung tetapi sebaliknya bertanya. Sepertinya itu kamu. Saya yakin. Wu San mengangguk ringan dengan senyum di matanya yang hitam pekat. Tidak seorang pun di LV4 Marsial Royal Realm berani untuk bersaing dengan saya. Seperti pepatah lama, orang yang bodoh tidak takut pada apapun. Petik 2. Dia tiba-tiba menjadi penuh dengan aura. Aura kuat yang berpusat padanya menerobos langit dengan kekuatan besar. Aura itu kuat, tak terkalahkan, angkuh, dan luar biasa. Didampingi oleh aura, paksaan kaisar yang agung menyapu semua arah seperti badai yang menghancurkan. Ledakan. Ketika aura lewat, ruang runtuh, meledak, dan kemudian dihancurkan seolah-olah itu adalah akhir dunia. Mengerikan. Ayo mundur. Percepat. Lari. Melihat ini, banyak seniman bela diri mundur dengan panik, putus asa untuk menjauhkan diri dari Wu San dan Sumo. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah tidak dapat melarikan diri dengan cepat dan tersapu oleh aura. Dalam hampir sekejap, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah mundur lebih dari 5.000 km. Bahkan para calon kaisar seperti Zankong, Jiuchubei, Hai Mingjiang, D.C., dan lainnya melangkah pergi untuk menghindari pertempuran. Semua orang terkejut dengan takjub. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Hanya aura di tubuhnya sudah sekuat ini. Jika Wu San melancarkan serangan dengan sekuat tenaga, itu akan sangat kuat. Apakah ini ahli rilem marsial kaisar? Publik ketakutan. Rilem bukan satu-satunya standar untuk mengukur kekuatan. Sumo berdiri seperti pinus yang tinggi dan lurus. Dihadapkan dengan aura Wu San, dia tetap tenang. Ketika aura Wu San menyapu dia, dia tidak terluka. Maksudmu kekuatanmu tidak bisa diukur dengan ranah. Wu San mencibir dengan ekspresi sinis. Dia tahu Sumo tidak lemah. Ketika dia mencapai LV3 Marsial Royal Rilem, Sumo memiliki kekuatan calon kaisar. Inilah mengapa Wu San menerima tantangan itu. Kalau tidak, dia akan mengabaikannya. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Sumo, Wu San tidak akan menganggapnya serius. Kamu akan kalah. Sumo berbicara dengan acu tak acu saat dia menatap mata Wu San dan mengucapkan setiap kata. Betulkah? Wu San tertawa samar dan kemudian dengan dingin berkata, kamu adalah talenta paling hebat di dunia cakrawala lebih dari 10.000 tahun. Kamu harus bangga mati di tanganku. Petik 2 Saat cahaya hitam di tangannya mengalir, tombak panjang hitam muncul. Seperti ular yang suram dan dingin, tombak panjang bersinar dengan cahaya dingin. Sumo, kamu membunuh banyak murid dari klan suci kita. Hari ini, aku akan menghibur hantu-hantu mereka dengan darahmu. Petik 2 Saat dia berteriak, auranya naik tiba-tiba dan tajam. Seperti iblis, dia tumbuh tinggi tanpa batas seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa dunia. Tunggu sebentar. Saat Wu San hendak menyerang, Sumo tiba-tiba berbicara. Wu San, aku ingin bertanya padamu sebelum pertempuran. Wu San melihat dengan penuh perhatian dan menghentikan serangannya. Dia tidak khawatir karena semuanya berada di bawah kendalinya. Di mana Hong King Suan, Sumo bertanya dengan suara yang jelas dan keras. Dia telah mendengar dari Huang Fu King bahwa Hong King Suan telah diserahkan kepada Wu San. Sumo selalu khawatir tentang Hong King Suan, jadi dia harus bertanya. Hong King Suan, Wu San agak kaget. Kemudian, ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi dan seorang wanita muncul di dekatnya. Maksudmu dia, Wu San melirik wanita itu dan bertanya pada Sumo. King Suan, mata Sumo membelalak ketika dia melihat wanita itu. Dia adalah Hong King Suan. Hong King Suan tampak kusam, tanpa kilau di matanya. Dia tampak seperti sepotong kayu. King Suan, ada apa denganmu? Sumo berteriak. Dia tidak tahu. Untungnya, dia penuh vitalitas. Hidupnya tidak dalam bahaya. Dia baik-baik saja. Wu San tertawa ringan. Sosok Hong King Suan tiba-tiba menghilang. Kau mencari mati. Sumo sangat marah. Tanpa ragu-ragu, dia mengacungkan pedang kaisar dan menyerang Wu San. Dalam sekejap, sebuah pedang kis sepanjang 3.333 meter melintasi langit dan bumi seperti kilat tiga warna besar yang datang ke kepala Wu San. Dia telah menyerang sesuka hati tetapi kekuatannya luar biasa. Orang-orang yang menonton di kejauhan terkejut. Dari serangan ini, dapat diduga bahwa kekuatan Sumo lebih rendah daripada kekuatan kaisar bela diri, tetapi itu tidak jauh. Trik kecil. Wu San tetap tenang. Ketika dia menusukkan tombak panjang, kekuatan Ki yang tajam meletus seperti panah yang sekilas. Suara mendesing. Kekuatan Ki menembus ruang dengan lolongan yang mendebarkan. Itu bertabrakan dengan pedang Ki dengan keras. Ledakan. Dengan suara keras, pedang Ki meledak. Kekuatan Ki yang telah meletus dari tombak panjang hancur dan menyebar ke segala arah. Ledakan udara yang bergolak menyapu semua arah dan menelan langit tertinggi. Daerah sekitarnya dalam radius 500 kilometer menjadi gurun. Meskipun kegagalan serangan pertama, Sumo tidak tergesa-gesa dan segera tenang. Dia menduga Wu San juga memiliki perangkat tata ruang dan telah memasukkan Hong King Suan ke dalamnya. Dia bingung tentang niat Wu San. Dia tahu betul bahwa Hong King Suan memiliki tubuh yin murni. Alasan sekte setan Neterward menangkap Hong King Suan adalah untuk menumbuhkan melalui. Mereka ingin meningkatkan kultivasi menggunakan pure yin Ki Hong King Suan. Menurut pengamatannya, Hong King Suan tidak kehilangan keperawanannya. Dia yakin dia masih perawan. Karena kultivasinya saat ini, Sumo memiliki persepsi yang sangat kuat. Dia bisa merasakan pure yin Ki yang kuat dari Hong King Suan. Ini tidak masuk akal. Meskipun ia telah menerobos ke rilem Marsial Emperor, Wu San belum melakukan kultivasi melalui dengan Hong King Suan. Mengapa Wu San menculik Hong King Suan? Apakah dia ingin mengolahnya sebagai kompor untuk Wu San? Tapi itu masih tidak masuk akal. Bahkan jika memang begitu, dia tidak harus mengolahnya secara pribadi. Sumo benar-benar bingung tetapi Wu San tidak memberinya waktu untuk berpikir. Sumo, kamu bisa mati sekarang. Wu San melancarkan serangan saat dia berteriak. Dia siap membunuh Sumo dengan keterampilan yang unik. Bottom of Form Bab 1131, Serigala Neraka berkepala tiga. Tombak Neterward Saat dia berteriak dengan lembut, Wu San menusukkan tombak panjang hitam ke Sumo seperti kilatan hitam. Seketika, bayangan tombak hitam besar muncul. Panjangnya lebih dari 3.333 meter dan sangat kuat dan luhur. Pemogokan itu kuat dan tak terbendung. Di bawah pengaruh ultimaci kekuatan bumi yang kuat, Er Power Ki memenuhi langit dan kekuatannya berlipat ganda. Bayangan tombak hitam besar menembus celah dan memotong ruang dengan lancar, secepat kilat. Bayangan tombak melintas sebelum ruang hancur. Ini adalah keterampilan membunuh yang dimaksudkan untuk membunuh Sumo dengan satu pukulan. Semua orang terkejut dengan pukulan itu. Serangan ahli Marsial Emperor Rilem cukup kuat untuk membunuh seorang calon kaisar umum dengan cepat. Di seluruh dunia Cakrawala, mungkin hanya Sumo yang bisa menangkis serangan itu. Tentu saja, orang hanya bisa berharap. Dihadapkan dengan serangan kuat Wusen, Sumo tampak serius. Dalam sekejap, ia memotivasi lima ramuan surgawi di dalam dirinya. Tubuhnya segera berubah menjadi tubuh tempur gajah Dragones Kue dengan cahaya kemasan menyelaukan. Membunuh. Menghadapi pukulan terakhir Wusen, Sumo bergerak maju bukannya mundur. Dia bertemu bayangan tombak dengan raungan. Dark Force dengan Key Force mengalir ke Emperor Sword. Cahaya pedang yang cemerlang naik tiba-tiba dan tajam dengan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Memotong. Sumo memegang pedang dan dengan garang memotong bayangan tombak yang mendekatinya. Ledakan. Kaisar pedang meretas bayangan tombak. Bunyi gempa bumi bergema dan terdengar sejauh 5.000 km. Gemuruh. Bayangan tombak pecah berkeping-keping. Gelombang kejut menyapu lebih dari 5.000 km, bergerak maju dengan kekuatan dan kekuatan besar. Kesalahan gelombang. Dengan mendengus, Sumo mengguncang tubuhnya dan kemudian mundur sekitar 50 km seperti meteor. Rilem Marsial Kaisar begitu-begitu, Sumo berhenti dengan mata bersinar. Meskipun dia mundur sekitar 50 km, dia tidak terluka. Energi vital dan darahnya terguncang dan mulai mengalir mundur tetapi mereka dengan cepat ditekan. Dari serangan ini, Sumo mampu mengukur kekuatan Wusen. Kekuatannya belum melampaui batas atas Sumo. Sumo segera menjadi percaya diri. Bahkan jika Wusen memiliki keterampilan unik yang lebih kuat, akan sulit baginya untuk mengalahkan Sumo. R. Melihat Sumo menahan serangannya tanpa cedera, Wusen sedikit mengernyit dan merasa sangat terkejut. Kamu pantas mendapatkan reputasimu. Wusen mencibir. Dia telah mendengar betapa aneh dan anehnya Sumo. Awalnya, dia mengira rumor itu dilebih-lebihkan. Sekarang, dia pikir rumor itu agak konservatif. Ini langkah lain, raksasa spir. Tanpa ragu, Wusen memukul lagi dan menusupkan tombak panjang dengan cepat. Bayangan tombak yang lebih besar menyerang Sumo lagi. Hantu yang menginspirasi terpesona di sekitar bayangan tombak besar. Di aura suram, serangan itu sepertinya datang dari neraka. Itu menakutkan. Gemuruh. Serangan ini lebih kuat dari yang terakhir. Saat bayangan tombak muncul, kekosongan dalam radius 500 km memudar. Bayangan tombak besar membawa kekuatan yang mengesankan dan menyerang Sumo dengan momentum longsoran salju. Pedang firdaus yang hebat, kejatuhan bintang. Sumo menyerang dengan pedang kaisar tanpa rasa takut. Pedang tajam tiga warna kitampaknya berubah menjadi bintang yang terhubung ujung ke ujung, jatuh dari surga untuk mengenai bayangan tombak. Tiba-tiba, bintang-bintang bertabrakan dengan tombak seolah-olah meteorit telah menabrak bumi. Gemuruh. Dengan suara gemetar, baik raksasa spir dan starfall meledak dan berubah menjadi gelombang mengerikan yang menyapu semua arah. Tanah di bawah menghilang. Daerah sekitarnya dalam radius 500 km menjadi kacau. Dengan pukulan ini, kedua pria itu diikat. Mulut para penonton ternganga kaget. Mereka melihat pemandangan itu dengan ragu. Di luar dugaan, Sumo mampu melawan ahli rilem kaisar bela diri. Itu menakjubkan. Meskipun ia telah dipukul mundur, serangan Sumo tidak kalah dengan serangan Wu Sen sama sekali. Di Si, Hai Mingjiang, Wenren Tiandu, dan yang lainnya yang gelisah tidak bisa menahan tawa. Selama Sumo bisa melawan Wu Sen, mereka lega. Yang mereka inginkan hanyalah Sumo untuk menyelamatkan hidupnya daripada mengalahkan Wu Sen. Sangat dilebih-lebihkan, Wu Sen tampak serius. Dia tidak berani meremehkan Sumo lagi karena dia dua kali gagal mengalahkan Sumo. Wu Sen, beri aku Hong King Suan dan aku akan menyelamatkanmu. Wajah Sumo dingin ketika dia berteriak keras. Dia sekarang agak percaya diri untuk mengalahkan Wu Sen. Luangkan hidupku. Wajah Wu Sen gelap. Dia adalah satu-satunya kaisar bela diri di dunia cakrawala namun dia diperlakukan dengan jijik. Lebih jauh, pria yang memperlakukannya dengan jijik itu baru berusia dua puluhan. Sumo, apakah Anda tahu perbedaan terbesar antara kaisar Marsial dan kerajaan Marsial Royal? Wu Sen bertanya dengan suara yang jelas dan keras saat niat membunuh muncul di matanya. Sumo tidak memperhatikannya tetapi diam-diam memikirkan bagaimana cara membunuhnya. Dia tidak jauh lebih kuat dari Wu Sen. Dengan formasi pedang 24 Constellation, mungkin dia punya harapan. Izinkan aku memberitahumu. Itu adalah Fighting Soul. Petik 2 Saat Wu Sen berbicara, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Seekor serigala setan sepanjang 333 meter muncul sekaligus. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan bulunya bersinar dengan cahaya dingin. Itu menakjubkan. Itu sangat ganas dan menakutkan dengan tiga kepalanya. Itu memiliki enam mata seukuran lentera yang bersinar haus darah. Sumo menatap serigala iblis berhadap-hadapan. Ada suara keras di kepalanya dan kemudian dia merasakan hawa dingin mulai dari dasar hatinya langsung ke dahinya. Serigala neraka berkepala tiga. Astaga, itu adalah binatang iblis yang paling ganas dan jahat. Petik 2 Ini adalah jiwa berjuang, jiwa berjuang yang sesungguhnya. Petik 2 Di kejauhan, seruan tak terhitung terdengar mengekspresikan keterkejutan, ketakutan, dan keheranan. Serigala berkepala tiga yang berkepala adalah spesies langka kuno dan binatang buas yang sangat mengerikan. Meskipun itu bukan Divine Beast, kekuatannya tidak jauh lebih buruk daripada rata-rata Divine Beast. Seperti yang bisa dibayangkan, jiwa pertarungan yang dibentuk olehnya sangat kuat. Berjuang jiwa, Sumo bergumam dan menatap serigala itu. Dia merasakan aura berbahaya samar dari binatang itu. Seorang seniman bela diri yang dipromosikan ke Realm Martial Emperor dari Realm Martial Royal akan berubah dari jiwa martial ke jiwa fighting. Sumo pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat jiwa pejuang yang nyata. Dikatakan bahwa jiwa pertarungan sangat kuat dan dapat membantu seorang seniman bela diri meningkatkan kekuatannya banyak. Bahkan ada desas-desus bahwa selama jiwa perjuangan masih utuh, seorang pria akan abadi. Ini berarti bahwa selama jiwa berjuang tidak dihancurkan, seniman bela diri tidak akan mati bahkan jika tubuh fisiknya benar-benar hancur. Dia masih bisa hidup di dunia. Desas-desus itu cukup dilebih-lebihkan tetapi tidak ada yang menyangkalnya. Rupanya, itu mungkin benar. Sumo tidak tahu banyak tentang jiwa pertarungan, jadi dia tidak yakin. Bottom of Form Bab 1132, Pasukan Konstelasi di Empat Arah Pergilah Usen menyeringai dan tiba-tiba menunjuk jari-jarinya. Kemudian, serigala neraka berkepala tiga besar melompat pada sumo seperti kilat hitam. Melolong, melolong, melolong. Raungan itu mengguncang. Dia berteriak ke langit dengan aura iblis yang mengerikan. Aura brutal, suram, dan sengit menyembur keluar dari sana seolah-olah itu nyata, mengejutkan semua orang. Dihadapkan dengan serigala neraka berkepala tiga, rata-rata ahli rilem kerajaan Marsial akan sangat ketakutan. Itu bergerak sangat cepat dengan angin jahat yang mengerikan yang tiba pada sekejap mata. Kepala di tengah menggigit sumo dengan parah. Sumo terlihat serius. Dia merasakan bahaya seolah sedang menjadi sasaran iblis dari neraka. Serigala itu tampak lebih berbahaya daripada Usen. Dia mundur dengan kecepatan kilat sambil mengacungkan pedang kaisar dengan keras. Cahaya pedang menyala tajam dan pedang besar ki memecah kehampaan dan memotong serigala neraka berkepala tiga. Mengaum. The Fighting Soul tampaknya memiliki kebijaksanaan spiritual yang tinggi. Melihat serangan sumo, tiba-tiba meraung. Itu menggeseknya dengan cakar besar seolah-olah gunung Thaisan jatuh. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, cakar serigala bertabrakan dengan pedang yang bersinar, menciptakan udara yang luar biasa. Semua pancaran pedang hancur berkeping-keping. Cakar serigala besar bertabrakan dengan kaisar pedang. Dentang. Cincin emas besi terdengar dan menghancurkan gendang telinga. Cakar serigala tidak bisa dihancurkan seperti senjata surgawi dan alat bermata. Kekuatan luar biasa melonjak tak tertahankan, menyebabkan tubuh sumo bergetar dan terlempar ke belakang. Swoosh. Saat angin bersiul di telinganya, kidan darah di dalamnya direflux. Sumo terbang mundur sejauh 500 kilometer. Sesuatu yang manis naik di tenggorokannya dan sedikit darah emas menetes dari sudut mulutnya. Sumo terluka. Apakah ini kekuatan jiwa pertempuran? Betapa mengerikannya jiwa pertarungan? Beberapa ahli yang jernih menemukan sumo terluka dan berteriak ketakutan. Itu bukan karena sumo tidak kuat, tetapi jiwa pertempuran terlalu menakutkan. Semua orang di kerumunan mata mereka melebar, enggan ketinggalan detail. Pertempuran itu sangat cepat. Para seniman bela diri di bawah kerajaan-kerajaan marsial tidak bisa melihat apa-apa selain fluktuasi drastis. Hanya mereka yang berada di level tinggi marsial royal realm yang bisa melihat pertempuran berlangsung dengan jelas. Melolong, melolong, melolong. Tidak memberinya seperempat, serigala neraka berkepala tiga melolong keras dan melompat pada sumo sekali lagi. Aura mengerikan melonjak seperti gelombang-begelombang. Berjuang jiwa, sumo berwajah seperti poker dan kaget dengan fighting soul yang kuat. Setelah ahli kerajaan marsial royal dipromosikan memiliki jiwa pertempuran, mereka bisa langsung menyerang dengan terbang dan tenggelam. Ketika devoring marsial soul-nya dipromosikan menjadi fighting soul, kemampuan apa yang dimilikinya? Mungkinkah itu digunakan secara langsung untuk menyerang? Sumo tidak yakin karena jiwa bela dirinya terlalu istimewa dan sama sekali berbeda dari jiwa bela diri binatang. Namun, pihak lain tidak bisa membunuhnya hanya dengan menggunakan fighting soul. Formasi pedang konstelasi, melihat serigala menerkamnya lagi, pikiran sumo bekerja cepat. Kemudian, pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas. 24 pedang natal spiritual ditembakkan dengan sengit dan segera berubah menjadi formasi pedang 24 Constellation. Itu menutupi daerah sekitarnya dengan radius 50 km. 24 natal spiritual swats bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona saat mereka berbaring ujung ke ujung. Setiap pedang mewakili rasi bintang dan berisi kekuatan halus dan tak terduga. Lembu. Ketika sumo menunjuk jarinya, pedang spiritual natal menyala di langit dan menikam serigala. Cahaya pedang yang tajam melintas, tetapi pasukan rasi bintang yang tidak dapat diprediksi semuanya menyebar. Kekosongan. Baik. Tanduk. Kamar. Petik dua tanda seru petik dua. Saat dia berulang kali menunjuk, pedang demi pedang melintas. Dia kemudian mulai melakukan serangan terakhir melawan serigala dengan formasi pedang Constellation besar. Ketika 24 pedang spiritual bergerak bersama, daerah sekitarnya dalam radius 50 km dipenuhi dengan kekuatan rasi bintang yang kuat. Setiap pedang spiritual berubah menjadi pedang rasi bintang yang bergegas menuju serigala. The Constellation's Force itu misteriusi seolah-olah dapat berkomunikasi dengan bintang-bintang surga untuk meningkatkan kekuatannya. Itu mirip dengan bintang kekuatan tetapi sama sekali berbeda. Mengaum. 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 Serigala neraka yang berkepala tiga tampaknya merasakan bahaya. Tiba-tiba berhenti dan meraung liar. Kemudian, serigala itu mengulurkan cakarnya yang besar dan menyapu. Bayangan cakar menutupi segalanya. Ledakan. 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 Ledakan terdengar berturut-turut. Pedang natal spiritual terus-menerus berselisih dengan serigala. Kekuatan ki yang keras terus-menerus meledak seperti bom nuklir yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak seperti skenario hari kiamat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah serangan itu, 24 pedang spiritual natal melintas dan kembali ke posisi semula. Mereka tampak seperti piringan bintang yang menggantung di udara. Mengaum. Raungan itu mengguncang bumi. Dalam formasi pedang 24 Constellation, momentum serigala melemah tetapi sikapnya masih agresif-agresif. Ada beberapa tanda pedang panjang di tubuh serigala. Namun, serigala itu hanyalah jiwa pertarungan dan itu tidak nyata. Jadi tidak ada darah yang mengalir. Formasi pedang rohani natal. Usen mengenalinya begitu dia melihatnya. Itu adalah formasi pedang yang paling kuat. Dia telah mendengar banyak tentang Sumo dan tahu dia memiliki formasi pedang spiritual. Namun, dia hanya mendengar bahwa Sumo memiliki formasi pedang spiritual sembilan natal. Tanpa diduga, sekarang formasi pedang 24. Itu sangat kuat sehingga mampu mengguncang serigala juangnya. Usen, aku akan menghancurkan fighting soulmu dan melihatmu mati. Sumo berteriak dan memotivasi formasi pedang 24 Constellation. Desir, 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 desir. Tiba-tiba, 24 pedang spiritual natal bergerak secara bersamaan. Mereka dibagi menjadi 4 kelompok dengan 6 pedang di masing-masing kelompok. Rasi bintang timur. Rasi bintang selatan. Rasi bintang utara. Rasi bintang barat. 4 kelompok pedang spiritual berubah menjadi 4 pedang surgawi yang mengjulang tinggi dengan cahaya pedang yang tak terbatas dan kekuatan bintang yang kuat. Kemudian, keempat pedang surgawi yang mengjulang turun dari surga dan menyerang serigala neraka berkepala 3. Kekuatan pedang perkasa yang membawa pasukan rasi bintang seperti pedang tajam dari surga ke-9. Terhadap pancaran pedang yang tak terbatas, ia memiliki aura yang tak tertandingi. Agar pasukan rasi bintang di 4 arah menjadi lengkap, harus ada 7 rasi bintang di setiap arah. Sekarang hanya ada 6 rasi bintang di setiap arah, jadi ada 1 rasi bintang yang hilang di setiap arah. Namun, untuk seniman bela diri di tingkat sumo, kekuatannya masih mengerikan dan tak terlukiskan. Saat dia meluncurkan serangan, sepertinya tidak ada yang tersisa selain pedang surgawi di antara langit dan bumi. Dengan demikian, semua penonton menahan nafas dan melongo melihat pemandangan. Tidak ada yang mengira sumo memiliki kartu tersembunyi yang cukup kuat untuk dapat membakar dunia dan melawan kartu tersembunyi Martial Emperor. Semua orang ingin melihat bagaimana Wu Sen akan menangani ini. Sebagai ahli Martial Emperor yang luar biasa dan keberadaan teratas di dunia Cakrawala, Serigala berkepala tiga yang kuat dari Hell Fighting Soul seharusnya tidak dihancurkan oleh pukulan ini. Bottom of Form Bab 1133, Kombinasi Manusia dan Jiwa Sumo Hat hanya berlatih formasi pedang 24 Constellation selama beberapa jam. Meski begitu, dan meskipun itu tidak mencapai kekuatan maksimalnya, formasi tersebut memberikan kekuatan yang menakutkan. Ini adalah pendekar pedang kelahiran yang mengerikan. Pendekar pedang natal legendaris yang bisa bertarung melawan musuh di dua alam adalah nyata. Pendekar pedang seperti itu dapat membunuh Kaisar Beladiri saat berada di alam Raja Beladiri. Tentu saja, Sumo masih jauh dari menjadi pendekar pedang semacam ini. Yang paling penting, dia tidak memiliki pedang spiritual natal yang cukup. Secara alami, dia tidak bisa mempelajari formasi pedang itu. Melihat keempat Swords Define melonjak berlari ke arah Serigala, Wusen tampak serius. Kekuatan Sumo melampaui harapannya. Wusen mulai merasakan tekanan. Ki Kekuatan Bumi Saat Wusen berteriak, tiga kepala Serigala meraum dengan liar. Gemuruh. Tiga arus udara hitam legam melonjak dari tiga mulut dan membentuk Sungai Hitam Besar. Sungai Hitam itu kuat dan berisiki kekuatan bumi yang kuat seperti api yang bergulir. Itu cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Ki Kekuatan Bumi adalah kekuatan khusus yang mirip dengan Ki Setan yang terkandung dalam bilion demonic sword kecuali itu hanya memiliki Ki Jahat Bumi, bukan Ki Setan. Serigala kepala neraka yang berkepala tiga adalah Fighting Soul Wusen, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Wusen. Dalam sekejap, Sungai Hitam menghantam empat pedang besar. Gemuruh. Terdengar suara keras. Keempat pedang yang membawa kekuatan konstelasi misterius itu sangat kuat, tetapi begitu juga Ki dari kekuatan bumi. Di bawah serangan pedang Ki, Sungai Panjang itu hancur dengan cepat. Keempat pedang memecah Ki kekuatan bumi lapis demi lapis, memotong melalui Sungai Panjang, dan kemudian bergegas menuju Serigala. Namun, sementara sejumlah besar Ki daya bumi dihancurkan, kekuatan keempat pedang juga melemah. Ki, Ki, Ki. Keempat pedang menembus lapisan Ki Power bumi, mendekati Serigala, dan kemudian menusukkannya ke dua mulut Serigala. Ledakan, Ledakan. Dengan dua ledakan, Soaring Divine Sword memasuki mulut Serigala. Melolong, melolong, melolong. Serigala itu meraung ke langit. Ketika dua kepala ditikam oleh pedang surgawi, itu menjadi ilusi dan putus asa. Of. Di kejauhan, Wu Sen, yang memanipulasi Serigala, menjadi pucat dan meludahkan darah dengan liar. Serigala kepala neraka berkepala tiga terhubung kepikirannya. Ketika itu sangat terluka, dia juga terluka. Bagaimana itu mungkin? Wu Sen tampak cemberut. Dia selalu berpikir dia bisa menangani sumo dengan mudah, tetapi di luar dugaannya, dia terluka. Desir. Wu Sen segera mundur dan Serigala berubah menjadi kilat hitam saat kembali dengan tergesa-gesa. Serigala kembali ke Wu Sen dan menjadi tergantung di belakangnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya pedang melintas di kejauhan. Setelah empat pedang menghantam, mereka segera berpisah dan berubah menjadi 24 pedang natal spiritual terbang di sekitar sumo. Dalam pertempuran ini, Wu Sen benar-benar dikalahkan. Penonton yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan tampak cemberut. Wu Sen, ahli rilem Marsial Emperor, benar-benar terluka. Selanjutnya, tampaknya cederanya tidak ringan. Hahaha. Tawa yang keras tiba-tiba terdengar. Si Kong Yan tertawa sinis dan berkata dengan keras, bagaimana? Saya benar, sumo aneh dan kita tidak bisa mengukurnya dengan akal sehat. Penglihatanmu buruk. Petik 2. Si Kong Yan bersemangat tinggi dan bersemangat. Dia adalah satu-satunya yang tidak khawatir bahkan ketika yang lain khawatir bahwa sumo akan jatuh ke tangan Wu Sen. Sekarang, tentu saja, visinya bahkan tidak boleh dibandingkan dengan yang lain. Sumo tidak mengecewakannya. Sier, Wenren Tiandu, Kei Yun, dan yang lainnya terkejut melihat Wu Sen terluka oleh sumo. Mereka terdiam saat mendengar kata-kata si Kong Yan. Penglihatanmu kuat. Kamu tidak berperasaan. Haha, kamu bisa tenang. Sumo pasti bisa membunuh pria itu. Si Kong Yan melanjutkan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, si Kong Yan merasakan hawa dingin menjalar ke atas kepalanya dari telapak kakinya. Si Kong Yan bergidik dan berbalik. Dia melihat ribuan ahli sekte iblis Neterward menatapnya dengan dingin. Hasrat membunuh yang cepat dan ganas yang tak terhitung jumlahnya hampir memadat menjadi substansi. Si Kong Yan merasa sangat bersalah, menelan ludahnya, dan bersandar pada Haiming Jiang. Semua dari 5.000 ahli sekte iblis Neterward berada di Marsial Royal Realm. Selain itu, ada ahli calon kaisar termasuk Penatua Setan Kedua. Si Kong Yan tidak bisa menghadapi mereka sama sekali. Berkat dua calon kaisar, Di Si dan Haiming Jiang, para ahli dari Neterward Devil Sek tidak menyerang. Mereka tahu bahwa pertempuran antara Wu Sen dan Sumo adalah kuncinya. Pemenangnya bisa mendominasi dunia. Namun, pada titik ini, orang dengan ekspresi paling tidak menyenangkan bukanlah seseorang dari sekte iblis Neterward tetapi Yin Song. Dia mengira Sumo pasti akan mati, tetapi sekarang sama sekali berbeda. Terakhir kali, di kota lautan surga, Sumo sangat cocok dengannya dalam hal kekuatan. Hanya dua bulan telah berlalu, namun dia sekarang bisa melukai seorang ahli rilem kaisar marsial. Ini, ini hanya lelucon. Yin Song membenci nyali Sumo. Jika Sumo tidak mati hari ini, Yin Song mungkin tidak akan pernah bisa membalas dendam dalam hidupnya. Sial-sial, bagaimana mungkin ada pria yang begitu berbakat di dunia? Yin Song menggertakkan giginya dan bergumam dengan suara yang dalam. Saat itu, situasi pertempuran berubah. Sumo, jika aku tidak membunuhmu hari ini, tidak ada yang akan menghentikanmu di masa depan. Wu-sen telah memutuskan bahwa dia akan membunuh Sumo hari ini dengan cara apapun. Kalau tidak, mengingat kemajuan Sumo yang cepat, Wu-sen pasti akan terbunuh di masa depan. Mainkan semua kartumu, Sumo tanpa ekspresi. Bagaimanapun, dia memiliki pikiran yang sama dan sudah memutuskan untuk membunuh Wu-sen. Dia tidak meremehkan Wu-sen. Dia tahu bahwa keterampilan ahli rilem kaisar marsial harus lebih besar dari itu. Aku akan menunjukkan kepadamu seorang kaisar marsial yang sesungguhnya. Dengan keinginan membunuh yang kuat, Wu-sen segera berteriak. Kombinasi manusia dan jiwa. Begitu dia berbicara, fighting soul serigala di belakangnya menyusut secara bertahap dan kemudian tenggelam dan menyatu dengan tubuhnya. Suatu hal yang menakjubkan terjadi. Tubuh Wu-sen membengkak pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Tinta rambut hitam seperti jarum baja tumbuh dari tubuhnya. Kuku seperti pisau yang mengerikan dengan cepat tumbuh. Bang, bang, bang. Tubuh Wu-sen mengembang sangat cepat, jubahnya meledak. Bottom of Form. Bab 1134, terus berubah. Dalam sekejap, Wu-sen berubah menjadi binatang iblis berbentuk manusia yang tinggi. Wu-sen sekarang tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki rambut hitam pekat yang tampak seperti jarum baja. Tangannya berubah menjadi cakar serigala. Sepuluh kukunya yang tajam masing-masing memiliki panjang lebih dari 33 cm. Wajahnya juga banyak berubah. Meskipun itu tidak sepenuhnya berubah menjadi kepala serigala, itu ganas dan menakutkan. Transformasi binatang. Sumo sedikit menyipit saat dia menatap Wu-sen. Pihak lain jelas telah menjadi seperti binatang buas. Namun, dia tahu itu bukan hanya transformasi binatang karena dia merasakan aura Wu-sen meroket. Ini adalah perubahan besar. Kekuatan Wu-sen telah meningkat sebagian besar. Sumo, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara kamu dan kaisar bela diri. Wu-sen berteriak dengan dingin dan kemudian melangkah ke dalam kekosongan. Dia berjalan menuju Sumo, meliputi lebih dari 3.000 meter dengan setiap langkah. Sumo tampak serius. 24 pedang spiritual natal berputar di sekitarnya seperti ular spiritual yang siap melancarkan serangan sengit. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Setiap langkah Wu-sen membuat suara pelan. Kekosongan di bawah kakinya runtuh dan retak, menciptakan lubang hitam besar. Segera, Wu-sen berjarak kurang dari 5 kilometer dari Sumo. Kali ini, Sumo menyerang lebih dulu. Dia tidak akan berdiri dan menunggu untuk diserang. Dengan pemikiran itu, 24 pedang spiritual natal segera melesat ke depan. Formasi pedang 24 Constellation diatur, menyelimuti Wu-sen. Dengan wajah lurus, Wu-sen berjalan ke depan seolah-olah dia tidak peduli tentang formasi pedang konstelasi Sumo. Membunuh, bentak Sumo. Dalam sekejap, 24 pedang spiritual bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan momentum luar biasa ketika mereka bergegas menuju Wu-sen. Desir. Wu-sen akhirnya pindah. Sosoknya langsung turun. Saat dia turun, dia bisa menghindari dikelilingi oleh pedang spiritual, yang nyaman untuk perlawanan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 24 Natal Spiritual Swords bergerak dalam formasi perkasa seperti sungai panjang pedangki. Membawa kekuatan rasi bintang yang misterius, mereka secara bersamaan bergegas menuju Wu-sen di bawah ini. Istirahat. Wu-sen berteriak keras sambil berulang kali melambaikan cakarnya. Dalam sekejap, bayangan cakar memenuhi langit, sangat menghancurkan 24 pedang spiritual. Bayangan cakar dan 24 pedang spiritual Natal bertabrakan satu sama lain. Ledakan. 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 Ledakan terdengar dalam suksesi cepat. Pedang spiritual terbang keluar dengan setiap ledakan. Suosh. 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 Dengan bayangan cakar di tempat itu, ruang hancur. 24 pedang Natal spiritual terbang ke berbagai arah. Sumo, sekarang waktumu habis. Setelah membubarkan pedang spiritual Natal, Wu-sen melintas di kehampaan dan langsung mendekati Sumo. Dia dengan keras menyerang dengan cakarnya dan tiba-tiba bayangan cakar besar menghantam kepala Sumo. Sangat kuat. Wajah Sumo memiliki ekspresi yang parah. Bahkan dengan formasi pedang 24 Constellation, dia tidak bisa mengalahkan Wu-sen. Melihat bayangan cakar Wu-sen yang mendekat dengan cepat, dia segera mundur. Sementara itu, ia mengekstraksi 40% dari esensi, ki, dan semangatnya dengan menggunakan tiga teknik rahasia. Jika dia tidak menggunakan tiga teknik rahasia, dia tidak akan bisa mengalahkan orang lain, jadi dia tidak ragu untuk membayar harganya. Desir. Sumo bergerak mundur dengan cepat tetapi auranya meningkat dengan liar. Auranya telah meningkat beberapa tingkat dalam setengah nafas. Aura mengamuk menembus langit. Tiga teknik rahasia adalah salah satu keterampilan rahasia paling kuat, dan itu jarang terjadi di dunia. Namun, Sumo menemukan bahwa seiring kultivasinya meningkat, peningkatan yang diberikan oleh tiga teknik rahasia telah berkurang banyak. Sebagai contoh, ketika berada di alam kegelapan sejati, Sumo mengambil 40% dari esensi, ki, dan rohnya untuk melipat gandakan kekuatannya. Setelah itu, setiap kali dia menggunakan tiga teknik rahasia, kenaikannya sedikit lebih rendah. Sekarang, dia yang berada di LV4 Martial Royal Realm. Jika dia menggambar 40% dari esensi, ki, dan rohnya, itu hanya akan melipat gandakan kekuatannya. Sumo tidak memahaminya tetapi dia tidak repot-repot mencari tahu. Menghancurkan. Saat kekuatannya sangat meningkat, Sumo segera berhenti mundur. Dia mengayunkan pedangnya untuk memotong bayangan cakar yang mendekat. Suara mendesing. Sinar pedang yang cemerlang terbang ke langit dan meninggalkan lengkungan yang indah. Dengan kekuatan tak terbatas, itu langsung mengiris bayangan cakar. Ci. Cahaya pedang itu sangat tajam, tak terkalahkan, dan perkasa. Itu merobek bayangan cakar dan memotongnya. Apa? Melihat ini, Wusen mengubah wajahnya. Anehnya, Sumo telah menghancurkan serangan yang kuat dengan lambayan tangannya. Keterampilan rahasia. Wusen segera menyadari bahwa Sumo telah sangat meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan semacam keterampilan rahasia. Membunuh. Dengan melolong, Sumo menuduh Wusen seperti kilat. Kaisar pedang bersinar dengan kecemerlangan tak terbatas. Saat ia melambaikannya dengan keras, pedang yang mengguncang Ki, seperti pelangi tiga warna, melintasi langit dan bumi dan memotong ke arah Wusen dengan keras. Kekuatan pedang besar melonjak ke langit terbuka. Bahkan jika pedang itu lebih dari 30 ribu meter dari tanah, tanda pedang besar langsung muncul di tanah. Wusen menahan tekanan seperti itu saat dia berhadapan dengan pedang Ki. Membunuh. Suara berat datang dari tenggorokan Wusen. Dia dengan cepat mengulurkan cakar serigala yang tajam. Memancarkan cahaya hitam, cakarnya tampak lebih tajam dan memiliki kekuatan yang lebih menakutkan. Ledakan. Pedang gemetarki bertabrakan dengan sangat keras dengan cakar tajam sehingga area sekitarnya dalam radius 500 kilometer dilenyapkan. Gelombang ledakan bergulir menyapu ke segala arah. Pegunungan Kaisar Suan yang rusak hancur dan berubah menjadi kawah besar lebih dari 500 kilometer. Of. Wusen memuntahkan seteguk darah. Kekuatan Ki menghilang dan lenyap menjadi kehampaan. Suara mendesing. Dengan ledakan keras, Wusen terbang mundur seperti panah. Dia berhenti setelah terbang mundur sejauh 500 kilometer. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan meludahkan seteguk darah lagi. Sial. Mata Wusen penuh keinginan membunuh. Dia benar-benar mengerahkan kekuatan jiwa pertempuran dengan kombinasi manusia dan jiwa, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Sumo. Setelah berulang kali terluka oleh Sumo, hasrat membunuhnya hampir padat. Seorang ahli rilem Marsial Kaisar hanya begitu-begitu. Sumo dengan jijik berbicara ketika dia melangkah ke pedang spiritual natal dan mengejar Wusen dengan kecepatan tinggi. Beraninya kamu menggunakan keterampilan rahasia dan masih menyebut dirimu berani. Wusen berteriak dengan marah. Auranya mulai melambung. Tubuhnya bengkak lagi. Rambut hitam menjadi lebih padat dan cakar yang tajam tumbuh lebih cepat dan menjadi lebih panjang dan lebih tajam. Keduanya menggunakan keterampilan rahasia. Seperti suar api, aura mereka menggugah jiwa. Suasana hati para penonton terus berfluktuasi seolah-olah dilemparkan oleh laut yang kasar. Ini adalah pertempuran puncak. Situasi pertempuran berubah dengan cepat, dan itu terus berubah. Orang tidak lagi percaya bahwa Sumo pasti akan kalah. Berdasarkan situasi pertempuran saat ini, salah satu dari mereka bisa menang. Siapapun yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dapat mengubah tabel kapan saja. Oleh karena itu, pemenang akhir akan bergantung pada kartu tersembunyi mereka. Saat ini, selain dari Yin Zhong yang berwajah muram, ada orang lain dengan ekspresi jelek di kamsekte Iblis Neterward, itu adalah Huang Fuqing. Wajah Huang Fuqing gelap seperti bagian bawah panci. Dia tahu bahwa keterampilan rahasia yang digunakan Sumo adalah tiga teknik rahasia yang telah dia berikan. Bottom of Form Bab 1135, memecah rekor lagi. Huang Fuqing sangat menyesal bahwa dia telah memberikan tiga teknik rahasia kepada Sumo. Seandainya dia tidak menguasai tiga teknik rahasia, Sumo mungkin tidak dapat bersaing dengan Master Sekte. Saat itu, dia mendapatkan tiga teknik rahasia secara kebetulan. Dia menganggapnya sebagai permata dengan nilai terbesar dan hanya memberikannya kepada beberapa murid. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengendalikan murid-murid itu. Tanpa diduga, Sumo berbeda. Sekarang sudah terlambat untuk mengubah apapun. Sekarang, Huang Fuqing hanya berharap Master Sekte bisa membunuh Sumo dan menangani Momo. Mati. Sementara Huang Fuqing berpikir, Sumo dan Wu Sen telah bentrok lagi. Sumo terbang di atas Wu Sen seperti pedang. Dia dengan keras mengacungkan pedang kaisar yang membawa kekuatan yang sangat berat. The Emperor's Sword sangat tajam dan kuat karena Boiling Dark Force dan Key Force yang tangguh. Saat ia mengacungkan pedang, langit dan bumi dipisahkan oleh Key yang mati terbunuh di udara. Pergi. Wu Sen berteriak dan melambaikan cakarnya. Seperti kilatan petir, cakar yang tajam bertabrakan dengan kaisar pedang. Dentang. Suara keras bergema di seluruh dunia saat kaisar pedang dan cakar bertemu. Kekuatan Key yang kuat menyembur keluar seperti badai yang menyapu. Suosh. Suosh. Sumo dan Wu Sen mundur pada saat yang sama. Di bawah kekuatan rebound yang kuat, keduanya terjungkal ke belakang sekitar 500 km. Mati. Mati. Seperti dua meteor, mereka terus bertabrakan satu sama lain karena keterampilan membunuh ditunjukkan secara bergantian. Gemuruh. 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 Mereka terus menabrak bersama dengan ledakan keras. Di antara napas, mereka bertabrakan seratus kali. Setiap kali mereka bertabrakan, satu sisi dunia hancur. Untuk sementara, mereka tidak bisa melakukan apapun satu sama lain. Sekali lagi, itu dah si. Wu Sen, kekuatanmu begitu-begitu. Sudah waktunya untuk berakhir. Setelah pukulan lainnya, Sumo berteriak keras. Dia telah menemukan kekuatan Wu Sen. Dia siap akhirnya berurusan dengan pihak lain karena takut akan ada kemalangan lainnya. Kekuatan Wu Sen begitu-begitu saja. Bahkan jika dia memiliki kartu tersembunyi lainnya, dia tidak akan jauh lebih kuat. Sosok Sumo menembus langit dan kemudian bergegas ke Wu Sen lagi. Oh, Wu Sen menyipit. Apakah Sumo punya kartu tersembunyi lainnya? Bahkan jika dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan kartu tersembunyi yang umum, Wu Sen tidak bisa dengan mudah mengalahkannya. Desir. Seperti ilusi, Sumo langsung berjarak kurang dari 30 ribu meter dari Wu Sen. Mati, Sumo meraung dengan keinginan membunuh yang kuat di matanya. Auranya melonjak lagi dan menjadi lebih ganas seperti iblis. Dia menarik 20% dari esensi, ki, dan rohnya sehingga kekuatannya meningkat sekali lagi. Saat berikutnya, sebuah adegan yang mengejutkan dibuka. Bayangan virtual terus meningkat di belakang Sumo Yi ada 10 jenis martial souls. Mereka adalah jiwa martial sun surgawi, jiwa martial side sihir, dan jiwa pedang delapan pedang. Untuk peningkatan kekuatan sumo, jiwa bela diri dewa matahari memainkan peran penting. Delapan pedang jiwa bela diri sangat cocok dengan semangat ilmu pedang yang dipraktikkan sumo, mereka bisa meningkatkan kekuatan serangannya sampai batas tertinggi. Delapan pedang jiwa bela diri tidak maju, tetapi semua adalah kelas surga, jadi mereka bukan level rendah. Meskipun dia tidak bisa meningkatkan kekuatan serangannya dengan ghostly magic side martial soul, dia bisa melihat kelemahan orang lain dengan itu. Dia menunjukkan keterampilan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Dia jarang menggunakan begitu banyak jenis martial souls. Awalnya, dia hanya menggunakan 5 jenis martial souls di Sky Moon Country. Selain itu, dia telah menggunakan 3 jenis martial souls ketika dia bertarung dengan Zan Luan. Namun sekarang, dia menggunakan 10 jenis martial souls. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akan membunuh Husein dengan satu serangan. Sebenarnya, sumo telah melahap jutaan jiwa bela diri, sehingga ia bisa menggunakan jauh lebih dari 10 jenis jiwa bela diri. Namun, semakin banyak jiwa martial yang dia gunakan, semakin tinggi persyaratan untuk kontrol mentalnya. Dia tidak bisa terlalu terganggu karena dia perlu mengendalikan formasi pedang rohani natal. Bahkan jika dia hanya mengaktifkan 10 jenis martial souls pada satu waktu, dia sudah merasa sangat lelah. Jika dia menggunakan lebih dari itu, itu akan memiliki efek sebaliknya. 10 jiwa bela diri besar muncul pada saat yang sama. Ki yang kuat dan tajam menyapu dunia seperti lautan yang mengamuk. Akibatnya, bayangan pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Daerah sekitarnya dalam radius 500 km segera terkoyak. Divine Sun Marsial Sol penuh dengan kekuatan jantan, mencakup sekitar 500 km. Dalam sekejap, itu menjadi tanah orang mati. Bintang jatuh. Sumo dengan marah berteriak dan melancarkan serangan. Dia melihat ke bawah dari ketinggian dan mengacungkan pedangnya. Tiba-tiba, pedang ki berwarna tiga yang mengerikan dan perkasa melintas di langit dan melewati langit dan bumi. Kecemerlangan pedang yang tak tertandingi dan kekuatan pedang yang hebat pergi ke langit dengan momentum yang kuat. Pedang ki yang luar biasa turun dari surga ke-9 dengan cepat, menghancurkan ruang, dan memecahkan kehampaan. Dengan kekuatan destruktif, ia bergegas menuju Wusen. Ketika Sumo menghunus pedangnya, ia juga menusukkan 24 pedang spiritual natal yang telah ditarik. 24 pedang natal spiritual tiba-tiba berubah menjadi formasi pedang 24 Constellation. Dia akan melakukan pukulan terakhir melawan Wusen. Ini adalah keterampilan dan pukulan terakhir Sumo yang unik. Dia bersumpah untuk membunuh Wusen dengan serangan ini, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Sumo tidak punya banyak yang tersisa. Dia sudah menggambar 60% dari esensi, ki, dan rohnya dengan teknik tiga rahasia, menggunakan 10 jenis martial souls, teknik seni bela diri kekaisaran atas, permainan swat firma Mengren, serta formasi pedang 24 Constellation. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia firma yang bisa menghentikannya saat dia melakukan pukulan terakhir. Meskipun Wusen telah mencapai rilem martial kaisar, dia tidak akan bisa menahannya. Ketika dia lemah, Sumo tidak berani melakukan bakat martial jiwa yang luar biasa di depan orang lain. Sekarang dia berdiri di puncak dunia cakrawala, dia tidak memiliki gangguan seperti itu. Pada saat itu, seolah-olah waktu berhenti dan tidak ada suara antara langit dan bumi. Wusen membuka matanya lebar-lebar seolah membatu. Dia tercengang oleh pemandangan yang mengejutkan itu. Selain Wusen, semua penonton juga melihat perubahan Sumo. Semua orang menyaksikan semuanya terbuka dengan mulut ternganga dan mata melotot tidak percaya. 10 Jenis Martial Souls Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Semua orang ketakutan dan tidak bisa berpikir karena mereka telah melihat hal yang paling menakutkan, mengerikan, dan luar biasa di dunia. Dalam sejarah benua firmamen, ada talenta top yang sangat langka yang memiliki jiwa martial kembar. Zan Luan adalah satu talenta sekali dalam 10 ribu tahun dengan twin martial souls. Itulah sebabnya ia menduduki peringkat pertama dalam daftar 10 ribu talenta. Ketika dia bertarung dengan Zan Luan, Sumo hat menampilkan tiga bela diri jiwa, mengejutkan banyak orang. Di dunia cakrawala, tidak ada catatan bakat dengan jiwa bela diri tiga kali lipat dalam sejarah. Itu sangat menakutkan sehingga Sumo sekarang benar-benar memiliki 10 jenis martial souls. Itu melampaui harapan semua orang dan menumbangkan persepsi mereka. Dia memecahkan rekor bakat martial souls sekali lagi. Bottom of Form Bab 1136, Keabadian untuk Jiwa Pertarungan Yang Abadi Sementara banyak orang terpana dengan takjub, serangan terakhir Sumo mendekati Wu Sen dengan cepat. Wu Sen menjadi diselimuti dengan kekuatan pedang yang tangguh dan keinginan membunuh yang intens. Dia merasa sangat dingin saat Ki dan darahnya mengental. Tiba-tiba, dia sadar. Wu Sen merasa tidak nyaman. Meskipun dia adalah ahli rilem martial kaisar dan tokoh legendaris di dunia firmamen, dia ngeri seolah-olah badai besar telah pecah. Kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Sumo berada di luar pemahamannya. Namun, Wu Sen tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu karena pukulan terakhir telah tiba. Aduh! Wu Sen tiba-tiba meraung dan melolong keras. Tubuh besarnya segera menjadi setipis bilah. Saat dia menjadi kurus, auranya naik tajam. Namun, Wu Sen tidak punya waktu untuk meningkatkan kekuatannya karena pukulan terakhir sudah tiba. Desir! 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 Seperti serangkaian bintang jatuh, pedang Star Falky membagi kekosongan dan memukul Wu Sen dengan kekuatan penghancurnya. Seperti 20 garis petir melewati kekosongan, 24 pedang spiritual natal menghantam bagian kritis Wu Sen sambil membawa keinginan membunuh yang kuat. Istirahat! Wu Sen meraung dan mengulurkan cakarnya. Kedua bayangan cakar menghantam pedang Star Falky. Sementara itu, kekuatan gelap tak berujung menyembur dari Wu Sen dan membentuk kuali ilusi yang menyelimutinya. Wu Sen ingin mempertahankan diri dari serangan pedang spiritual natal menggunakan kuali ilusi sementara dia bertahan dengan pedang Sumo, Ki dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan Sumo kini telah melampaui batas. Itu sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan! Dengan ledakan, pedang Star Falky bertabrakan dengan dua bayangan cakar. Pedang menakutkan Ki merobek bayang-bayang cakar dan menebas dahi Wu Sen dengan ganas. Dengan keinginan membunuh yang kuat, 24 pedang spiritual natal menembus kuali ilusi. Bang! 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 Serangkaian suara teredam keluar. Kuali ilusi itu dipukul oleh pedang spiritual natal. Itu tidak tahan beban berat, bergetar hebat, dan kemudian meledak dengan suara keras. Saat ini, kekuatan Sumo telah mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan jika Wu Sen menggunakan beberapa kartu tersembunyi, dia tidak akan bisa memblokirnya. Gemuruh! Dalam sekejap, Wu Sen diserang oleh Star Fall dan 24 natal spiritual swords. Kekuatan gelap perlindungan tubuh Wu Sen tidak bisa melakukan apapun untuk mempertahankan diri dari serangan terakhir Sumo. Segera robek terbuka. Kemudian, ledakan. Di bawah serangan kekerasan, tubuh tinggi Wu Sen meledak dan berubah menjadi abu, memenuhi udara. Tubuhnya benar-benar hancur oleh serangan hebat sebelum dia bahkan bisa berteriak. Semua penonton tercengang. Gelombang kejutan muncul di benak mereka. Wu Sen hilang. Ini benar-benar gagal. Seorang ahli rilem martial emperor rilem, seorang tokoh legendaris di Cakrawala dan benua yang telah dipromosikan ke rilem kaisar martial kurang dari setengah bulan yang lalu, benar-benar dikalahkan dan hancur berkeping-keping. Sumo tidak terkalahkan di dunia Cakrawala. Dunia akan segera berubah. Banyak orang yang panik. Mereka sedih untuk Wu Sen dan dikejutkan oleh kekuatan Sumo. Selain itu, mereka cemas tentang pola dunia Cakrawala di masa depan. Orang-orang dari Sekte Iblis Neterward terkejut karena Tuan Sekte mereka yang tak terkalahkan telah dikalahkan. Mereka tidak berani mempercayainya. Mereka berpikir bahwa Sekte Suci Neterward mereka akan dengan mudah mengendalikan dunia Cakrawala setelah Master Sekte mereka menerobos ke alam kaisar martial, tetapi sekarang, Master Sekte telah menderita kekalahan telah. Meskipun Sumo berperilaku agresif, mereka tidak terlalu khawatir karena mereka percaya diri pada Master Sekte mereka. Sekarang, bagaimanapun, ahli rilem kaisar martial dan sosok legendaris telah terkoyak. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, tidak mungkin. Orang-orang dari Sekte Iblis Neterward, termasuk Huang Fu King, Wu San, Yin Zhong, dan Yan Tai, sangat mengubah ekspresi wajah mereka. Mereka tampak pucat. Semua ahli dari Sekte telah keluar untuk menekan kekuatan super setelah Master Sekte mereka membunuh Sumo. Mereka ingin semua pasukan tunduk pada klan suci dan menyatukan dunia, menyapu seluruh alam semesta. Namun, Master Sekte mereka telah dikalahkan. Semuanya menjadi asap. Tidak ada yang memikirkan hal ini. Mereka tidak pernah mengira Master Sekte mereka akan kehilangan begitu tragis. Melolong. Saat itu, lolongan gempa bumi terdengar. Seekor Iblis Serigala besar bergerak cepat dari tubuh Wu San yang meledak dan pergi melintasi kehampaan, meluncur kekejauhan. Serigala Iblis adalah Serigala berkepala tiga dari Soul Fighting Soul. Meskipun tubuh fisik Wu San telah dihancurkan, Fighting Soul-nya belum lenyap. Itu lolos dengan cepat. Sumo, jangan biarkan itu pergi. Bunuh itu. Disidan Hai Mingjiang berteriak dan mengingatkan Sumo untuk membunuh Fighting Soul. Ada desas-desus bahwa selama jiwa berjuang masih utuh, pria itu akan abadi. Karena itu, jika dia tidak membunuh Fighting Soul hari ini, itu akan membawa bencana di masa depan. Sumo tercengang saat mendengar ini. Dia tidak berpikir bahwa Fighting Soul Wu San masih bisa hidup setelah dihadapkan dengan pukulan berat. Dia segera sadar dan terbang dengan pedang untuk mengejar Serigala. Dia telah mengalahkan Wu San dan menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi jika dia membiarkan Fighting Soul melarikan diri hari ini, pertempuran tidak dapat dianggap sebagai kemenangan. Selain itu, Hong King Suan masih di tangan Wu San. Jika dia tidak membunuh Wu San, Sumo tidak akan bisa menyelamatkan Hong King Suan. Swoosh! Serigala itu secepat kilat petir hitam yang keluar dari langit dan dengan cepat melarikan diri. Itu berlari menuju lokasi para ahli sekte Iblis Neterward. Dalam sekejap, Serigala itu dekat dengan para ahli sekte Iblis Neterward. Tiba-tiba, ribuan orang sekte Iblis Neterward menghilang. Sepertinya, mereka telah memasuki semacam perangkat tata ruang. Swoosh! Serigala tidak melambat. Dalam sekejap, ia telah mencapai Cakrawala dengan kecepatan luar biasa. Baik di Sidan Hai Mingji yang berniat untuk menghentikannya tetapi sudah terlambat. Swoosh! Ketika ledakan keras terdengar, Sumo melintas. Dia tidak lambat. Dia mendesak pedang spiritual natal di bawah kakinya ke ekstrim. Tubuhnya seperti pedang tajam penghancur, mengejar Serigala. Di antara nafasnya, Serigala kepala neraka dan Sumo berkepala tiga menghilang dari mata publik. Bottom of Form Bab 1137, datang ke Jurang Iblis lagi. Ketika Serigala berkepala tiga neraka dan Sumo pergi, seluruh wilayah pegunungan Kaisar Suan tetap diam untuk waktu yang lama. Waktu berlalu dengan lambat. Tidak sampai puluhan nafas telah berlalu bahwa seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap pulih. Dalam sekejap, suara itu mengejutkan. Dewaku, saya tidak salah melihatnya, bukan. Petik 2 Sumo menang. Dia benar-benar menang. Petik 2 Luar biasa, luar biasa. Dia memenggal Kaisar Marsial dengan LF-4 Marsial Royal Realm. Dia terlalu mengerikan. Sumo tidak terkalahkan di dunia Cakrawala. Petik 2 Petik 2 Suara-suara berisik, saling menjalin, naik ke langit, dan membentuk suara bergetar bumi yang membuat seluruh area tampak seolah-olah mendidih. Si R, Si Kong Yan, Long Teng, Kei Yun dan orang-orang lain dari Istana Cakrawala semua memiliki senyum di wajah mereka. Sumo mengalahkan Master Sekte Iblis Neterward. Seorang ahli Rilem Kaisar bela diri. Dia akan tak terkalahkan di Istana Cakrawala. Orang-orang dari Istana Kaisar Suan dan Pavilion Laut Langit, seperti Di Si dan Hai Ming Jiang, diam-diam senang. Ketika Wusen kalah, Neterward Devil Sek tidak lagi menjadi ancaman. Mereka bisa membalas dendam. Akan mudah untuk menghancurkan Sekte Iblis Neterward, Istana Yin Yang dan Beitangs. Haha, pemimpin Istana Di dan pemimpin Pavilion Hai, selamat. Selamat telah menemukan sekutu di Sumo. Pada saat ini, tawa nyaring terdengar. Zankong, Master Warlord Hall, memandang di Sidan yang lainnya saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Tuan Istana Di, kamu benar-benar menemukan menantu yang baik. Di sisi lain, Jiucubei, Master Sekte Suan, tampak sedih. Tuan Istana, selamat. Kamu bisa membalas dendam. Petik 2 Pemimpin Pavilion Hai, kamu beruntung memiliki sekutu seperti Istana Cakrawala. Istana Cakrawala akan sepenuhnya dihidupkan kembali. Petik 2 Petik 2 Banyak ahli berbicara berturut-turut. Di satu sisi, mereka dengan tulus mengucapkan selamat. Dan di sisi lain, mereka menyampaikan niat baik. Sekarang, Sumo tidak terkalahkan, dan Istana Cakrawala telah naik ke puncak dunia. Setiap orang harus menunjukkan niat baik mereka. Jauh di dalam kehampaan tanpa akhir, kekuatan spasial merajalela dan penuh dengan aura destruktif. Dua sosok, satu demi satu, berlari dalam kehampaan yang gelap. Mereka sangat cepat. Sosok di depan adalah serigala iblis besar dengan tiga kepala ganas. Itu adalah soul fighting soul berkepala tiga. Sosok di belakangnya adalah Sumo. Jiwa berjuang, yang telah berubah dari jiwa bela diri, telah lama memisahkan diri dari batasan jiwa bela diri. Itu hampir maha kuasa. Karena itu, bahkan jika Wusen meninggal, fighting soul-nya masih bisa melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara Sumo dingin dan keras. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain melarikan diri hari ini, apapun yang terjadi. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar kekuatan jiwa berjuang tanpa tubuh fisik, dia tahu bahwa jika dia tidak sepenuhnya menyingkirkannya, akan selalu ada masalah di belakangnya. Selain itu, pihak lain masih memiliki Hong King Suan. Jika dia tidak diselamatkan hari ini, tidak ada yang tahu kapan dia akan diselamatkan. Sumo, kamu akan membayar harganya. Serigala kepala neraka tiga kepala berbicara bahasa manusia dengan suara yang sangat kuat. Bisa dilihat bahwa itu adalah suara Wusen. Betulkah? Sumo terkejut ketika mendengar itu. Wusen benar-benar tidak mati. Selama juang-juangnya masih hidup, Wusen tidak akan mati. The fighting soul benar-benar misterius. Bahkan jika tubuh fisik dihancurkan, seseorang dapat bertahan hidup. Namun, tanpa tubuh fisik, mungkin, jiwa pertarungan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Serigala kepala neraka berkepala tiga sangat cepat, tetapi Sumo tidak lebih lambat. Dia mendesak pedang spiritual natal ke ekstrim dan dengan tegas mengejarnya. Namun, mereka bergerak dengan kecepatan yang hampir sama. Dalam waktu singkat, sulit bagi Sumo untuk mengejar ketinggalan. Desir, 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 desir. Lima hari berlalu, satu masih berjalan, dan yang lainnya masih mengejar. Mereka telah menempuh jarak yang tak terukur. Pada titik ini, jarak antara Sumo dan Serigala sedikit lebih kecil, sekitar 3.000 mil. Jika dia bisa mendekat seribu mil, Sumo yakin dia bisa menyerang dan membunuh yang lain. Pada saat itu, wajah Sumo tiba-tiba berubah dan alisnya bersatu dalam kerutan. Efek dari tiga teknik rahasia akan segera berakhir. Rasa lemah segera menyapu seluruh tubuhnya. Oh tidak. Seru Sumo in Wortley. Perasaan lemah menyapu pikiran dan tubuhnya, menyebabkan dia melambat dengan segera. Dia telah mengkonsumsi 60% dari esensi, ki, dan rohnya, sehingga setengah dari rambutnya menjadi putih. Sekarang, tiga teknik rahasia tidak lagi berlaku, jadi dia merasa sangat lemah. Kecepatan Sumo sangat berkurang, tetapi kecepatan Serigala tidak berkurang sama sekali. Di antara napas, Serigala menghilang dari pandangannya seperti meteor hitam. Ini bukan waktu yang tepat. Sumo berhenti tanpa daya. Dia muram, melihat pihak lain akhirnya melarikan diri. Keterampilan rahasia tidak sepenting kekuatan diri sendiri. Itu dapat digunakan untuk menyelamatkan hidup seseorang pada saat kritis, tetapi itu tidak bisa memainkan peran penting. Setelah beberapa keraguan, Sumo mengatur jalannya dan terbang ke Devil Abyss. Karena aku tidak bisa mengejar Serigala, aku harus menghancurkan sarang Sekte Iblis Neterward sebagai gantinya. Itu tidak bisa ditunda. Jika tidak, seluruh Sekte Iblis Neterward akan memiliki cukup waktu untuk bersembunyi. Sumo duduk bersila di atas pedang spiritual. Dia memisahkan beberapa pemikirannya untuk mengendalikan pedang spiritual natal. Kemudian, dia segera menutup matanya dan menenangkan nafasnya untuk memulihkan kekuatan tekadnya yang dikonsumsi sesegera mungkin. Bahkan jika dia tidak melakukan yang terbaik untuk mendesak pedang roh, Sumo sangat cepat. Setelah sekitar dua hari, dia tiba di Devil Abyss. Berdiri dalam kehampaan, Sumo memandang Iblis Jurang Maut di bawah ini. Matanya mendidih dengan niat membunuh. Kemudian, dia berlari ke Devil Abyss tanpa ragu-ragu. Tanpa halangan, Sumo segera tiba di neraka besar di bawah Devil Abyss. Di kejauhan, empat kota termasuk kota Yin Dingin dan kota Iblis Dingin muncul di depannya. Baik. Sumo melirik ke empat kota di depannya dengan kesadaran rohaninya. Dia segera mengerutkan kening karena pada saat ini, meskipun ada ratusan ribu orang dari Sekte Iblis Dunia di empat kota, mereka semua adalah seniman bela diri tingkat rendah. Di empat kota, bahkan tidak ada seniman bela diri Martial King Rilem. Mereka semua adalah murid di bawah Rilem Martial King. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa para ahli Sekte Iblis Neterward semua telah dievakuasi dari Jurang Iblis dan para murid tingkat rendah ini semua telah ditinggalkan. Mereka bertindak sangat cepat. Sumo berbisik pada dirinya sendiri bahwa mereka yang telah melarikan diri dari Sekte Iblis Neterward, termasuk Wusen dan Penatua Iblis Kedua, tidak akan melarikan diri darinya. Bahkan jika dia harus menyisir seluruh dunia Cakrawala di masa depan, dia akan menemukan orang-orang ini dan membunuh mereka semua. Desir. Segera, Sumo terbang langsung ke empat kota seperti seberkas petir. Haha, saya mendengar bahwa Sumo telah terbunuh. Ya, sekarang semua ahli telah keluar untuk menyapu dunia Cakrawala. Hahaha, tak lama, kami akan menyatukan seluruh dunia di bawah Sekte Suci Neterward. Petik 2 Petik 2 Di empat kota, suara bising terdengar satu demi satu dan obrolan yang bersemangat terdengar terus-menerus. Banyak murid dari Sekte Suci Neterward tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Mereka berpikir bahwa para ahli Sekte mereka telah pergi untuk menyapu dunia Cakrawala, tidak tahu bahwa mereka telah ditinggalkan. Saat itu, kekuatan melahap yang tak terlihat tiba-tiba muncul dan menyelimuti ke empat kota. Bang, bang, bang. Momen selanjutnya, suara dan kresek yang tak terhitung jumlahnya terdengar dengan kencang. Di empat kota, ratusan ribu murid Sekte Iblis Neterward dipengaruhi oleh kekuatan melahap dan tubuh mereka meledak. Tanpa bisa berteriak, para seniman bela diri di bawah rilem Raja Marsial tidak memiliki perlawanan terhadap kekuatan melahap. Dalam sekejap mata, semua murid ini hancur berkeping-keping. Kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya, Kidara, Korski, dan Marsial Sol dicampur bersama untuk membentuk gelombang mengepul yang melonjak ke langit. Di langit, sumo jangkung dan lurus, menyaksikan semua ini dengan dingin. Bottom of Form Bab 1138, membuka gerbang utama dan merekrut murid secara luas. Dunia bawah dalam Devil Abyss Ada pemandangan kacau di langit. Kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya, Kidandara, Marsial Sol dan Korski meningkat. Sumo berdiri diam dan melihat sumber daya yang dikumpulkan. Setelah beberapa keraguan, dia memutar telapak tangannya dan mengeluarkan bilion demonic sword. Jie, 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 Petik 2 Setelah penampilannya, tawar roh iblis di pedang iblis menyebar kepikiran sumo. Roh iblis, Kidandara ini adalah milikmu. Sumo berkata dengan dingin. Kemudian, dia melemparkan pedang iblis ke dalam aliran Kidandara yang tak berujung. Dalam sekejap, sinar iblis di atas pedang iblis terbakar dan mulai menyerap ki dan darah yang tak berujung. Sumo duduk bersila tinggi di langit dan mulai menyerap kekuatan gelap dan jiwa bela diri. Ada begitu banyak kekuatan gelap dan jiwa Marsial, dia tidak akan membiarkan mereka sia-sia. Ketika kekuatan gelap memasuki tubuhnya, sumo mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Sementara itu, banyak Marsial Souls dimakan olehnya. Waktu berlalu dengan lambat, setelah sekitar satu jam, semuanya menjadi tenang. Semua kekuatan gelap, jiwa bela diri, ki, dan darah telah menghilang. Sumo telah naik dari tahap awal LV4 Marsial Royal Realm ke tahap tengah, masih jauh dari puncak LV4 Marsial Royal Realm. Murid-murid dari sekte setan Neterward ini terlalu rendah dalam budidaya dan memiliki kekuatan gelap yang kompleks dan langka. Mereka tidak banyak berguna. Namun, jiwa bela diri sumo tidak dipromosikan bahkan setelah melahap ratusan ribu jiwa bela diri iblis sekte Neterward. Dia melahap Marsial Souls untuk maju, jadi dia membutuhkan banyak Marsial Souls untuk melahap. Di dekatnya, bilion demonic sword diam-diam ditangguhkan di kekosongan. Pedang hitam itu dengan menakutkan memancarkan sinar cahaya sanguin yang tak terbatas. Desir. Sumo langsung menarik bilion demonic sword ke telapak tangannya saat dia membuka tangannya. Sumo terkejut ketika dia merasakan roh iblis di pedang iblis tumbuh lagi. Kekuatan yang terkandung dalam bilion demonic sword sangat mencengangkan. Dia merasa bahwa kekuatan bilion demonic sword seharusnya tidak lebih lemah daripada kaisar sword-nya saat ini. Ketika dia membantai yin, roh iblis telah menyerap begitu banyak darah. Sekarang, itu telah menyerap ratusan ribu darah orang. Dia memperkirakan bahwa itu hampir pulih. Roh iblis, apakah anda berada di puncak anda lagi? Pikiran Sumo mengirimkan suara pertanyaan. Jie? Jie, hampir. Saya 70 persen pulih. Roh iblis menjawab dengan tawa yang aneh. 70 persen. Sumo mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Tampaknya pedang itu jauh lebih kuat dari yang dia duga. Setelah menyerap begitu banyak kidan darah, itu menjadi sangat kuat, namun hanya 70 persen pulih. Ketika semuanya sudah pulih, bagaimana rasanya? Kaisar pedang adalah senjata surgawi kekaisaran atas. Bisakah bilion demonic sword melampaui kaisar sword? Jika kamu pulih ke puncak, kamu akan menjadi level apa? Sumo bertanya lagi. Sangat dekat dengan senjata terhormat. Roh iblis berkata. Sumo terperangah ketakutan. Apakah bilion demonic sword sedikit lebih kuat daripada beberapa imperial weapons? Itu sangat dekat dengan senjata terhormat. Senjata yang terhormat adalah senjata ahli di atas kaisar bela diri, seorang yang perkasa di alam bela diri yang terhormat. Kamu sekuat itu? Sumo bertanya dengan heran. Hei? Hei, tentu saja. Ketika tuan itu memperhalus pedang ini, itu untuk melawan penguji percobaan. Petik 2. Roh iblis tersenyum dan kemudian meratap ketika terus berbicara. Namun, penguji percobaan terlalu kuat saat itu, dan tuannya gagal. Sumo menganggup ketika mendengar ini. Dia berhenti bertanya dan menyingkirkan bilion demonic sword. Melirik keempat kota di bawah, Sumo berulang kali bertepuk tangan dan menekan cetakan tangan besar yang seperti gunung. Ledakan Ada ledakan yang menghancurkan bumi dan kemudian asap mengepul ke langit. Empat tembok kota dan kota-kota di dalamnya berubah menjadi abu dan hanya menyisakan empat lubang besar yang dalam. Desir Sumo kemudian berbalik dan terbang keluar dari Devil Abyss. Saat dia terbang melewati Devil Abyss, dia melihat pintu masuknya. Dia bermeditasi untuk sementara dan kemudian dia memindahkan bukit tandus lebih dari 3000 meter dari kejauhan dan menabrak pintu masuk Devil Abyss. Ledakan Ada lagi suara yang menghancurkan bumi. Pintu masuk ke Devil Abyss benar-benar diblokir dan berubah menjadi tumpukan batu. Sumo kemudian meninggalkan daerah itu dan kembali ke Istana Cakrawala. Beberapa hari kemudian, ketika Sumo mendekati gerbang utama Istana Cakrawala, dia melihat jutaan seniman bela diri berkumpul di luar formasi tirai air yang besar. Baik, apa yang terjadi? Sumo terkejut ketika dia terbang langsung ke gerbang utama. Tuan Istana Su Sumo Master Istana Sumo kembali. Begitu dia muncul, ada sensasi di seluruh tempat. Semua orang menatapnya. Sumo melirik kerumunan dan menemukan bahwa beberapa dari orang-orang ini adalah orang yang dia selamatkan di kota lautan surga. Istana Master Su, kami ingin bergabung dengan Istana Cakrawala, jadi kami datang untuk berpartisipasi dalam ujian. Aku sudah menunggu di sini selama dua hari. Istana Master Su, kami juga ingin bergabung dengan Istana Cakrawala. Saya tidak tahu apakah ada peluang. Aku ingin menjadi murid Istana Cakrawala. Suara-suara bising terdengar satu demi satu. Dari orang-orang ini, sejumlah kecil telah diselamatkan oleh Sumo di kota laut surga dan mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan Istana Cakrawala. Sekarang mereka ada di sini untuk menjadi bagian darinya. Ada sejumlah besar orang yang datang dari tempat yang berbeda setelah mendengar bahwa Sumo telah mengalahkan Wusen. Bagaimanapun, fakta bahwa Sumo mengalahkan Wusen menandakan kekuatan tak terkalahkan dari dunia Cakrawala. Selain itu, kekuatan batin Istana Cakrawala sangat mendalam. Inilah sebabnya semua orang ingin bergabung dengan Istana Cakrawala. Saat ini, menurut pendapat semua orang, bergabung dengan Istana Cakrawala memberikan seseorang identitas yang dibedakan, status penting, dan masa depan yang menjanjikan. Namun, Istana Cakrawala tidak pernah merekrut murid sejak didirikan, sehingga orang tidak memiliki banyak harapan. Sebagian besar dari kedatangan ini adalah orang-orang muda, tetapi ada sejumlah kecil ahli yang lebih tua. Desir. Sumo terbang di luar formasi tirai air, berhenti, dan berbalik untuk memindai seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dengan penuh perhatian, dia berkata dengan suara yang jelas, Besok, aku akan membuka gerbang utama Istana Cakrawala dan merekrut banyak murid. Selama kamu lulus ujian, kamu bisa menjadi anggota Istana Cakrawala. Petik 2. Sudah waktunya untuk memperluas Istana Cakrawala. Sumo siap merekrut murid secara resmi mulai besok. Iya. Tuan Istana Su Perkasa. Haha, aku harus menjadi murid Istana Cakrawala untuk memuliakan dan menerangi leluhur. Ketika suara Sumo jatuh, tangisan besar tiba-tiba terdengar di sekitarnya, menginspirasi banyak orang. Master Istana Su, apakah Anda memiliki persyaratan untuk merekrut murid? Iya. Seberapa tinggi standar? Petik 2. Seseorang yang tenang segera bertanya dengan keras. Ini adalah poin kuncinya. Jika persyaratannya terlalu tinggi, tidak banyak orang yang bisa lulus ujian. Segalanya menjadi tenang ketika kerumunan menunggu Sumo untuk menjawab. Tentang persyaratan khusus, kamu akan mengetahuinya besok. Semuanya, tolong kembali besok. Sumo mengatakan kepada mereka dengan suara jelas bahwa dia tidak mempertimbangkan kriteria untuk merekrut murid sehingga dia harus kembali untuk membahas mereka dengan hati-hati. Karena itu, dia membuka formasi tirai air besar dan terbang ke Istana Cakrawala. Bottom of Form Bab 1139 Bujukan Di Istana Cakrawala Sumo duduk di tahta kaisar sementara enam keturunan dari sembilan istana, termasuk Sikong Yan dan Wen Ren, duduk di sebelah kiri, dan Istana Kaisar Suan dan para ahli pavilion langit laut, termasuk Di Si dan Haimin Jiang, duduk di sebelah kanan. Mereka sudah kembali ke Istana Cakrawala. Ketika Sumo kembali, mereka segera memanggil semua orang untuk membahas masalah ini. Mereka memusatkan perhatian pada Sumo. Sekarang setelah Sumo mengalahkan Wu Sen, dia mungkin akan memiliki langkah besar. Namun, semua orang sangat ingin tahu apakah Sumo telah membunuh Fighting Sol Wu Sen atau tidak. Namun mereka tidak bertanya, dan malah menunggu Sumo memberi tahu dan Sumo, ada begitu banyak seniman bela diri di luar, yang meminta untuk bergabung dengan Istana Cakrawala kami. Sikong Yan adalah yang pertama berbicara. Dia mengemukakan situasi di luar gerbang utama. Hal itu akan dibahas nanti. Sumo melambaikan tangannya dan kemudian menatap Haimin Jiang saat dia berkata dengan suara rendah, Pemimpin pavilion Hai, aku butuh bantuanmu. Tuan Istana Su, tolong beri tahu aku. Haimin Jiang segera menangkupkan tangannya dan menjawab dengan sopan dan penuh hormat. Sekarang, Sumo adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia Cakrawala. Meskipun dia belum mencapai rilem Marsial Emperor, dia sebanding dengan yang ada di ranah itu. Siapapun yang menghadapi Sumo akan merasa tertekan bahkan Haimin Jiang tidak terkecuali. Temukan cara bagiku untuk melacak orang-orang dari Sekte Iblis Neterward. Perintah Sumo. Semua orang terkejut. Tampaknya Sumo gagal mengejar ketinggalan dengan serigala berkepala tiga dari Hellfighting Soul. Palace Master Su, banyak sub-pavilion-pavilion langit lautku telah ditarik. Saya pikir akan sulit menemukan mereka. Petik 2. Haimin Jiang mengerutkan kening, berpikir sebentar, dan kemudian melanjutkan berbicara. Selain itu, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk bersembunyi. Dunia Cakrawala sangat besar, akan sangat sulit untuk menemukan mereka. Gunakan semua cara untuk bertanya. Ikuti semua petunjuk, kata Sumo. Tidak masalah. Haimin Jiang mengangguk. Dia mengerti bahwa jika mereka tidak sepenuhnya menghancurkan Sekte Iblis Neterward, akan ada masalah besar di masa depan. The Neterward Devil Sekte akan seperti ular tersembunyi yang menunggu untuk menggigit ketika Anda tidak memperhatikan. Jika ada petunjuk, segera beritahu aku, kata Sumo. Yah, aku akan mengaturnya sekarang. Ketika Haimin Jiang selesai berbicara, dia segera berdiri dan bersiap untuk mengatur. Pemimpin pavilion Hai, harap tunggu sebentar. Sumo melambaikan tangannya. Beberapa hari telah berlalu sejak pertarungan di Pegunungan Kaisar Suan. Meskipun beberapa waktu telah berlalu, tidak akan terlambat untuk menemukan orang-orang dari Sekte Iblis Neterward. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Sumo berkata dengan suara rendah. Ketika mereka mendengar ini, mata mereka berbinar ketika mereka menunggu Sumo untuk melanjutkan. Sumadot sejenak, menatap di Si, dan berkata, Ayah Mertua, Istana Kaisar Suan tidak ada lagi. Anda dan orang tua Anda dapat bergabung dengan Istana Cakrawala kami. Di Si dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak mengira Sumo akan membicarakannya saat ini. Selain di Si, hanya ada 30 atau 40 orang dari Istana Kaisar Suan. Mereka semua menghadiri pernikahan Sumo. Mereka semua adalah anggota tingkat tinggi dari Istana Kaisar Suan, termasuk Penatua Pertama Hua Taisan dan Penatua ke-13. Semua ahli Istana Kaisar Suan menoleh untuk melihat di Si. Mereka ingin tahu pendapatnya. Lagi pula, di Si adalah master istana mereka. Di Si diam. Jika Istana Kaisar Suan tidak dihancurkan, ia tidak akan pernah setuju untuk bergabung dengan Istana Cakrawala. Namun, situasinya telah berubah. Istana Kaisar Suan tidak ada lagi. Meskipun ia dan orang-orang lainnya dapat membangun kembali sekte tersebut, fondasinya telah dihancurkan. Mustahil untuk pulih dalam seratus tahun. Saya setuju. Setelah diam lama, Di Si menganggup dan setuju untuk bergabung dengan Istana Cakrawala. Di Si tahu bahwa tidak ada salahnya mereka bergabung dengan Istana Cakrawala. Terutama dia, sebagai ayah mertua Sumo, tentu tidak akan dianiaya. Kami tidak keberatan, melihat bahwa Di Si telah setuju, 30 hingga 40 ahli Istana Kaisar Suan setuju satu demi satu. Mereka tidak keberatan bergabung dengan Istana Cakrawala. Baik sekali. Sumo mengangguk sedikit dan kemudian berbalik untuk melihat Hai Mingjiang. Hai Mingjiang dan puluhan ahli Sky Si pavilion terkejut ketika mereka melihat pandangan Sumo. Apakah Sumo akan mencaplok mereka? Pavilion Langit Laut berbeda dari Istana Kaisar Suan. Meskipun markasnya hancur, sebagian besar kekuatannya masih dipertahankan. Selain itu, mereka tidak memiliki hubungan dengan Sumo seperti yang dimiliki di Si. Pemimpin pavilion Hai, bagaimana dengan pavilion Langit Laut yang juga dimasukkan ke dalam Istana Cakrawala? Sumo bertanya dengan acuh tak acuh. Seperti yang mereka pikirkan. Hai Mingjiang memiliki ekspresi yang parah. Sumo benar-benar ingin mencaplok pavilion Langit Lautnya. Hai Mingjiang tidak menjawab. Alisnya terjalin erat. Pavilion Langit Laut telah ada di dunia Cakrawala selama puluhan ribu tahun. Bagaimana itu bisa dianeksasi? Jika pavilion Langit Laut dianeksasi saat dia berkuasa, dia akan menyesal kepada para almarhum kakek nenek pavilion Langit Laut. Melihat Sumo, Hai Mingjiang menemukan bahwa wajahnya menyendiri dan matanya dingin. Hai Mingjiang menelan kata-katanya. Hai Mingjiang berubah pikiran dan diam-diam memikirkan tindakan balasan. Dia sebelumnya bertanya-tanya apakah Sumo akan mencaplok pavilion Langit Lautnya. Namun, dia sekarang harus bekerja sama dengan Sumo karena mereka dihadapkan dengan musuh yang tangguh, Sekte Iblis Neterward. Pemimpin pavilion Hai, meskipun Sekte Setan Neterward sekarang hancur, kekuatan puncaknya masih ada. Jika Anda meninggalkan Istana Cakrawala, Anda pasti akan menerima balas dendam gila. Sumo telah melihat ekspresi Hai Mingjiang, mendorongnya untuk mengatakan itu. Dia tahu pihak lain tidak akan setuju dengan mudah, jadi dia harus menggunakan wortel dan tongkat. Hai Mingjiang cemberut, tetapi wajahnya sedikit berubah. Pernyataan Sumo jelas merupakan peringatan, tetapi implikasinya adalah jika pavilion langit laut tidak dimasukkan ke dalam Istana Cakrawala, mereka tidak akan melindungi pavilion laut langit. Hai Mingjiang sedikit marah karena Sumo menekannya. Sumo tersenyum dan berkata, Pemimpin pavilion Hai, Anda semua tahu latar belakang Istana Cakrawala saya. Jika Anda bersedia bergabung, Anda dapat memilih keterampilan budidaya level imperial yang paling cocok sesuka hati. Petik 2 Sumo bertekad untuk mendapatkan pavilion langit laut, tetapi dia tidak ingin memaksa mereka. Bagaimanapun, mereka telah menunjukkan kebaikan padanya. Dia tidak akan membalas kebaikan dengan permusuhan. Dia ingin pavilion langit laut bergabung dengan Istana Cakrawala secara sukarela. Dia hanya akan mengandalkan bujukan. Apa, semua anggota pavilion langit laut, termasuk Hai Mingjiang dan wakil pemimpin pavilion Kian, dikejutkan oleh berita tersebut. Semua orang akan memiliki keterampilan budidaya tingkat imperial. Mereka bisa memilih yang paling cocok untuk mereka. Bukankah itu terlalu berlebihan? Semua ahli Skysi Pavilion terkejut. Bahkan keterampilan budidaya imperial bawah tidak ternilai harganya bagi mereka. Sumo benar-benar mengatakan mereka masing-masing akan diberi salinan. Semua ahli Kaisar Swan Palace tampak kusam, mata mereka penuh kejutan dan keinginan. Keterampilan budidaya tingkat imperial cukup kuat untuk membuat orang gila. Keterampilan kultivasi jauh lebih berharga daripada senjata pada tingkat yang sama karena itu adalah landasan budidaya seorang seniman bela diri. Yang lain berpikir pada diri mereka sendiri bahwa Sumo mungkin tidak akan menganiaya mereka karena dia telah memberi banyak manfaat kepada orang-orang dari pavilion langit laut. Selain itu, Sumo adalah menantu istana Kaisar Swan, dan dia tidak akan menganiaya bangsanya sendiri. Pemimpin pavilion Hai, saya pikir Anda tidak muda lagi. Jika Anda tidak menerobos ke rilem Marsial Emperor, Anda akhirnya akan berubah menjadi secangkir Loes. Sumo tersenyum dan mulai memikat Hai Mingjiang. Saya akan memberi Anda keterampilan budidaya tingkat imperial menengah. Ini akan memberi Anda kesempatan lebih besar untuk menerobos ke alam Kaisar Marsial. Keterampilan budidaya tingkat imperial bawah tidak akan cukup untuk menggoda Hai Mingjiang, jadi dia menggunakan keterampilan budidaya tingkat imperial menengah. Teguk. Ketika Sumo selesai berbicara, suara air liur yang tertelan berdering di aula. Bottom of Form Bab 1140, Standar Integrasi Dengan pengecualian Sumo dan beberapa keturunan seperti Sikong Yan dan Kei Yun, mata semua orang di istana firma menyala. Bahkan dua calon Kaisar, Disi dan Hai Mingjiang, belum pernah melihat keterampilan budidaya tingkat kerajaan menengah. Itu adalah salah satu harta paling didambakan. Teguk. Air liur yang tertelan terus terdengar. Para ahli Skysi Pavilion dan Kaisar Swan Palace bahkan tidak memiliki keterampilan budidaya tingkat imperial bawah, apalagi keterampilan budidaya tingkat imperial menengah. Fiu. Hai Mingjiang menarik napas dalam-dalam. Dia juga terkesan dengan keterampilan budidaya tingkat imperial menengah. Jika dia memiliki keterampilan kultifasi ini, dia mungkin bisa dipromosikan ke Rilem Martial Emperor. Kekuatannya kemudian akan sangat meningkat dan umurnya diperpanjang. Namun, dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Haruskah dia meninggalkan warisan 10.000 tahun Skysi Pavilion demi keterampilan budidaya tingkat imperial menengah? Selain keterampilan budidaya, kalian masing-masing juga dapat berlatih keterampilan bela diri tingkat imperial bawah, atau bahkan keterampilan bela diri tingkat imperial menengah. Sumo berbicara lagi untuk menyalakan api. Sebenarnya, dia tidak berniat menyimpan barang-barang ini sama sekali. Bahkan jika orang-orang ini secara sukarela bergabung dengan Istana Cakrawala, dia masih akan memberikan teknik seni bela diri tingkat imperial kepada mereka. Orang-orang ini lebih unggul dari Istana Cakrawala dalam budidaya. Mereka semua seniman bela diri Marsial Royal Realm, dan mereka pada dasarnya berada pada tahap lanjut. Jika dia ingin melatih para ahli kerajaan Marsial Royal peringkat tinggi, dia harus memberi mereka teknik seni bela diri terbaik. Pemimpin Pavilion Pemimpin Pavilion Saat Sumo selesai berbicara, beberapa ahli pavilion langit laut tidak bisa menahan diri untuk memanggil Haiming Jiang dengan lembut ekspresi harapan di wajah mereka. Di antara mereka adalah wakil kepala Balai Hu dari Balai Kahlian. Rupanya, mereka benar-benar tergoda karena mata mereka berbinar. Haiming Jiang berbalik untuk melihat mereka dan melihat melalui pikiran mereka sekilas. Apakah kamu mau bergabung dengan Istana Cakrawala? Haiming Jiang bertanya dengan suara rendah. Wakil kepala Balai Hu dan yang lainnya mengangguk. Jika mereka melepaskan keterampilan budidaya level imperial dan keterampilan bela diri, mereka akan benar-benar bodoh. Tentu saja, mereka tidak hanya menyerah pada godaan. Alasan pertama mengapa mereka bersedia bergabung dengan Istana Cakrawala adalah bahwa Istana Cakrawala sekarang tak terkalahkan. Alasan kedua adalah bahwa mereka tidak bisa menolak Sumo. Alasan ketiga adalah jika mereka benar-benar meninggalkan Istana Cakrawala, Sekte Iblis Neterward pasti akan membalas dendam pada mereka dan mereka tidak akan bisa menahannya. Jika mereka bergabung dengan Istana Cakrawala, mereka tidak hanya akan aman tetapi mereka juga akan bisa menumbuhkan keterampilan bela diri tingkat imperial. Mereka tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Bagaimana dengan kamu? Ketika dia melihat wakil kepala Balai Hu mengangguk, Haiming Jiang memandang yang lain, termasuk wakil pemimpin pavilion Kian. Semua orang mengangguk setuju. Haiming Jiang melihat ini dan diam-diam menghela nafas. Karena semua orang setuju, dia tidak perlu memaksa. Selain itu, ia juga tergoda oleh keterampilan budidaya tingkat imperial menengah. Aku bersedia memimpin pavilion langit laut untuk bergabung dengan Istana Cakrawala. Haiming Jiang memandang Sumo dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Baik sekali. Sumo tersenyum cerah. Selama mereka mau bergabung dengan Istana Cakrawala, kurangnya kekuatan Istana Cakrawala pada dasarnya akan segera diisi. Itu tidak akan seperti sebelumnya ketika tidak ada ahli di Istana selain dia dan yang lainnya sangat lemah. Kamu akan menjadi tua-tua Istana Cakrawala. Anda akan ditugaskan ke sembilan Istana sesuai dengan keadaan pribadi Anda. Sumo memindai orang-orang dari Istana Kaisar Suan dan pavilion langit laut ketika dia membuat pengumuman. Ada lebih dari 70 orang, jadi mereka secara alami akan dipecah dan ditugaskan ke sembilan Istana. Dengan melakukan itu, mereka dapat sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Istana Cakrawala. Kemudian, Sumo memerintahkan sembilan boneka untuk menghabiskan kurang dari satu jam untuk membagikannya. DC ditugaskan ke Istana Bright Gold, Hai Mingjiang ditugaskan ke Istana Illuminious, Wakil pemimpin pavilion Kian ditugaskan ke Istana Angin Awan, dan Wakil kepala Balaihu secara alami ditugaskan ke Istana Fires Korcing. Adapun keterampilan budidaya tingkat imperial dan keterampilan beladiri yang dijanjikan oleh Sumo, mereka tidak akan kembali pada kata-kata mereka. Orang-orang dari kedua belah pihak dapat memilih teknik seni beladiri mereka sendiri di Istana masing-masing. Mereka hanya perlu memberi tahu boneka pelindung dari sembilan Istana. Adapun integrasi pavilion Sky Laut, Sumo membahasnya dengan Hai Mingjiang. Karena Sky Sea Pavilion masih memiliki banyak sub-pavilion dan staff di dunia luar, agak sulit untuk diintegrasikan. Pada akhirnya, Sumo memutuskan bahwa sub-pavilion akan tetap tidak berubah dan akan berfungsi sebagai tokoh-tokoh Istana Cakrawala, mendapatkan kekayaan untuk itu. Orang-orang itu secara alami akan menjadi orang-orang Istana Cakrawala. Akhirnya, Sumo, Si Kong Yan, Wen Rentian dan lainnya membahas masalah tentang merekrut murid. Mereka siap merekrut murid secara resmi besok. Karena sembilan istana yang merekrut dan melatih murid, ia meminta pendapat Si Kong Yan dan yang lainnya. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan. Mereka hanya akan merekrut murid yang memiliki jiwa bela diri kelas surga. Persyaratan ini sangat tinggi, sangat tinggi. Jenius jiwa-jiwa kelas surga, bahkan di benua tengah, adalah 1 banding 10 ribu syarat ini tinggi. Jika Istana Cakrawala merekrut murid menurut standar ini, hanya satu atau dua murid yang akan dipilih dari 100 ribu atau bahkan 1 juta orang. Namun, menurut Si Kong Yan, Istana Cakrawala kini telah menjadi kekuatan terkuat di dunia Cakrawala. Pasti ada banyak orang yang ingin bergabung dengan Istana Cakrawala. Bahkan jika persyaratannya lebih tinggi, mereka masih akan dapat merekrut banyak murid. Sumo setuju dengan ini. Bagaimanapun juga, kualitas dan bukan kuantitas yang penting ketika merekrut murid. Bahkan jika mereka merekrut puluhan juta murid, murid yang tidak beruntung tidak akan banyak berguna. Selain itu, semakin banyak jumlah murid, semakin banyak sumber daya yang mereka konsumsi. Tentu saja, ada pengecualian. Jika beberapa orang tidak memiliki martial souls tetapi mereka sangat berbakat dalam aspek lain, mereka juga bisa bergabung dengan Istana Cakrawala. Contoh pengecualian tersebut adalah talenta properti yang luar biasa, konstitusi badan khusus, kemauan keras dan pemahaman tinggi, del. Setelah diskusi mereka, Sumo dan yang lainnya menentukan kriteria penilaian spesifik. Dia kemudian memutuskan untuk menyerahkannya kepada mereka dan meninggalkan Istana Cakrawala untuk berkultivasi dengan tenang. Perekrutan murid dilakukan oleh sembilan boneka dan beberapa keturunan seperti si Kong Yan. Sumo kembali ke kediamannya dan langsung pergi ke ruang latihan. Meskipun beberapa hari telah berlalu, efek samping dari, tiga teknik rahasianya tetap bertahan. Dia sangat lelah dan kekuatannya menurun banyak. Ketika dia kembali ke ruang latihan, Sumo menolak semua pikiran yang mengganggu dan bermeditasi untuk menenangkan nafas. Dia sepertinya telah melupakan segalanya saat dia duduk tanpa mengetahui waktu. Selama periode ini, Sier kembali beberapa kali tetapi pergi dengan diam-diam tanpa mengganggunya. Ketika Sumo bermeditasi, Istana Cakrawala ramai. Tak terhitung orang yang masuk ke Istana Cakrawala untuk mengambil bagian dalam ujian masuk. Sekarang, fakta bahwa Sumo telah mengalahkan ahli rilem Kaisar Beladiri Wusen telah menyebar ke Dunia Cakrawala dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dunia firmamen mendidih seolah-olah gempa berkekuatan 12 telah terjadi. Seniman Beladiri Muda yang tak terhitung jumlahnya dipimpin oleh para tetua mereka datang ke Istana Cakrawala dari ratusan juta mil jauhnya. Namun, mereka yang datang ke Istana Cakrawala segera berkecil hati ketika mereka mengetahui kriteria untuk merekrut murid. Di Istana Cakrawala, standar terendah untuk merekrut murid adalah jiwa bela diri kelas surga. Apakah kamu bercanda? Ketika kekuatan-kekuatan lain merekrut murid, bahkan jiwa marsial kelas bumi peringkat 1 bisa lulus ujian. Namun, Istana Cakrawala hanya merekrut murid kelas marsial jiwa surga daripada murid kelas marsial jiwa bumi. Tak terhitung banyaknya orang yang mengeluh, tetapi mereka harus pergi dengan sedih. Pada hari pertama, hanya 23 murid yang terdaftar di Istana Cakrawala. Dari 23 murid, lebih dari setengahnya adalah ahli marsial Royal Realm yang lebih tua yang selamat dari kota surga laut. Keesokan harinya, 27 orang direkrut. Pada hari ketiga, 31 orang direkrut. Dalam beberapa hari pertama, jumlah murid yang mendaftar per hari sangat kecil. Namun, setengah bulan kemudian, berita tentang pembukaan gerbang gunung yang besar dan perekrutan murid-murid yang luas di Istana Cakrawala telah menyebar. Semakin banyak murid datang ke Istana Cakrawala untuk mengambil bagian dalam ujian. Lebih dari setengah bulan kemudian, Istana Cakrawala mampu merekrut ratusan murid setiap hari. Lebih dari sebulan kemudian, setelah mendaftarkan 30 ribu murid, Istana Cakrawala menutup gerbang dan menghentikan perekrutan. Mereka yang datang kemudian hanya bisa mengeluh dengan pahit, memukul dada mereka, dan menginjak kaki mereka karena mereka melewatkan kesempatan ini dan tidak tahu kapan Istana Cakrawala akan merekrut murid lagi. Previews. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Top of form. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Bottom of form. Bab 1141, Apakah Anda bersedia? Penerjemah. Trans Editor. Trans. Matahari terbit di pagi hari. Di rumah barunya, Sumo berubah menjadi jubah putih bulan panjang. Sier menyentuh lipatan bajunya dengan lembut. Setelah lebih dari sebulan berkultivasi, esensi, ki, dan roh Sumo belum sepenuhnya pulih, tetapi itu tidak berpengaruh lagi pada dia sehingga dia mengakhiri retretnya. Setelah menghabiskan waktu bersama Sier sepanjang malam, Sumo tidak merasa sedikitpun lelah. Jika ada, dia merasa lebih energi. Sier, berapa banyak murid yang direkrut oleh Istana Watermoonmu? Sumo tersenyum dan bertanya. Lebih dari 3.000 orang. Namun, dengan pengikut lama termasuk, sekarang ada hampir 30.000 murid di Istana Watermoon. Kata Sier sambil tersenyum. Baiklah. Petik 2. Sumo mengangguk setuju. 200.000 murid asli Istana Cakrawala telah dibagi kembali sesuai dengan atribut alami mereka, membuat pengembangan dan manajemen lebih mudah. Meskipun Istana Evergreen, Istana Guntur, dan Istana Bumi tidak memiliki keturunan, seharusnya tidak ada masalah jika boneka pelindung membantu mengelolanya. Ngomong-ngomong, Saudara Sumo, Zan Luan telah menunggumu selama sebulan di Istana. Sier tiba-tiba teringat. Zan Luan, Sumo tiba-tiba teringat saat dia mengundang Zan Luan ke Istana Cakrawala terakhir kali dia berada di Pegunungan Kaisar Suan. Setelah itu, Sumo mengucapkan selamat tinggal pada Sier, dan meninggalkan ruangan untuk menemui Zan Luan. Di aula samping yang antik dan sederhana, Sumo dan Zan Luan duduk. Zan Luan, sudah lama tidak bertemu. Aku berharap kamu baik-baik saja. Sumo memandang Zan Luan dengan damai. Dia menemukan bahwa Zan Luan sangat cocok untuk Istana Bumi. Zan Luan adalah seorang jenius twin martial souls, dengan jiwa bela diri raksasa dan jiwa bela diri bumi. Jadi, dengan bakat seperti itu, dia sangat cocok untuk Istana Bumi. Sumo, apa yang bisa saya bantu? Zan Luan duduk diam dan lurus. Bahkan di hadapan Sumo, keberadaan tak terkalahkan dari dunia Cakrawala, dia tetap tenang. Aku tentu saja mencarimu ketika aku membutuhkan sesuatu. Sumo menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana Anda ingin bergabung dengan Istana Cakrawala? Zan Luan terkejut, lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Saya lahir dan dibesarkan di Warlord Hall, jadi saya tidak bisa menghianati itu. Zan Luan adalah orang yang berprinsip, jadi dia jarang retak di bawah tekanan teman sebaya. Tidak ada yang memintamu untuk menghianati siapapun. Sumo terkekeh dan melanjutkan, tak lama, dunia Cakrawala akan dipersatukan, sehingga tidak ada pengkhianatan. Apa, Anda akan mencaplok semua kekuatan besar? Zan Luan memicinkan matanya, ambisi Sumo mengejutkannya. Faktanya, Sumo sangat kuat, dan Istana Cakrawala tidak terkalahkan. Kekuatan besar lainnya pasti akan sujud kepada mereka, setidaknya di permukaan. Tapi itu tidak cukup untuk Sumo. Dia ingin penyatuan, meskipun dia tidak terburu-buru. Bencana sudah dekat, jadi penyatuan tidak bisa dihindari. Sumo menghela nafas. Bahkan, jika bukan karena bencana besar, dia tidak akan repot-repot bersaing untuk hegemoni. Dia lebih suka menghabiskan waktu dengan orang yang dicintainya. Masih ada delapan atau sembilan tahun sebelum bencana. Selain itu, bahkan jika Anda menyatukan dunia Cakrawala, itu tidak akan membantu. Zan Luan menggelengkan kepalanya. Dengan kedatangan trial tester yang akan datang, para ahli di dunia firmamen hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bersembunyi. Hanya dengan cara ini, mereka dapat memiliki kesempatan untuk lolos dari kematian. Konfrontasi sama dengan kematian yang dilakukan sendiri. Dia ragu Sumo berencana melakukan semua itu untuk mengatasi bencana besar, tetapi untuk ambisinya dan keinginannya sendiri. Apakah Anda bersedia menjadi domba yang menunggu untuk dibunuh oleh penguji pengadilan? Apakah Anda bersedia membiarkan semua generasi di dunia Cakrawala menjadi mangsa tawanan suku Sorcerer? Apakah kamu tidak ingin melawan? Sumo menatap lurus ke mata Zan Luan saat dia bertanya. Zan Luan mengerutkan kening. Tentu saja, dia tidak puas hanya dengan menjadi bebek duduk. Tapi lalu bagaimana? Menurut catatan leluhur Aula Panglima Perang, mereka tidak bisa menahan suku Sorcerer. Mereka hanya harus bersembunyi dan melarikan diri untuk bertahan hidup. Jawab aku, apakah kamu bersedia? Sumo tiba-tiba berkata dengan dingin. Aura yang mendominasi dan agung mulai keluar darinya. Saya tidak. Setelah melihat perubahan tiba-tiba dari Sumo, Zan Luan berkata tanpa ragu. Karena kamu tidak mau, kalahkan trial tester denganku, bergegas keluar dari dunia firmamen dan mengejar kebebasan. Sumo mengusulkan dengan sungguh-sungguh. Kalahkan penguji percobaan, keluarlah dari dunia Cakrawala, kejar kebebasan kita. Kata-kata Sumo bergema di benak Zan Luan. Sekali lagi, Zan Luan dikejutkan oleh ambisi Sumo. Apakah yang dia incar bahkan mungkin. Nenek moyang pasca arkaan yang tak terhitung jumlahnya ingin melakukannya dan telah bekerja keras untuk itu. Tetapi tidak ada yang bisa melakukannya selama puluhan ribu tahun. Tanpa kecuali, perlawanan hanya akan membawa pertumpahan darah. Oleh karena itu, di dunia Cakrawala, semua orang hanya bersiap untuk bersembunyi dan melarikan diri daripada memikirkan cara untuk melawan dan menghadapi bencana besar. Bisakah kamu melakukannya? Zan Luan bertanya kosong. Meskipun dia tahu bahwa Sumo sangat berbakat, dia tidak percaya bahwa Sumo dapat mencapai prestasi besar ini. Sejak zaman kuno, ada terlalu banyak bakat luar biasa, yang semuanya akhirnya dibunuh oleh penguji pengadilan. Sebagai contoh, Patriark Dugus dan Pemalsu Billion Demonic Swat, Dugu Sang. Di masa pasca arcean, Dugu Sang adalah pahlawan yang tak tertandingi dan tak terkalahkan. Untuk bertarung melawan penguji percobaan, dia telah menempa Billion Demonic Swat. Namun pada akhirnya, ia masih menemui kegagalan. Namun, jika itu benar-benar mungkin untuk mencapai prestasi ini, Zan Luan tidak akan menolak. Dia juga jenius yang paling menonjol di era ini, jadi dia harus memikul tanggung jawab. Bahkan jika kamu tidak berhasil, kamu masih akan melakukan tindakan yang baik hati. Sumo berkata datar, dia pasti akan melakukannya, tidak hanya untuk menyelamatkan dunia Cakrawala tetapi juga untuk nasibnya sendiri. Selain itu, Sumo tahu bahwa sesuai dengan situasi kultifasinya, tidak mungkin untuk menerobos ke alam Kaisar Marsial di dunia Cakrawala. Sumber daya sangat langka dan keberuntungannya telah habis. Ini juga alasan mengapa sulit untuk melihat Kaisar Beladiri di dunia saat ini melihat Wusen sudah merupakan keajaiban. Akan sulit baginya untuk menerobos ke alam Kaisar Marsial. Jika dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawa Kiansunyu. Karena itu, mempertimbangkan semua jenis situasi, Sumo harus meninggalkan dunia Cakrawala. Melihat tatapan tegas di mata Sumo, Zan Luan merasakan adrenalin. Apakah Anda punya rencana khusus? Zan Luan bertanya dengan suara rendah. Rencana apapun sia-sia, hanya dengan menjadi kuat kita dapat memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Dengan tatapan tajam di matanya, Sumo melanjutkan, Istana Cakrawala memiliki sejumlah besar teknik seni beladiri kuno. Berdasarkan bakat kami, 8 atau 9 tahun sudah cukup. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata Sumo, Zan Luan mulai rebus dalam diam. Baik, sebagai kekuatan penguasa kuno, Istana Cakrawala memiliki sejumlah besar teknik seni beladiri kuno tertinggi, yang tidak diragukan lagi. Dengan begitu banyak teknik seni beladiri, bakat dan sumber daya yang tersedia di dunia Cakrawala, kekuatan mereka akan mampu mencapai kesempurnaan dalam beberapa tahun. Pada saat itu, mungkin akan ada harapan kemenangan yang nyata. Yang paling penting adalah bahwa tidak mustahil untuk mencapai prestasi ini dengan Sumo yang jenius. Selain itu, di era mereka saat ini, ketika dunia firma melemah, kekuatan penguji trial yang akan datang juga melemah dan tidak sekuat pada masa pasca arkaan. Oke, aku bersedia bergabung dengan Istana Cakrawala. Setelah diam untuk waktu yang lama, Zan Luan mengangguk. Dia telah diyakinkan. Bab 1142, Pulau Qingyu. Pengembangan Istana Cakrawala berada di jalur yang benar. Ada sekitar 20 ribu penatua dan murid di masing-masing dari sembilan istana. Selain Istana Changcing dan Istana Guntur, tujuh istana lainnya semuanya memiliki keturunan. Perkembangan Istana Cakrawala sedang berkembang. Untuk periode waktu berikutnya, Sumo tidak berlatih kultivasi. Dia mengambil waktu untuk menghabiskan waktu bersama Si, Er dan ayahnya. Mereka menjalani kehidupan yang relatif santai. Orang-orang dari Sekte Iblis Neterward tampaknya menghilang sepenuhnya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, orang-orang dari pavilion langit laut tidak dapat melacak keberadaan mereka. Sumo tertekan. Sekte Iblis Neterward telah menjadi duri dalam dagingnya. Dia tidak bisa merasa nyaman tanpa mengeluarkan duri ini. Sekte Iblis Neterward dapat membawa kerusakan pada Istana Cakrawala kapan saja. Selain itu, Sekte Iblis Neterward terkait dengan penguji percobaan. Jika tidak sepenuhnya diberantas, itu akan membawa masalah. Dunia begitu besar sehingga sangat sulit untuk menemukan orang-orang dari Sekte Iblis Neterward tanpa sarana khusus jika mereka bersembunyi. Saat ini, Sumo memiliki dua tugas selain menemukan orang-orang dari Sekte Iblis Neterward menyelesaikan para guntur istana dan Istana Evergreen dan menyatukan dunia Cakrawala. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mencapai yang terakhir. Secara alami akan mengikutinya ketika Istana Firmamen tumbuh ke ukuran yang sesuai. Ketika itu terjadi, kekuatan besar lainnya tidak akan memiliki niat untuk melawan mereka. Faktor yang paling penting terkait dengan keturunan. Dia masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di daerah itu. Untuk Istana Guntur, Sumo sudah memiliki calon, binatang spiritual, Lil'8. Adapun Istana Evergreen, dia sudah mengidentifikasi Hongqing Suan sebagai keturunan. Tapi sekarang, dia telah menderita kerugian akibat bencana ini dan mungkin merasa sulit untuk menjadi keturunan Istana Changqing. Meninggalkannya tidak ada pilihan selain menemukan orang lain. Di antara para murid Istana Evergreen, sudah ada beberapa yang memiliki potensi bagus. Sumo mendapatkan TL1 untuk mengamati mereka. Dalam sekejap mata, lima bulan berlalu. Dalam periode waktu itu, banyak kekuatan besar dunia Cakrawala telah semua datang ke Istana Cakrawala untuk memberi selamat kepada Sumo karena telah menjadi ahli top di dunia Cakrawala untuk mendapatkan rahmat baiknya. Namun, selain muncul secara langsung dan bertemu Raja Naga dari Laut Timur, Sumo tidak melihat orang lain. Semuanya diterima oleh para tetua seperti DC. Dia memutuskan untuk berkultivasi. Dalam lima bulan, Sumo telah mencapai puncak LFV4 Martial Royal Realm, tetapi sumber daya yang ia ambil dari Yins juga telah habis, sehingga ia tidak dapat menembus level itu. Pavilion Sky Laut dulunya sangat kaya, tetapi setelah markasnya hancur, beberapa sumber daya hilang. Untungnya, Sky Sea Pavilion, mesin penghasil uang, sudah cukup untuk mendukung operasi Istana Cakrawala. Suatu hari, Sumo sedang berlatih pedangnya di taman terpencil di Istana Cakrawala. Ilmu pedangnya sangat cepat dan kuat, dan setiap gerakan diukur dan mendalam. Selama beberapa tahun terakhir, Sumo berada di bawah tekanan besar baik secara fisik maupun mental, sehingga ia bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Akibatnya, ia jarang berlatih teknik seni bela diri. Bahkan jika dia mulai berlatih, keterampilannya tidak akan disempurnakan. Selain itu, ia kurang berhasil dalam lima keterampilan budidaya tingkat imperial atas. Dia punya cukup waktu sekarang, jadi dia sering meluangkan waktu untuk berlatih ilmu pedang. The Grand Firmament Swatly berisi konsepsi artistik misterius tentang langit dan bumi, alam semesta dan langit. Hanya dengan menguasai konsepsi artistik ini, kekuatan terkuat dari teknik pedang ini bisa diberikan. Selain itu, seni bela diri di atas tingkat kekaisaran hanya bisa lebih kuat jika mereka diintegrasikan dengan kekuatan ultimaci. Pemahaman Sumo tentang keabadian dan ultimasi itu bagus, tetapi prinsip langit dan bumi ini begitu luas. Karena itu, ia hanya memiliki pemahaman yang dangkal. Wah, wah, wah. Pedang yang tajam itu melintas, menusuk udara, dan suara yang menghentakkan telinganya memenuhi udara. Cahaya pedang itu misterius, karena kadang-kadang seperti langit yang luas, kadang-kadang seperti sebidang tanah yang luas dan kadang-kadang berevolusi menjadi bintang-bintang di langit. Tart, pelacur, pelacur. Pada saat itu, suara langkah kaki yang membosankan terdengar dan seorang lelaki tua mendekati Sumo mondar mandir di belakang. Sumo menarik pedangnya dan berdiri. Dia berbalik menghadap lelaki tua itu, yang adalah Hai Mingjiang. Wajahnya kemerahan dan auranya lebih dalam. Jelas bahwa Hai Mingjiang, yang telah mengembangkan keterampilan budidaya tingkat imperial menengah, telah sangat meningkatkan kekuatannya. Penatua Hai, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sumo bertanya. Hai Mingjiang adalah penatua pertama dari Istana Illuminious sekarang. Tuan Istana, saya telah menemukan Sekte Iblis Neterward. Hai Mingjiang berkata, menangkupkan tangannya. Sebagai pemimpin paviliun-paviliun langit laut, Hai Mingjiang telah bertanggung jawab untuk melacak orang-orang dari Sekte Iblis Neterward, dan dia telah bekerja keras untuk menemukan mereka. Oh, di mana, mata Sumo tiba-tiba berbinar ketika dia mendengar berita itu. Palace Master, beberapa hari yang lalu, mata-mata kami menemukan sisa-sisa mayat Ki di dekat Pulau King Yu di Laut Utara. Hai Mingjiang berkata dengan suara rendah. Sisa-sisa mayat Ki, Sumo sedikit menyipitkan matanya. Betul, banyak ahli Sekte Iblis Neterward berasal dari Kors Hall. Mereka berlatih keterampilan zombie. Menurut laporan mata-mata, sisa Korski tidak lemah dan mereka harus dibiarkan sendiri oleh para ahli rilem martial royal. Hai Mingjiang menganggup dan berkata, banyak mata-mata dari paviliun langit laut memiliki jiwa martial khusus, jadi mereka sangat peka terhadap aura. Sumo menganggup. The Neterward Devil Sek memang mempraktekkan zombie skill dengan banyak orang. The First Demon Elder adalah mayat di surga. Meskipun Wusen memiliki perangkat ruang, Sekte Iblis Neterward memiliki banyak orang. Jelas, tidak mungkin bagi mereka untuk tetap berada di perangkat spasial sepanjang waktu. Mereka pasti keluar untuk kegiatan atau mencari berita. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa ada aura residual. Melihat dunia Cakrawala, tampaknya tidak ada orang yang bisa berlatih zombie skill kecuali orang-orang dari mayat hall dari Neterward Devil Sek. Aku akan keluar sebentar. Sebelum saya kembali, tidak ada yang bisa masuk atau meninggalkan Istana Cakrawala. Formasi pelindung besar akan selalu dibuka. Sumo memberitahunya bahwa selama periode waktu itu, formasi besar huntian luosui telah ditutup. Bagaimanapun, Sekte besar seperti itu tidak bisa menutup gerbang utama sepanjang waktu. Namun, jika dia pergi, formasi pelindung besar akan dibuka untuk keselamatan. Bagaimanapun, ada kemungkinan bahwa Sekte Iblis Neterward akan meluncurkan serangan mendadak di Istana Cakrawala saat dia pergi. Tuan Istana, yakinlah bahwa tidak ada yang akan terjadi. Hai Ming Jiang mengangguk. Tidak mungkin bagi Sekte Iblis Neterward untuk meluncurkan serangan menyelinap. Tubuh Husein telah dihancurkan, jadi dia tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatan dalam beberapa tahun, bahkan jika Fighting Soul-nya mengambil alih tubuh baru. Kemudian, setelah memberikan beberapa perintah, ia meninggalkan Istana Firdaus dan langsung menuju ke Laut Utara. Di dunia Cakrawala, Forceas sangat luas. Mereka jauh lebih besar dari seluruh benua Cakrawala. Laut Utara adalah salah satu dari empat lautan itu. Laut Utara yang besar, dengan radius ratusan juta mil, meluas hingga ke ujung langit dan bumi. Beberapa hari kemudian, Su Mo tiba di Laut Utara, di mana ia terbang langsung ke Pulau King Yu. Dia telah menemukan lokasi Pulau King Yu. Itu adalah salah satu dari ratusan pulau besar di Laut Utara dan terletak di sebelah barat Laut Utara. Bottom of Form. Bab 1143, Kamu juga ingin menantang. Laut Utara. Sebuah pulau besar terletak di wilayah laut yang luas. Pulau itu luasnya ratusan ribu mil, dengan bukit-bukit dan pepohonan hijau, seperti seekor naga muda yang tertidur. Pulau ini disebut Pulau King Yu, juga dikenal sebagai negara King Yu karena ada sebuah negara di pulau yang disebut Kekaisaran King Yu. Kekaisaran King Yu sangat kuat di daerah itu dan melekat pada Istana S Laut Utara. Kota Kekaisaran, Kekaisaran King Yu. Jalanan yang luas dipenuhi orang dan kendaraan. Wajah Sumo sedikit berubah saat dia berjalan di jalan dengan jubah putih bulan, jangan sampai menarik perhatian. Meskipun sangat jauh dari firma Menlen, seseorang pasti mengenalinya. Karena itu, ia mengubah penampilannya sedikit untuk menghindari dikenali atau ia akan memperingatkan musuh. Sebelum tiba di Kota Imperial, Sumo pergi keluar dan berjalan di sekitar pulau, memindai setiap inci tempat itu dengan jiwa bela diri penglihatan hantu sihir. Dia bahkan memeriksa dasar laut di sekitar Pulau King Yu tetapi tidak menemukan apapun. Dia tidak punya banyak harapan. Mungkin orang-orang dari Sekte Iblis Neterward benar-benar bersembunyi di sini, tetapi mereka mungkin telah pergi. Pada akhirnya, Sumo kembali ke Kota Kekaisaran. Jika dia tidak menemukan apa-apa lagi, dia akan kembali ke Istana Cakrawala. Baiklah, petik 2. Berjalan di jalan-jalan kota Kekaisaran, Sumo mengangkat alisnya dan menemukan Korski yang samar-samar terlihat di udara. Korski sangat langka, dan para ahli Marsial Royal Realm umum seharusnya tidak dapat mendeteksinya. Tapi tekad Sumo kuat dan persepsinya sangat tajam, jadi dia bisa mendeteksi Korski di udara. Apakah orang ini berasal dari Kors Hall? Sumo bertanya-tanya. Ada kemungkinan bahwa mayat Ki ini mungkin juga ditinggalkan oleh boneka mayat yang terbentuk secara alami. Namun, sejak dia datang, dia tentu akan mengetahuinya. Kemudian, Sumo memindai kota Kekaisaran dengan kesadaran rohaninya untuk mencari mayat Ki. Istana Kekaisaran Segera, Sumo menemukan sumber mayat Ki, yang merupakan Istana Kekaisaran-Kekaisaran King Yu. Menarik, Sumo bergumam. Apakah orang yang memancarkan Korski berasal dari Kors Hall atau Kors Pupet yang terbentuk secara alami? Itu menarik bahwa orang itu ada di istana. Setelah itu, Sumo berjalan maju, 33 meter pada suatu waktu, menuju Istana Kekaisaran Kaisar King Yu. Tak lama, dia tiba di istana. Istana Kekaisaran meliputi area seluas ribuan hektar, dengan beberapa istana dengan desain megah dan megah. Di depan istana ada sebuah alun-alun yang luas, seluas lebih dari 30 ribu meter. Namun, pada saat itu, alun-alun penuh sesak dengan orang-orang dan berisik dan ramai. Sumo sudah menggunakan kesadaran spiritual untuk mensurvei daerah tersebut. Tampaknya ada semacam kontes, begitu banyak orang telah berkumpul di sini. Di tengah alun-alun, 16 meter tinggi, cincin pertempuran persegi hampir 3.000 meter panjang dan lebar 3.000 meter dibangun. Di arena pertempuran, seorang pria dan wanita yang berusia sekitar 20 tahun bertarung dengan sengit. Pria itu berwajah kasar dan tinggi serta kekar. Wanita itu ramping dan cantik, mengenakan rok beludruteal, dengan rambut hitam menari di angin. Keduanya telah mencapai LV3 Marsial King Realm, jadi mereka agak kuat. Setiap pukulan sangat kuat. Namun, jelas bahwa wanita itu lebih kuat, dan pedangnya cerah dan menarik, membuat pria muda kekar mundur dengan setiap gerakan. Formasi diatur pada dan di sekitar cincin pertempuran, yang dapat mengisolasi fluktuasi kekuatan Ki, jadi meskipun kekuatan pertempuran mereka kuat, itu tidak akan menyebar keluar cincin pertempuran. 300 meter dari ring pertempuran, tribun penonton tinggi dibangun, dengan puluhan ahli duduk di tribun dan menonton pertempuran. Di antara mereka ada seorang pria parubaya dengan wajah serius, mengenakan jubah naga. Meskipun dia tidak menunjukkan kemarahan, ekspresinya serius. Jelas bahwa dia adalah kaisar kekaisaran King Yu. Ada juga ratusan tentara bersenjata di sekitarnya, menjaga cincin pertempuran dan penonton berdiri untuk menjaga ketertiban. Putri King Yu benar-benar luar biasa. Dia telah mengalahkan sembilan penantang. Baik, saya pikir sangat sulit bagi siapapun di antara generasi muda kekaisaran King Yu kita untuk mengalahkannya. Petik 2 Haha, yang mulia mengadakan kontes agar sang putri merekrut pasangan. Hanya ketika seseorang mengalahkan sang putri, dia bisa menjadi menantu kaisar. Diperkirakan akan sulit untuk mewujudkannya dalam waktu singkat. Petik 2 Beberapa orang jenius dari pulau lain juga datang ke sini setelah mendengar beritanya. Aku ingin tahu siapa yang akhirnya bisa menikahinya. Petik 2 Suara-suara keras terdengar satu demi satu. Ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun. Di belakang kerumunan, Su mau berdiri dengan acu-ta'acu dan tidak memperhatikan pertempuran di atas panggung, tetapi mengamati lusinan ahli di tribun penonton. Matanya pertama kali tertuju pada kaisar kekaisaran King Yu, seorang ahli kerajaan bela diri LF2. Lalu, tatapannya akhirnya jatuh pada seorang lelaki tua. Pria tua itu berusia sekitar 60 tahun, mengenakan jubah biru laut. Dia kurus, dengan hidung bengkok. Dia duduk tanpa ekspresi di samping kaisar. Itu pria itu. Mata sumo melotot. Dia merasa bahwa Korsky yang sangat tipis keluar darinya. Ini menunjukkan bahwa orang ini entah mempraktikan zombie skill atau dia sendiri adalah wayang mayat. Sumo segera pergi melalui kerumunan dan siap untuk langsung menangkap pria tua itu di tribun penonton setelah melewati cincin pertempuran. Apakah dia seorang pria dari Sekte Iblis Neterward atau tidak, dia bisa langsung menanyainya. Namun, tepat ketika dia akan berjalan ke ring pertempuran, situasinya berubah tajam. Kamu kalah. Petik 2. Dia mendengar teriakan, lalu melihat wanita berjubah teal di atas ring pertempuran menyerang dengan cepat dengan pedang. Pedang itikki langsung menghambur ke dada pria muda kekar itu. Ah! Dengan teriakan, darahnya menyembur dari pemuda kekar itu. Dia segera terbang mundur dan mendarat di depan sumo. Bang! Pria muda kekar jatuh ke tanah, meninggalkan celah di mana dia jatuh. Untungnya, wanita itu menunjukkan belas kasihan, sehingga dia mampu bertahan. Ham! Kamu hanya tas cerami dan kamu ingin menjadi suamiku. Petik 2. Di atas ring pertarungan, wanita berjubah kecil itu berdiri dengan kesombongan dan ketidakperaturan di wajahnya dan mendengus dengan jijik. Kemudian, dia menoleh untuk melihat sumo, yang semakin dekat dengan cincin pertempuran, dan berkata dengan angkuh, kamu juga ingin menantangku. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan buang waktu saya. Sumo mengabaikan wanita itu dan melangkahi tubuh pemuda itu, berniat pergi ke tribun penonton. Wanita itu terkejut karena dia tidak pernah berpikir bahwa sumo akan mengabaikannya. Dia membara dengan amarah. Dia terbang dari cincin pertempuran dan berhenti di depan sumo. Aku menanyaimu sesuatu. Dia menatap sumo dengan dingin dan berteriak. Sebagai putri kekaisaran King Yu, dia tidak pernah diabaikan. Tapi hari ini, pria di depannya ini mengabaikan pertanyaannya. Betapa tidak bisa dipercaya. Tidak tertarik, sumo berhenti dan melirik dengan acu-ta'acu pada wanita dengan jubah teal. Bab 1144, Menantu Kaisar. Sial, putri King Yu benar-benar marah. Kata-kata menghina sumo dan sikap dinginnya membuatnya merasa sangat tersinggung. Sebagai putri kekaisaran King Yu, dia memiliki identitas yang mulia. Tidak ada yang berani mempermalukannya. Dan, dia memiliki wajah yang cantik, jadi setiap pria berusaha menyenangkannya. Bagaimana dia bisa dicemoh? Kata-kata sumo juga mengejutkan banyak orang yang hadir. Mereka segera menyebabkan kegemparan. Apakah pria ini sakit? Kenapa dia berjalan? Petik 2. Dia baru saja menggali kuburnya sendiri. Beraninya dia menghina putri King Yu. Petik 2. Dia sengaja membuat masalah. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi padanya. Tak terhitung penonton menyaksikannya dan memelototi dengan marah. Putri King Yu memiliki banyak gengsi di kekaisaran King Yu. Bukan saja dia sangat cantik, tetapi dia juga seorang yang berbakat. Di seluruh kekaisaran King Yu, tak terhitung banyaknya seniman bela diri muda bermimpi menjadi kekasih putri King Yu. Banyak orang datang menonton pertempuran untuk merekrut pasangan. Sekarang sumo sengaja tidak menghormati putri King Yu. Bagaimana mungkin orang tidak marah? Bahkan para pakar dalam penonton berdiri mengerutkan wajah mereka. Mereka semua adalah anggota senior kekaisaran King Yu. Jelas, mereka tidak ingin melihat siapapun menghancurkan pertempuran. Mata kaisar tertuju pada sumo dan dia mengukurnya. Dia terkejut karena dia benar-benar tidak dapat menentukan tingkat keterampilan sumo. Orang gila, ambil ini. Saat itu, putri King Yu menangis pelan dan melancarkan serangan terhadap sumo tanpa ragu-ragu. Saat dia melambaikan tangan putihnya yang ramping, dia menikam pundak sumo dengan pedang panjang berliku. Gerakan ini sangat cepat dan tajam, menembus keluar angkasa. Putri King Yu telah memutuskan untuk menghukum fanatik di depannya dan membiarkannya tahu biaya menyinggung perasaannya. Penonton yang tak terhitung jumlahnya melihat ini dan tersenyum. Mereka tidak berpikir dia bisa menahan satupun dari serangan putri King Yu. Meskipun mereka tidak bisa mengetahui kultifasinya, auranya tidak menunjukkan keterampilan hebat. Wah! Pedang panjang, tajam, biru, dengan suaranya yang membelah langit, datang dengan cepat. Hanya perlu sepersepuluh kedipan mata untuk menembus bahu sumo. Putri King Yu tersenyum dari sudut mulutnya. Dia mengira fanatik itu sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa serangannya akan membuatnya lengah. Saat itu, King Yu tiba-tiba berhenti, dan pedangnya juga berhenti, tidak bisa maju lebih jauh. Pedangnya telah dicubit ringan oleh dua jari. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pedang panjang itu tidak bisa lagi maju. Itu berakar. Pemilik dua jari ini, tentu saja, fanatik. Apakah kamu ingin mati? Sumo memandangi putri King Yu dengan dingin. Jika dia tidak menghentikan pedangnya, dia mungkin telah terbunuh. Namun, melihat sang putri di depannya, Sumo merasa bahwa dia sangat mirip dengan King Suan. Dia murni dan bebas dari vulgar, dengan fitur wajah yang sangat halus. Dia seperti lotus hijau, mekar tanpa noda dari kotoran. Dia tampak sangat mirip dengan Hong King Suan. Hong King Suan pernah menjadi putri, putri kerajaan Hong besar. Identitas mereka sangat mirip. Namun, ketika olah darah dingin telah bangkit dalam pemberontakan, keluarga kekaisaran-kekaisaran Hong besar meninggalkan domain Hong dan kembali setelah aulah darah dingin telah dimusnahkan. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka rukun. Dibandingkan dengan karakter Hong King Suan yang lembut, King Ya lebih berapi api dan nakal. Dentang. Sumo merentangkan jarinya ke pedang. Pada saat berikutnya, pedang di tangan putri King Ya pecah berkeping-keping. Ujung 33 cm panjangnya menonjol, menempel di dinding istana tinggi di dekatnya. Ini, putri King Ya tertegun, wajahnya kusam. Bagaimana ini mungkin? Dia ketakutan. Orang fanatik itu tidak hanya menghentikan pedangnya dengan dua jari jepit, tetapi ia juga mematahkannya dengan satu jari. Pedangnya adalah senjata divine level Raja Hulu. Seorang ahli rilem martial royal tidak bisa merusaknya. Yang mengejutkannya, fanatik itu mematahkannya dengan satu jari. Bahkan ayahnya, kaisar kekaisaran King Yu, mungkin tidak bisa melakukan itu. Namun, pria ini, yang baru berusia awal dua puluhan, telah melakukannya dengan mudah. Semua penonton juga terpana. Mereka semua menatap sumo dengan heran. Tidak ada yang akan berpikir bahwa pemuda yang tidak memiliki kepemilikan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Apakah dia bakat tertinggi dalam daftar 10 ribu bakat? Haha, petik 2. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar dan kaisar bangkit. Bagus kekuatan yang begitu kuat dalam diri seseorang yang begitu muda. Dia sangat luar biasa. Petik 2. Kaisar memandangi sumo sambil tersenyum dan berkata, kamu memukuli putriku. Menurut aturan, Anda bisa menjadi menantu saya. Petik 2. Kaisar puas dengan kekuatan sumo, dan dia menebak identitasnya. Sekilas, dia bisa tahu bahwa sumo belum berusia 30 tahun. Di usia yang begitu muda, dia sangat kuat. Karena itu, ia harus menjadi talent tertinggi di daftar 10 ribu talenta. Talenta tertinggi di bagian atas daftar 10 ribu talenta adalah semua murid dari kekuatan super. Karena itu, Kaisar sangat tertarik menjadikannya sebagai menantu. Dalam hal ini, itu akan menguntungkan kerajaannya banyak di masa depan. Apa? Sumo kaget setelah mendengar ini. Dia datang ke sini untuk menemukan orang-orang dari Sekte Iblis Neterworld. Tapi sekarang, dia ditetapkan untuk menjadi menantu Kaisar. Sumo terdiam. Ini sangat lucu. Pada awalnya, Putri King ia terkejut. Setelah dia mendengar kata-kata ayahnya, dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Diam-diam dia melihat sekilas tentang Sumo dengan matanya yang indah. Jantungnya berdetak lebih kencang, dan wajahnya menjadi merah. Dia tidak akan keberatan menemukan suami yang kuat seperti itu. Setiap wanita mencintai pria yang kuat. Pada saat yang sama, Putri King ia juga diam-diam menebak tempat mana yang diduduki Sumo dalam daftar 10 ribu talenta. Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia harus menjadi talent tertinggi dalam daftar 10 ribu talenta. Tidak mungkin ada kesalahan. Semua orang yang telah menyaksikan pertempuran terkejut bahwa kontes besar King Yu untuk merekrut menantu Kaisar telah berakhir dengan cara ini. Namun, siapa pemuda yang mengalahkan Putri King ia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sumo dengan enggan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menjadi menantu Kaisar. Dia memindahkan telapak tangannya. Dia ingin menangkap pria tua itu dengan hidung bengkok yang berada di dekat Kaisar dan menyiksanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat itu, suara melengking terdengar di langit dan tiga sosok datang dengan cepat dari kejauhan. Tunggu sebentar. Suara keras yang tiba-tiba mengejutkan orang-orang dari segala arah. Dalam sekejap, tiga sosok datang dan mendarat di alun-alun. Bottom of foam. Bab 1145 menindas orang dengan paksaan. Tiga sosok turun di alun-alun dan mendarat di depan sumo. Mereka adalah tiga pemuda, yang semuanya tampan dengan sikap terhormat. Pemimpin berusia sekitar 25 tahun dan mengenakan jubah biru. Dia memiliki penampilan yang bagus dan tampan. Auranya luas dan murni. Aura yang berasal darinya membuat suhu turun tajam di sekitar. Pecahan es terkondensasi dari udara tipis. Wang Seng. Pria ini adalah Wang Seng dari Istana Es Laut Utara. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Wang Seng berada di peringkat ke-62 dalam daftar 10 ribu talenta. Apakah dia juga ingin bergabung dengan kontes? Di alun-alun, banyak seniman bela diri berteriak karena pemuda dengan warna biru tidak hanya seorang murid dari Istana Es Laut Utara, tetapi juga seorang talent tertinggi peringkat ke-62. Bakat tertinggi jarang terlihat. Publik tidak pernah berharap bahwa mereka akan melihat orang seperti itu hari ini. Para seniman bela diri muda sangat bersemangat. Bakat tertinggi adalah idola dan tujuan mereka. Wang Seng. Ketika dia melihat Wang Seng, ekspresi kebingungan melintas di wajah King Ya. Di tribun, semua ahli dari keluarga kekaisaran, termasuk kaisar, terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Wang Seng akan datang. Di antara lusinan ahli di tribun, hanya lelaki tua dengan hidung bengkok yang tampak tenang, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Sumo berhenti sementara, dan dia tidak terburu-buru. Orang tua itu hanya mencapai LF2 Marsial Royal Realm, jadi dia tidak akan bisa melarikan diri dari telapak tangannya. Berali ke melihat Wang Seng, Sumo diam-diam memperhatikan bahwa dia luar biasa karena dia telah mencapai rilem Marsial King LF9. Junior Sister King, lama tidak bertemu. Saya tidak berharap bahwa Anda telah menemukan seorang suami. Wang Seng menatap putri King Ya dan tersenyum tipis. Kekaisaran King Yu adalah kekuatan yang melekat pada Istana Es Laut Utara. King Ya pernah berkunjung ke sana sebelumnya. Oleh karena itu, Wang Seng menyebut King Ya saudari juniornya. Wang Seng, apa yang kamu lakukan di sini? Kata King Ya, menegang wajahnya. King Ya sangat tidak menyukai Wang Seng. Dia dulunya adalah murid dari Istana Es Laut Utara. Dia pikir dia akan memiliki masa depan yang hebat setelah bergabung dengan istana. Namun, dia dilecehkan oleh Wang Seng dari waktu ke waktu. Kekuatannya lemah, jadi dia sangat takut. Demi keselamatannya sendiri, dia telah meninggalkan Istana Es Laut Utara dan kembali ke Pulau King Yu enam bulan lalu. Tanpa diduga, dia menangkapnya di sini. Saudari junior, bagaimana mungkin aku tidak bergabung dalam pertempuran untuk menjadi suamimu? Wang Seng tersenyum ringan dan kemudian berbalik untuk melihat Kaisar di tribun. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Ayah Mertua, saya bersedia menjadi menantu Anda dan menikahi saudari junior King Ya. Tiba-tiba, kerumunan menjadi tenang. Baca bab terakhir di novelringan.com. Hanya seseorang yang bisa mengalahkan Putri King Ya yang bisa menjadi menantu Kaisar. Bagaimana Wang Seng memanggil Kaisar, Ayah Mertua? Namun, mereka tidak terlalu terkejut. Meskipun ia bertindak tidak patut, Wang Seng memenuhi syarat sepenuhnya untuk menjadi menantu Kaisar. Juga, dengan bakat dan kekuatannya, jika dia menikahi sang putri, itu akan menjadi hal yang baik untuk kekaisaran King Yu. Ini, Kaisar sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kamu menyukai putriku? Kaisar juga sangat mementingkan bakat dan kekuatan Wang Seng. Tetapi dia tidak menyukai sikapnya. Wang Seng tidak meminta sarannya dan bertindak gegabuh. Jelas, Wang Seng tidak menghormatinya. Namun, Wang Seng memiliki status tinggi, sehingga Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya. Ayah Mertua, saya dengan penuh pengabdian untuk Suster Junior King. Aku tidak akan pernah mengecewakannya. Wang Seng mengatakan ini sambil tersenyum, seolah-olah dia sudah menjadi menantu Kaisar. Wang Seng, jangan menipu dirimu sendiri. Aku tidak akan pernah menikahimu. Teriak putri King Yu. Kemudian, dia menatap Kaisar dan berkata dengan tegas, Ayah, aku tidak akan menikah dengannya. Kaisar mengerutkan kening pada ini. Tampaknya King Yu menaruh dendam terhadap Wang Seng. Kaisar tidak tahu banyak tentang mengapa putrinya meninggalkan Istana Es Laut Utara. Dia hanya mendengar bahwa persaingan di antara para murid Ichi Palace of North Sea terlalu kuat dan bahwa dia tidak ingin tinggal di sana. Dalam hal ini, Kaisar tidak pernah menyalahkan putrinya. Tapi sekarang, King Yu tampaknya memiliki dendam terhadap Wang Seng. Wang Seng, putriku tidak mau. Saat Kaisar menolaknya, Wang Seng menyelah. Ayah mertua, aku bertekad untuk menjadi menantumu. Wang Seng dingin dan bangga. Dia berkata dengan senyum tipis, Anda harus tahu bahwa guru saya adalah salah satu dari tiga tetua Istana Es Laut Utara. Jika dia mengatakan sepatah kata pun, kekaisaran King Yu akan musnah. Kamu, Kaisar sangat marah. Bagaimana dia bisa menindas orang dengan paksa dan langsung mengancamnya. Namun, di hadapan Wang Seng dan Istana Es yang kuat di Laut Utara, Kaisar tidak bisa menolak banyak. Setiap penatua bisa menghancurkan kekaisaran King Yu, belum lagi salah satu dari tiga tetua dari Istana Es Laut Utara. Mendengar ini, semua orang terkejut. Wang Seng sama sekali tidak menghormati Kaisar. Bahkan jika dia tidak menindas orang dengan paksa, kekuatan Wang Seng sendiri tidak jauh lebih lemah dari kekuatan Kaisar. Semua orang diam-diam menebak. Wang Seng, kamu tidak tahu malu. Putri King Yu muram dan marah. Wang Seng benar-benar tidak tahu malu karena dia mengancam mereka. Haha, Junior Sister King, tidakkah kamu tahu bagaimana perasaanku padamu? Petik 2. Wang Seng tersenyum ringan dan mengagumi sikap anggun King Yu. Wanita cantik ini ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Aku tidak akan pernah menikahimu. King Yu ditentukan. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak bisa menikah dengannya. Haha, Saudari Junior King, aku khawatir itu tidak terserah padamu. Wang Seng menanggapi dengan senyum tipis. Dia bahkan tidak peduli. King Yu pucat. Tidak peduli apa, dia tidak akan menikah dengannya. Namun, Wang Seng peringkat ke-62 pada daftar 10 ribu bakat. Tidak hanya dia sangat kuat, tetapi dia juga didukung oleh Istana Es Laut Utara. Bagaimana dia bisa menolak? Saat itu, dia melihat sumo sekilas dari sudut matanya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. pria itu mematahkan pedangnya dengan satu jari. Dia harus sangat kuat, serta bakat tertinggi dalam daftar 10 ribu bakat. Bahkan jika dia tidak sebagus Wang Seng, tidak akan ada terlalu banyak perbedaan di antara mereka. Selain itu, talenta tertinggi adalah orang-orang yang kuat. Mungkin dia bisa bertarung melawan Istana Es Laut Utara. King Yu segera punya solusi. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain mencoba. Dengan mengingat hal ini, dia bergerak ringan dan datang ke sisi sumo dalam satu langkah. Dia meraih lengan sumo. Wang Seng, maaf, tapi aku sudah memilih menantu kaisar. Bottom of Form Bab 1146, A Finger Wang Seng, maaf, tapi aku sudah memilih menantu kaisar. Putri King Yu meraih lengan sumo dan menatap Wang Seng. Uh gelombang-gelombang. Sumo terdiam. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini, meskipun dia merasa menghibur untuk menonton. Dia ingin melihat situasinya terbuka, dan kemudian dia akan menanyai lelaki tua itu dengan hidung bengkok. Jika orang tua ini benar-benar anggota olamayat, kekaisaran King Yu tidak akan bisa lolos begitu saja. Mungkin keluarga kekaisaran akan bersekutu dengan sekte iblis Neterward. Kalau tidak, mengapa dia menjadi tamu kehormatan di kekaisaran King Yu? Namun, sekarang putri King ia telah menunjukkannya. Dia, Wang Seng menatap sumo dan tertawa muram. Beberapa orang tidak ingin berkelahi denganku untuk wanita. Kamu berusaha mati. Petik 2. Wang Seng memandang rendah sumo. Meskipun dia tidak dapat menentukan budidaya sumo, banyak prajurit menggunakan keterampilan rahasia untuk menyembunyikan keterampilan mereka. Tidak perlu heran. Selain itu, di antara generasi yang lebih muda, dia tahu semua orang yang peringkatnya di depannya ada dalam daftar 10 ribu talenta. Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Jadi, Wang Seng sama sekali tidak peduli dengan sumo. Bunuh dia, Wang Seng melambaikan tangannya, memberi isyarat agar teman-temannya membunuh sumo. Oke, Saudara Wang. Salah satu dari dua pria itu bersama Wang Seng mengangguk. Dia melangkah keluar dan langsung mendatangi sumo. Ark. Dalam sekejap, cahaya pedang melintas. Pria muda yang dingin dan sombong itu memotong sumo tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pemogokan ini berat dan kuat. Kekuatan kuat sepenuhnya terkondensasi ke dalam bled. Sinar pedang tajam langsung merobek ruang, seperti kilat yang memisahkan dari surga ke-9. Itu tak terbendung. Semua orang terkejut melihat ini. Mereka dikejutkan oleh kekejaman perintah Wang Seng untuk membunuh sumo. Selain itu, mereka khawatir tentang pemuda berwajah batu itu. Wang Seng dan teman-temannya tidak tahu kekuatan sumo, tetapi semua penonton memiliki ide yang jelas. Sumo pasti ahli Marsial Royal Realm. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mematahkan pedang putri King Ya, pedang tingkat Raja Hulu, dengan satu jari. Pemuda berwajah batu yang menyerang sumo was di alam bela diri Raja LF7, jadi dia tidak akan pernah berhasil. putri King Ya dengan cepat menarik lengannya agar tidak mempengaruhi sumo. Melihat pancaran pedang, sumo tidak memiliki ekspresi, tapi hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Bagaimana bisa ada yang berani mencoba dan membunuhnya di dunia firma saat ini? Orang ini pasti bosan hidup. Sumo mengangkat dua jari lagi dan dengan lembut menjepitnya. Dentang. Sinar pedang tajam muncul di antara jari-jari sumo. Tiba-tiba, dengan suara gesekan logam, sinar pedang berubah menjadi pedang yang panjang dan mengkilap. Apa? Pria muda berwajah batu melihat ini dan menjadi pucat. Dia tidak mengira sumo akan cukup kuat untuk menangkap pedangnya hanya dengan dua jari. Matilah. Setelah menangkap pedangnya, sumo menekan keras dengan jarinya dan menarik lawannya dengan tidak seimbang. Kemudian, dengan tangannya yang lain, dia memukul dan menusuk kepalanya. Bang. Dengan suara teredam, kepala pemuda berwajah batu itu terbelah seperti semangka di ujung jari sumo. Seketika, darah segar bercampur dengan otak terbang ke segala arah. Namun, tubuh sumo terhalang oleh perisai tak terlihat, dan darah dan otak sama sekali tidak memercik padanya. Setiap orang yang melihat adegan ini terkejut. Bagaimana tanpa ampun? Satu serangan? Kematian instan. Ini, Wang Seng dan teman-temannya tertegun. Mereka tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Kamu, kamu membunuhnya, tanya Wang Seng dengan ragu. Pria muda itu adalah saudaranya di klan, dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Dia tidak bisa mempercayainya. Saudaranya meninggal seperti ini. Apakah kamu buta? Sumo berkata dengan datar bahwa dia tidak memiliki kasih sayang pada Wang Seng. Seorang pria yang memaksa seorang wanita dengan ancaman hanyalah sampah. Sebagai talent tertinggi dalam daftar 10 ribu talenta, ia memalukan bagi semua orang yang ada dalam daftar. Siapa kamu? Beraninya kau membunuh seseorang dari istana Es Laut Utara. Kamu sangat ceroboh. Wang Seng sangat marah. Keinginan membunuh muncul di matanya seperti pedang tajam. Sumo tidak hanya membunuh saudaranya, tetapi dia juga telah menghinanya. Dia tidak sabar untuk membunuhnya. Namun, Wang Seng tidak terbawa oleh kemarahan. Dia pikir Sumo jelas percaya diri dalam membunuh pria dari istana Es Laut Utara. Dia mungkin berasal dari kekuatan super, jadi aku harus bertanya dulu dan kemudian bertindak. Desir. Sumo tidak menjawab, tetapi menghampiri Wang Seng dalam sekejap. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang mencoba membunuhku? Sumo bertanya dengan ringan, menatap lurus ke mata Wang Seng. Maksud kamu apa? Wang Seng tampak cemberut, saat kekuatan gelap perlahan-lahan melonjak di tubuhnya, dengan udara beku menyebar di mana-mana. Pedang biru panjang muncul di tangannya, dan dia siap untuk mulai bekerja. Mereka yang ingin membunuhku tidak punya pilihan selain mati. Suara Sumo acuh tak acuh. Dia mengulurkan jari lagi, menyodok dahi Wang Seng. Serangan ini tampak halus, tanpa turbulensi kekuatan gelap. Itu sangat cepat sehingga hampir tidak terlihat. Apa? Wang Seng takut akan aib. Dia tidak mengira Sumo akan bergerak tiba-tiba. Dia tidak punya waktu untuk menghindarinya atau bergerak. Wang Seng dengan cepat mengangkat pedang panjangnya untuk mempertahankan kepalanya dari puding Sumo. Wang Seng ketakutan, begitu juga semua orang di lapangan. Pemuda tak dikenal ini tak kenal takut. Wang Seng, yang berada di peringkat seratus teratas dalam daftar sepuluh ribu bakat, pindah untuk membela diri. Putri King ia membuka bibir merahnya. Wajahnya menunjukkan keterkejutannya pada kemampuan luar biasa Sumo. Setelah membunuh pemuda berwajah batu itu, dia langsung menyerang Wang Seng. Tampaknya lambat, tetapi sebenarnya, itu sangat cepat. Tiba-tiba, jari Sumo membentur pedang Wang Seng. Dentang. Jari-jarinya membentur bagian tengah bilah, dengan dentang logam. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jari Sumo menembus pedang biru panjang Wang Seng. Kemudian, itu menusuk kepala Wang Seng. Bang! Ada suara gemuruh lainnya. Kepala Wang Seng tidak berbeda dengan kepala klannya. Tengkoraknya meledak, dan otak serta darahnya menyembur. Lalu, Wang Seng perlahan jatuh. Satu serangan, satu pembunuhan. Seketika, kerumunan terdiam. Mereka terkejut, dengan mata dan mulut ternganga. Wang Seng sudah mati. Wang Seng, peringkat ke-62 dalam daftar 10 ribu talenta, sudah mati. Dia ditusuk sampai mati dengan jari. Semua orang takut. Wang Seng meninggal, sehingga para prajurit Istana S Laut Utara akan sangat marah. Mereka memalingkan mata dan menatap Sumo dengan ngeri di hati mereka. Siapa orang ini? Apa identitasnya? Mengapa dia memiliki kekuatan yang hebat? Apakah dia benar-benar seorang seniman bela diri muda? Bottom of Form Bab 1147 Tuan Bangsa Kaisar King Yu berdiri kaget dan menatap Sumo dengan muram. Dia ngeri melampaui penjelasan. Di satu sisi, dia dikejutkan oleh kekuatan Sumo. Dia bisa dengan mudah membunuh Wang Seng dalam satu serangan. Mungkin hanya mereka yang berada di peringkat 20 besar dalam daftar yang bisa melakukannya. Wang Seng telah menjadi seniman bela diri Rilem LV-9 Martial King. Tetapi sebagai bakat tertinggi ke-62 dalam daftar, Wang Seng mungkin tidak jauh lebih lemah darinya. Di sisi lain, Kaisar King Yu Ngeri Wang Seng adalah salah satu murid paling bangga dari Istana Es Laut Utara. Dia telah meninggal di Istana Kekaisarannya. Kekaisaran King Yu tidak tahan kemarahan dari Ichi Palace of North Sea. Putri King ia sama-sama terkejut. Dia baru saja mencoba menggunakan Sumo sebagai perisai. Di luar harapannya, pemuda yang tampaknya biasa di depannya adalah orang yang begitu mengerikan. Dengan satu jari, ia mampu membunuh talent tertinggi ke-62 dalam daftar 10 ribu talenta. Dia lebih dari 10 kali lebih kuat dari ayahnya. Dia dan Wang Seng adalah sesama murid, jadi dia tahu bahwa pedang panjang berwarna biru adalah senjata surgawi kerajaan rendah. Bagaimana dia bisa menembus senjata surgawi dengan satu jari? Kekuatan macam apa ini? Bahkan suster senior Istana Es Laut Utara, Mu Bing Sui, yang menempati peringkat kedua dalam daftar, tidak memiliki kekuatan seperti itu. King Yu terkejut dan berdiri di sana, pikirannya kosong. Setelah keheningan singkat, alun-alun tiba-tiba meletus. Ya dewa, Wang Seng sudah mati. Dia membunuhnya dengan satu jari. Siapa lelaki ini? Bukankah dia takut dengan Istana Es Laut Utara? Petik 2 Kekuatan yang mengerikan, itu terlalu kuat. Semua orang berteriak keras, membentuk gelombang suara yang memekakkan telinga, bergegas ke langit. Suara mendesing. Suara yang mengejutkan terdengar. Teman hidup Wang Seng melarikan diri dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wang Seng telah terbunuh seketika, jadi dia tidak berani berlama-lama. Dia segera lari. Dia berlari lebih cepat dari sebelumnya. Sosoknya seperti arus dingin, bertiup melalui kekosongan. Dia menghilang seketika. Tidak baik. Setelah beberapa saat, Kaisar King Yu sadar dan menenangkan wajahnya. Jika orang ini berhasil lolos, berita itu akan segera dikirim kembali ke Istana Es Laut Utara. Kemudian, keluarga kekaisaran mungkin akan menderita musibah besar. Kaisar akan mengejarnya, tetapi dia berhenti. Setelah Sumo membunuh Wang Seng, dia langsung pergi ke tribun penonton. Sumo mengabaikan pemuda yang melarikan diri. Pemuda itu tidak menyerangnya, jadi dia tidak repot-repot berurusan dengannya. Apakah dia berhasil lolos atau tidak, tidak ada bedanya dengan Sumo. Dia datang ke ring pertempuran dengan dua langkah. Sumo menatap pria tua itu, dengan kedinginan di matanya. Orang tua itu sudah berdiri. Dia balas menatap Sumo. Wajah kurusnya penuh ekspresi bermartabat. Ceritakan identitasmu, dan aku akan menyelamatkanmu. Sumo berbicara dengan ringan dengan suara tenang. Orang tua itu terkejut. Sinar liar muncul di matanya, dan dia tampak cemberut. Kata-kata Sumo terlalu sombong untuk dilawan. Ketika mereka melihat ini, kerumunan itu bingung. Apa yang dilakukan pemuda yang tangguh ini? Mengapa dia menantang tuan bangsa setelah membunuh Wang Seng? Bukankah dia ingin menjadi menantu Kaisar? Ini, teman kecil ini, ini adalah tuan bangsa kita. Kaisar terkejut dan memperkenalkan orang tua itu ke Sumo. Kaisar tiba-tiba berubah pikiran. Dia perlu menenangkan Sumo sekarang, dan dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Jelas bahwa pemuda yang tidak dikenal itu jauh lebih kuat darinya dan bahwa keluarga kekaisaran tidak bisa bersaing dengannya. Juga, pemuda itu telah membunuh Wang Seng, jadi dia tidak bisa membiarkannya pergi. Jika tidak, keluarga kekaisaran akan menderita kehancuran di tangan Ichi Palace of North Sea yang marah. Kaisar punya ide, karena Sumo membunuh Wang Seng, dia harus menanggung akibatnya, dan dia seharusnya tidak membiarkan mereka yang disalahkan. Namun, dia tidak bisa merobek wajahnya dengan Sumo karena Sumo terlalu kuat. Aku Kutan, tuan bangsa kekaisaran King Yu, apakah saya telah menyinggung perasaan Anda? Pria tua dengan hidung bengkok membuka mulutnya dan menangkupkan tangan di mulutnya, berbicara dengan suara yang dalam. Jelas, dia juga tahu bahwa Sumo begitu kuat sehingga dia tidak bisa tidak patuh. Tuan bangsa, Sumo sedikit mengernyit, dan kemudian dia menggunakan Ghostly Magic Side Marsial Soul untuk memeriksa pria tua itu dengan cermat. Di bawah jiwa bela diri, dia jelas melihat sifat fisik Kutan. Pria itu penuh dengan kekuatan gelap yang intens, dengan korski yang berputar, kidan darah yang kuat, dan vitalitas yang sangat kuat. Ini berarti bahwa lelaki tua itu adalah seorang seniman bela diri yang telah berlatih keterampilan zombie, bukannya boneka mayat yang telah menyerap esensi langit dan bumi. Kenapa kamu menggunakan zombie skill? Sumo bertanya. Aku tidak sengaja datang dengan zombie skill di tahun-tahun pertamaku. Saya merasa itu sangat kuat, jadi saya sudah lama berlatih skill ini. Kutan tidak rendah hati atau memaksa, dan dia berbicara dengan suara rendah. Betulkah? Mata Sumo sedikit menyipit. Apakah dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis Neterward? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada semua yang duduk di sini. kata Kutan dengan suara tenang dan rendah. Teman kecil kita, Nation Master Ku, benar-benar mendapatkan keterampilan zombie dari peninggalan secara tidak sengaja. Ini bukan rahasia, kita semua tahu itu. Nation Master Ku telah berlatih zombie skill selama hampir 40 atau 50 tahun. Di tribun penonton, beberapa ahli keluarga kekaisaran berbicara ketika mereka mendengar kata-kata Kutan. Sumo diam. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Dia bukan seorang pria dari mayat hall di Neterward de Vilsek. Sobat, mengapa kita tidak pergi ke istana dan mendiskusikannya secara detail? Kata kaisar dengan ragu-ragu. Dia menatap Sumo. Dia ingin menjaga Sumo. Lalu, dia akan bisa menjelaskan ke istana Es Laut Utara ketika prajurit mereka datang. Sumo mempertimbangkan dan kemudian mengangguk. Karena dia ada di sini, dia harus mencari tahu masalah ini. Silahkan. Kemudian, kaisar secara pribadi memimpin jalan untuk Sumo. Mereka kembali ke istana bersama Putri King Ya, Tuan Bangsa Kutan, dan semua ahli keluarga kekaisaran. Di alun-alun, para penonton menyaksikan Sumo pergi dan berbicara tanpa henti. Siapa orang ini? Apa tujuannya? Dia tidak ingin menjadi menantu kaisar. Dia membunuh Wang Seng, dan bahkan menanyai Tuan Bangsa. Petik 2. Dia tidak takut. Mungkin dia adalah seorang ahli dari kekuatan super. Petik 2. Haha. Dia membunuh Wang Seng dan bahkan tidak melarikan diri. Ketika prajurit dari Istana Es Laut Utara datang, dia akan menemukan dirinya dalam masalah serius, tidak peduli siapa dia. Mari kita tunggu dan cari tahu. Istana Es Laut Utara tidak jauh dari pulau King Yu. Paling banyak dalam 3 jam, prajurit mereka pasti akan datang. Suara-suara bising terdengar satu demi satu. Ratusan ribu orang telah berkumpul di alun-alun. Tidak ada yang pergi, dan semua tetap tinggal untuk melihat apa yang akan terjadi. Bottom of Form. Bab 1149, cacat. Setelah meninggalkan ruang singgah sana, Sumo langsung keluar dari istana. Di jalan-jalan luas di kota kekaisaran, Sumo berjalan ratusan meter setiap langkah, seperti embusan angin. Beberapa saat kemudian, dia meninggalkan kota kekaisaran dan datang ke kota lain di pulau King Yu, ribuan mil jauhnya. Kemudian, Sumo berjalan-jalan di sekitar kota seolah-olah tidak ada hubungannya. Namun, meskipun dia jauh dari istana, dia dengan kuat memantau Nation Master Kutan di istana dengan kesadaran rohaninya. Dia merasakan sesuatu yang aneh tentang Kutan, tetapi dia tidak bisa mengatakan dengan tepat apa yang salah. Mungkin dia terlalu banyak berpikir. Namun, untuk melacak keberadaan Sekte Iblis Neterward, dia masih perlu memverifikasi itu. Jika dia benar-benar seorang pria dari Sekte Iblis Neterward, Kutan pasti akan mengambil tindakan pada saat ini. Bahkan jika dia tidak tahu identitasnya, Kutan akan menduga bahwa dia berasal dari Istana Cakrawala. Kemudian, setelah dia meninggalkan kota kekaisaran, Kutan mungkin akan mencoba sesuatu, mungkin bahkan melarikan diri dari istana. Jika dia melarikan diri, itu berarti Kutan menyembunyikan sesuatu. Dia pasti berasal dari Sekte Iblis Neterward. Sumo berjalan-jalan di sekitar kota, bertanya kepada para seniman bela diri tentang Tuan Kekaisaran Bangsa King Yu, Kutan. Kutan, sebagai master bangsa Kekaisaran King Yu, dikenal oleh semua orang di Pulau King Yu. Apa yang didengar Sumo pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan Kutan? Rupanya, Kutan tidak berbohong. Dia telah menjadi master bangsa di Kekaisaran King Yu selama lebih dari empat puluh tahun. Dia mungkin tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis Neterward. Baik. Saat dia berjalan-jalan, Sumo tiba-tiba berdiri tegak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah menemukan bahwa seseorang memata-matai dirinya, dan ada lebih dari satu. Dengan kesadaran rohaninya, Sumo mengetahui bahwa tiga orang mengawasinya. Mereka adalah ahli keluarga Kekaisaran. Namun, mereka hanya mencapai LV-1 Marsial Royal Realm. Bahkan jika mereka berhati-hati, dia bisa melihat mereka. Sumo tahu betul tentang rencana keluarga Kekaisaran. Karena dia telah membunuh Wang Seng, mereka perlu memantau perilakunya untuk memberitahu Istana S di Laut Utara. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Sumo mengabaikan mereka. Bagaimanapun, dia telah membunuh orang itu. Jika Istana S Laut Utara benar-benar melampiaskan keputus asaan mereka pada keluarga Kekaisaran, tanggung jawab akan berada di kepalanya. Setelah nongkrong lebih dari dua jam, Sumo telah belajar sesuatu tentang Kutan dan memutuskan untuk mencari penginapan untuk menginap. Di kamar, dia duduk bersilah. Dia bermeditasi dengan mata terpejam sembari mengawasi Kutan dengan kesadaran rohaninya. Karena dia telah meninggalkan Istana King Yu, Kutan tidak meninggalkan ruang singgah sana. Kaisar King Yu dan Putri King Yia juga tidak pergi. Namun, tiga ahli keluarga Kekaisaran telah pergi. Saat ini, ketiga pria itu mengawasinya dari dekat penginapan. Waktu berlalu dengan lambat, dan Sumo diam-diam berlatih. Sekitar empat jam kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Begitulah. Sumo mencibir dari sudut mulutnya. Dia akhirnya tahu apa yang salah dengan Kutan. Dia begitu tenang. Dalam keadaan normal, jika Kutan benar-benar hanya Tuan Bangsa, dia akan kesal atau bahkan menentang Sumo, bahkan jika dia tidak sekuat itu. Paling tidak, dia akan bertanya padanya mengapa Sumo sedang menyelidikinya. Dia sangat tenang dan menjawab semua pertanyaannya dengan jujur. Semua ini tampaknya direncanakan dengan baik, dan dia tidak panik. Ketenangannya adalah sebuah cacat. Dia pasti dari Sekte Iblis Neterward. Ketika cahaya dingin di mata Sumo menyala, dia bangkit dan melangkah keluar, menghancurkan jendela kayu ruangan itu dan terbang keluar dari penginapan. Kemudian, Sumo, seperti listrik, terbang dengan cepat ke Istana King Yu. Wah! Dengan kecepatan yang sangat cepat, ia terbang ke Istana King Yu seperti sambaran petir dan bergegas langsung ke ruang singgah sana. Para penjaga istana tidak berusaha menghentikan Sumo karena mereka tidak bisa melihatnya. Mereka hanya merasakan hembusan angin yang tiba-tiba bertiup. Di ruang singgah sana, Kaisar King Yu dan para ahli keluarga Kekaisaran sedang menunggu orang-orang dari Istana Es Laut Utara. Mereka telah memantau pergerakan Sumo sepanjang waktu, dan mereka tahu di mana Sumo tinggal. Ketika para ahli dari Istana Es Laut Utara datang, mereka akan mengatakan Sumo membalas dendam mereka. Baca bab-bab terbaru di novelringan.com. Tapi ketika mereka menunggu dengan cemas, sosok Sumo muncul di aula langsung dengan fluktuasi ruang. Sedikit, teman kecil, King Yu terkejut dengan kedatangan tiba-tiba Sumo. Yang lain juga terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba kembali. Kemari. Dia jatuh ke aula. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerang kutan. Sumo meraihnya dengan tangannya yang besar. Apa? Semua orang terkejut dengan hal ini. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran Sumo. Mengapa dia tiba-tiba menyerang Nation Master Ku? Kutan juga sedikit ketakutan, dengan panik di matanya. Namun, Sumo tidak akan membiarkan yang lain menolak. Saat kekuatan gelap ilusi datang dengan cepat, dia meraih kutan. Di kerajaan bela diri kerajaan LF2, kutan hampir sama dengan King Yu. Dia tidak bisa menolak Sumo, dan dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Desir. Dia memegang tawanan kutan di sisinya. Sumo menatap dingin ke matanya. Katakan padaku, di mana orang-orang dari Sekte Iblis Neterward. Aku akan mengampunimu. Sumo bertanya dengan dingin. Kutan sedikit mengubah wajahnya. Ketika dia baru saja akan berbicara, sesuatu berubah tajam. Kekuatan kekaisaran yang kuat tiba-tiba turun dari langit dan menutupi seluruh istana. Tiba-tiba, angin dingin berhembus di sekitar aula. Suhu di seluruh istana langsung turun hingga membeku, dan ruang itu sendiri tampak membeku. Akhirnya, mereka datang. Ini para ahli dari Istana Es Laut Utara. Seberapa kuat? Semua ahli keluarga kekaisaran berteriak dan berdiri kaget. Kaisar Kinggu, Putri Kingya, dan yang lainnya tampak serius. Ledakan. Sebelum ada yang bisa bertindak, ledakan keras tiba-tiba datang dari atap aula. Kemudian, itu ditipu. Mereka melihat selusin sosok mengambang di langit di atas. Ada pria dan wanita, kecuali salah satu dari mereka, mereka semua ahli rilem kerajaan marsial. Pemimpin mereka adalah seorang pria berusia lebih dari 60 tahun. Dia mengenakan jubah abu-abu, dan dia sedikit kembung, dengan wajah lebar dan janggut pendek. Tapi, saat ini, wajahnya penuh amarah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Auranya sangat dingin, membekukan ruang di sekitarnya. Dan satu-satunya yang bukan ahli kerajaan-kerajaan marsial adalah pemuda berpakaian kuning, rekan pelarian Wang Seng. Penatua ketiga, ini dia. Dia membunuh saudara Wang. Ketika atapnya robek, pemuda berpakaian kuning itu melihat Sumo di aula dan segera berteriak. Babi kecil, apakah kamu akan bunuh diri, atau biarkan aku membantumu? Kata lelaki tua itu. Setelah dia mendengar kata-kata pemuda berpakaian kuning itu, mata lelaki tua itu tertuju pada Sumo. Bottom of Form. Bab 1150, Permintaan Maaf. Teriakan orang tua itu keras, seperti aliran guru yang tak berujung yang mengguncang seluruh kota Imperial King Yu. Tak terhitung orang yang ngeri mendengar teriakan dan berbalik untuk melihat Istana S para Ahli Laut Utara di atas istana. Sebagai jenius tak tertandingi dari Istana S Laut Utara, Wang Seng, yang berada di peringkat ke-62 dalam daftar 10.000 talenta, meninggal di istana. Berita itu telah menyebar ke seluruh kota Kekaisaran. Banyak orang tahu bahwa para ahli dari Istana S Laut Utara akan datang. Orang-orang sedang menunggu drama yang terbuka. Orang tua itu memiliki aura yang sangat mengesankan. Itu berasal darinya seperti arus dingin dari sembilan kata, membekukan dunia. Kebanyakan seniman beladiri tingkat rendah dari kota Kekaisaran tidak bisa menahan kehadiran orang tua itu. Beberapa seniman beladiri yang berdiri di dekat orang tua itu menjadi kaku dan berubah menjadi sepotong es. Ya Dewa, Penatua ketiga dari Istana S Laut Utara telah datang untuk mengunjungi. Penatua ke-8 dan Penatua ke-15 dan murid senior Mubingswe juga ada di sini. Keluarga Kekaisaran akan berakhir dan orang yang membunuh Wang Seng juga akan selesai. Semua orang ngeri. Penatua ketiga dari Ichi Palace of the North Sea adalah seorang ahli super di LV-9 Marsial Royal Realm. Jika seorang ahli dikultivasi itu menjadi marah, akan ada mayat di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Banyak seniman beladiri kota Kekaisaran segera meninggalkan Istana, terbang tinggi di atas langit dan menyaksikan dari kejauhan. Di ruang singgah sana, Sumo menggenggam Kutan. Dengan tampilan acu-ta'acu, dia tenang dan tenang. Kamu tidak harus bersembunyi. Ceritakan semuanya dan saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup. Sumo berkata datar kepada Kutan. Kutan menjadi pucat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak harus memberikan jawaban sama sekali. Para ahli keluarga Kekaisaran, seperti Kinggu dan Putri Kingia, terkejut dari kedatangan para ahli Istana Laut Utara. Pemuda yang tidak dikenal masih memiliki keberanian untuk menginterogasi Kutan. Apakah dia tidak tahu situasi saat ini? Bukankah dia tahu betapa berbahayanya dia? Jauh di langit, lelaki tua itu, penatua ketiga dari Istana S Laut Utara, tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh ketika dia melihat Sumo mengabaikannya. Dia berharap mati. Beraninya kau membunuh muridku. Tidak peduli siapa kamu, kamu akan mati hari ini. Kakak ketiga tersentak dan dengan cepat mendarat. Sumo, yang berdiri di aula, perlahan-lahan menoleh dan menatap penatua ketiga. Kamu, apa kamu berbicara denganku? Suara Sumo samar, tetapi penatua ketiga terdengar nyaring dan jernih seperti guntur yang meledak. Penatua ketiga yang jatuh terkejut dan berhenti di udara. Ketika dia melihat Sumo, dia segera membuka matanya lebar-lebar dan merasakan guncangan di otaknya. Ini adalah sepasang mata yang mengerikan, dalam, luas, dingin, kejam, tak terkalahkan dan mendominasi. Kamu, the third elder tiba-tiba terlihat lamban. Jelab aku, Sumo berbicara lagi, mengguncang langit dengan teriakannya. Teriakan ini mendominasi, kejam, acuh-ta'acuh, dengan makna yang tak terbantahkan. Penatua ketiga tampak terpana. Dia menjadi diam sementara dan tiba-tiba pingsan. Semua orang menjadi terdiam, bermata kaca, dan terkejut. King Gu dan ahli lainnya dari keluarga kekaisaran tidak bisa percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Pemuda tak dikenal ini begitu dominan dan berkuasa. Di hadapan ahli super seperti Penatua ketiga dari Istana Es Laut Utara, dia bertindak seperti Penatua yang memerintah yang lebih muda. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia marah? Apakah dia pikir Penatua ketiga tidak akan berani membunuhnya? Putri King Ya sedikit membuka mulutnya dan mata berairnya yang besar penuh kejutan. Bagaimana pemuda yang terlalu kuat itu bertanya pada Penatua ketiga seperti itu? Dia sangat ketakutan sehingga pikirannya kosong. Di udara tinggi, lebih dari selusin ahli Istana Es Laut Utara yang datang bersama Penatua ketiga semuanya terkejut. Mereka tidak pernah berharap ini terjadi. Di antara mereka, ada seorang wanita dalam gaun berwarna giyok yang cukup cantik. Dia adalah murid senior dari Istana Es Laut Utara, Mu Bing Sui, yang menempati peringkat kedua dalam daftar 10.000 talenta. Dia menatap sumo dengan mata yang tajam dan alis yang sedikit cemberut. Dia bisa merasakan keakraban pria muda itu. Dia mungkin pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi untuk sementara, dia tidak tahu siapa dia. Seluruh kota Kekaisaran Sunyi setelah teriakannya yang parah, itu menjadi mati. Aku, kamu, siapa kamu? Setelah beberapa saat, Penatua ketiga akhirnya sadar kembali. Dia tampak pucat dan bingung. Dia sangat terkejut. Pemuda di depannya membuatnya merasa terintimidasi. Bahkan ketua istana dari Istana Es Laut Utara dan Permaisuri Laut Utara, yang merupakan calon Kaisar, tidak pernah merasakan hal ini. Karena itu, Penatua ketiga bingung. Dia dengan hati-hati mengukur budidaya sumo dan menemukan bahwa dia telah mencapai puncak kerajaan-kerajaan LF4. Penatua ketiga tiba-tiba tampak pucat. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun dari level martial royal realm begitu megah. Beraninya dia mengancamku. Kamu hanya punya tiga napas untuk menjawabku. Sumo mengabaikan pertanyaan Penatua ketiga dan berkata dengan ringan. Sumo sedikit marah. Orang-orang ini datang pada waktu yang salah. Mereka tidak hanya mengganggu interogasinya tetapi mereka juga bertindak agresif. Dia tidak bergerak tiba-tiba. Lagi pula, masuk akal kalau mereka datang untuk membalas dendam pada murid-murid mereka. Namun, mereka berani menghinanya. Beraninya mereka. Jangan bersikap. Kamu benar-benar tidak peduli akan konsekuensinya. Dengan keinginan untuk membunuh di matanya, Penatua ketiga, seorang ahli rilem LF9 Martial Royal, tidak akan takut oleh Sumo. Saat kekuatan gelap yang dingin dalam tubuh melonjak, Penatua ketiga mengangkat tangannya dengan tujuan membunuh Sumo. Penatua ketiga, berhenti. Saat itu, ada suara. Di langit, ekspresi wajahmu Bing Sui berubah drastis. Saat dia menggerakkan tubuhnya dengan cepat, dia mulai bergegas ke bawah. Penatua ketiga tertegun, tetapi dia masih berhenti. Bing Sui, ada apa? Dia berbalik ke Mubing Sui yang terbang ke sisinya dan bertanya padanya dengan sedikit cemberut. Yang lain dari Istana Es Laut Utara juga bingung. Mereka tidak mengerti mengapa dia menghentikan Penatua ketiga. Mubing Sui berdiri di samping Penatua ketiga, menatap Sumo dengan bingung. Dia menghela nafas dan berkata kepada Penatua ketiga, Penatua ketiga, mohon maaf. Apa? Ketika dia mendengar ini, Penatua ketiga segera menjadi lamban. Para ahli lain dari Istana Es Laut Utara, para ahli keluarga Kekaisaran, dan banyak penonton di udara tinggi di luar Istana, semuanya terkejut. Mengapa Mubing Sui meminta Penatua ketiga untuk meminta maaf? Mohon maaf kepada pemuda yang tidak dikenal. Apa yang sedang terjadi? Mungkin Mubing Sui mengenal pria ini. Tetapi bahkan pada saat itu, Penatua ketiga tidak perlu meminta maaf. Penatua ketiga dari Ichi Palace of North Sea adalah seorang ahli super di LV-9 Martial Royal Realm. Pria muda yang tidak dikenal itu, bahkan jika identitasnya luar biasa, dia tidak pantas mendapatkan permintaan maaf dari Penatua ketiga. Dapat dikatakan bahwa di dunia Cakrawala, hanya Master Sekte dari Kekuatan Super, para ahli di puncak Rilem Calon Kaisar, yang memenuhi syarat untuk menerima permintaan maaf dari Tetua ketiga. Pemuda itu baru berusia awal 20-an, tidak mungkin dia bisa menjadi calon-calon Kaisar. Ini jelas tidak mungkin. yang menerima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.